Kembalinya Pendekar Raja Wali Part 20 Tamat. Jilid 58. Lebih 30 tahun yang lalu mereka tertangkap oleh Lawan Tong Chiu Pek Tong dan diserahkan pada K.H.U. Juki dan Ong Julit untuk mengurung mereka dalam Tiong Yang Kiong di Cong Iamsan, kalau mereka sudah insaf baru akan dibebaskan. Akan tetapi keempat orang ini sukar mengubah watak jahat mereka, dengan segala jalan mereka berusaha melarikan diri, tapi setiap kali kena dibekuk kembali. Ketika untuk ketiga kalinya mereka hendak merat, Penglian I.U., K.U. Tong Hei dan Ling Ti Siang Jin bertiga telah membunuh beberapa anak murid Cho An Chin Kau yang menjaga mereka, setelah tertangkap kembali, sebagai hukuman yang setimpal mereka telah dikutungi sebelah kaki dan mata mereka dibutakan, hanya Soa Tong Tian yang tidak mencelakai jiwa manusia, selamat kedua matanya. Ketika N.I.U. K.U. belajar silat di Tiong Yang Kiong, karena waktunya tidak lama, pula selalu menderita, maka keempat orang hukuman itu tak dikenalnya, sampai 16 tahun yang lalu, ketika jago-jago Mongol membakar Tiong Yang Kiong, dalam keadaan kacau balo itu dapatlah Soa Tong Tian berempat meloloskan diri. Dan karena ketiganya buta, terpaksa bergantung pada Soa Tong Tian sebagai penuntun jalan. Penglian H.U. kuatir kalau orang tinggal pergi sendiri, maka ia berkeras tidak mau tanggalkan rantai yang masih mengikat tubuh mereka berempat. Sesudah lari dari Tiong Yang Kiong, Soa Tong Tian CS masih khawatir kalau-kalau dapat dibekuk kembali oleh orang-orang, Cho An Chin Pei, maka diam-diam mereki lari ke daerah Kang Lam dan selalu sembunyi menyepi di pedusunan. Hari itu kebetulan mereka kepergok kuat Tiong Okei, ilmu silat Tiong Okei jauh bukan tandingan keempat orang itu, maka sekali gebrak sudah kalah, ketika ditanya barulah diketahui kuat Tiong Okei ada keperluan dan tiada maksud mencari mereka. Meski mereka tiada permusuhan atau dendam tapi pendirian berbeda, pula kuatir orang membocorkan tentang jejak mereka, maka Soa Tong Tian CS bermaksud membunuh Tiong Okei. Waktu itu Tiong Okei berkata bahwa ia harus pergi ke Leng Oh Tin di daerah Siang Chu, bila urusan selesai ia sendiri akan datang kembali buat terima kematian, kalau keempat orang itu bersedia memberi hidup lebih lama beberapa hari padanya, ia akan mengambilkan beberapa pil Kiyu Hoa Jenok Lohuan yang sangat mujarap untuk luka-luka dalam, obat buatan Ui Yok Su dari Tobu Atot sebagai balas budi itu. Memangnya keempat orang itu sejak kakinya dipatahkan selalu menderita sakit tencok yang jahat, kini mendengar Tiong Okei bersumpah takkan membocorkan tempat sembunyi mereka, juga takkan mengajak pembantu, barulah kemudian mereka tetapkan harinya untuk bertemu kembali di kelentengong Tiat Ji yang dikahin ini. Begitu ia sehabis menutur kejadian-kejadian itu, lalu Soa Tong Tian berkata, N.I.O. Kong Chu, waktu ayahmu masih hidup, kami semuanya adalah tamu undangannya, sampai ia meninggal, kami sedikit pun tidak salah padanya, maka haraplah suka mengingat kebaikan dulu dua itu dan membiarkan kami pergi. Dau Lu Soa Tong Tian CS adalah jago-jago kelas tinggi di kalangan Kang Ou, sekalipun golok mengancam di tengkutnya juga tak nanti gentar, tapi sejak mereka dikurung lama, kaki buntung, mece buta, jiwa mereka menjadi melempem, semangat jantan hilang, kini tanpa segan-segan mohon ampun pada N.I.O. Ko. Tapi N.I.O. Ko tak menggubris mereka, katanya pula pada Kuatin Oke, kau pergi ke Leng Oh Tin, apakah untuk menemui Tia Eng D.A. Al-Yok Bus yang taci beradik? Dan untuk urusan apa? Tiba-tiba Tio Oke menengadah tertawa panjang, katanya. Wahai N.I.O. Ko, N.I.O. Ko, kau bocah ini benar-benar tak tahu urusan. Kenapa aku tak tahu urusan lahut N.I.O. Ko, gusar? Aku hui Tian Pian Bok, kelelawar terbang di langit. Julukan Tino Oke, sudah tidak pikirkan jiwa lapuk ini lagi, sekalipun di masa muda, aku kuatin Oke juga tak pernah takut. Pada siapapun, betapa tinggi ilmu silatmu paling banyak hanya dapat minakut dua isbangsa manusia-sia yang takut mati dan tamak hidup, tapi kang lamcit kuai apa kau kira kena digertak orang demikian sahutin Oke. Melihat sikap orang yang gagah berani, tanpa terasa N.I.O. Ko menaruh hormat, maka katanya tagi, kuai Okong Kong, ya, akulah yang salah tapi lantaran kata-katamu tadi menghina mendiang ayahku, terpaksa aku berlaku tidak sopan. Nama kuakong Kong terkenal di seluruh jagad, N.I.O. Ko sejak kecil juga sangat kagum, selamanya tak berani kurang ajar. Beginilah baru pantas, ujartin Oke, aku melihat kelakuanmu tidak jelek, pula telah berjasa besar di siang-yang, maka aku anggap kau adalah tokoh kelas satu. Tapi kalau macam ayahmu dahulu, sekalipun berbicara saja aku merasa mual. Amarah N.I.O. Ko berkobar lagi oleh holok-holok itu, dengan suara kerasiatannya, sebenarnya ayahku berbuat salah apakah? Coba terangkan. Harus diketahui bahwa di antara kawan-kawan yang pernah dikenal N.I.O. Ko tidak sedikit orang yang ibu seluk-beluk ayahnya dahulu, tapi karena sungkan mengolok-olok ayah seorang sintiaong hiap maka semua orang sungkan membicarakannya, sekalipun ditanya N.I.O. Ko sendiri. Namun dasar kuatin Oke selamanya pandang kejahatan sebagai musuh, wataknya keras jujur, ia tak urus apakah ceritanya nanti akan menyinggung perasaan N.I.O. Ko atau tidak. Segera saja ia ceritakan seluruhnya dari awal sampai akhir, tentang bagaimana N.I.O. Ko tak kenal budi, malahan sekongkoi dengan O.I.O. Hong hingga lima kawannya dari Kang Lam cipkoi terbinasakan dan akhirnya menggaplok punggung U.I.O. Hong, tapi senjata makan tuan, duri landak kutang U.I.O. yang tanpa sengaja tertempel racun ularnya O.I.O. Hong itu malah membinasakan N.I.O. Kong sendiri Kejadian pada malam itu, beberapa orang ini pun menyaksikannya, So A Tong Tian, penglian H.O., coba kalian katakan, apakah aku kuai otai pernah berbohong demikian kata T.I.O. Ke akhirnya Beberapa perkataan paling akhir ini diucapkannya dengan sangat keras hingga bikin kaget beberapa puluh ekor burung gagak yang berada di menara kelenteng itu terbang ke udara dengan suara yang berisik Ya, malam itu juga terdapat burung-burung gagak begini, tutur So A Tong Tian Nih, tanganku ini justru karena digaruk sekali oleh N.I.O. Kong Chu, kalau penghengte ini tidak cepat bertindak tanganku ini terus ditabasnya, mungkin jiwaku akan dan melayang pada malam itu juga Sungguh tidak kepalang rasa pedih dan pilu N.I.O. Ko pada saat itu, ia memegangi kepalanya dan duduk termangu-mangu dengan muka muram Sekali-sekali tak diduganya bahwa ayahnya ternyata seorang yang begitu jahat dan keji Sekalipun namanya dan perbuatannya sendiri sekarang lebih cemerlang juga sukar mencuci bersih node ayahnya itu Begitulah, untuk sesaat di dalam kelenteng menjadi sunyi, keenam orang tiada yang buka suara Hanya suara gaok masih terus berisik tiada hentinya Selang agak lama, berkatalah kuatin oke, N.I.O. Kong Chu, kau telah berjasa besar di siang yang, betapapun dosa ayahmu Juga sudah tertutup semua, di alam baka pasti ia akan senang karena kau bisa tebus kesalahan orang tua N.I.O. Ko coba merenungkan segala apa yang dialaminya selama ini Sejak ia kenal suami istri K.W.E. Ching, selalu Iyong menaruh prasangka padanya Segala kesalahpahaman dulu dua semuanya disebabkan ayahnya itu Tapt kalau tiada ayah dari manakah datangnya dirinya ini Namun banyak kematian dan rasa kesalnya selama ini sesungguhnya juga gara-gara perbuatan mendiang ayahnya Tanpa terasa ia menghela nafas panjang oleh segala suka duka itu Kualo Kong Kong, tanyanya kemudian, apakah Tia Eng dan Liok Bus yang berdua taci beradik baik-baik saja? Ya, mereka menjadi begitu girang ketika mendengar kau membakar gudang perbekalan musuh di sinyang Dan membasmi dua ribu pasukan perintis Mongol, sahutin oke La tanya pula tentang keadaanmu selama ini dan berita Syao Leong Iy, nyata kedua taci beradik itu sangat terkenang padamu Iy, kedua adik ini juga sudah 16 tahun aku tak melihatnya Kata N.Y.O. Ko kemudian habis itu mendadak ia menoleh terus membentak pada Satong Tian Nah, Kua Kong Kong sudah berjanji hendak serahkan jiwanya pada kalian Ia orang tua selamanya sekali bicara tidak pernah pungkir janji Sekarang kalian lekas turun tanganlah Dan sesudah kalian membunuhnya baru aku membunuh juga kalian berempat anjing ini untuk memalaskan sakit hatinya Soal Tong Tian dan Penglian B.O menjadi tertegun Sungguh mereka tidak pernah dengar ada bunuh-bunuh Kera demikian Maka kata Soal Tong Tian kemudian N.Y.O. Tai Hiap, kami tulitau hingga berlaku kurang ajar pada Kua Loh Hiap, pendekar Tua Kua Harap kalian berdua suka memaafkan kami Jika begitu, nah, ingat baik-baik Kalian sendiri yang tidak menepati janji dan tak inginkan jiwa Kua Kong Kong Kata N.Y.O. Ko Ya, ya, sahut Soal Tong Tian cepat, terhadap Budi Luhur Kualoh Hiap kami selamanya juga sangat kagum Nah, sekarang lekas enyah, lain kali jangan ketumbuk lagi di tanganku, bentak N.Y.O. Ko Kerua Oso A Tong Tian CS seakan dua mendapat loteri, sesudah memberi hormat, dengan cepat mereka lari keluar ke lenteng itu N.Y.O. Ko menolong jiwa Kua Tin Oke itu sangatlah menjaga kehormatannya sebagai seorang ksatia, tentu saja Kua Tin Oke berterima kasih Dan sesudah membersihkan pecahan patung di ruangan itu, lalu mereka berduduk untuk omong dua Aku pergi ke leng Oh Tio adalah sebab urusan K.W.E.J. Koh Nio, demikian tutur Tin Oke Ha, N.Y.O. Ko rada terkejut ada apakah nona kecil ini kedua putri K.W.E. Ching itu masing-masing punya Kenakalannya sendiri-sendiri, sungguh bikin orang kepala pusing, ujar Tin Oke Entah mengapa, tiba-tiba K.W.E. yang si anak darah itu meninggalkan rumah tanpa pamit entah kemana Sudah tentu orang tuanya menjadi kelabakan, kemana-mana orang dikirim untuk mencarinya, tapi sama sekali Tiada kabar beritanya, karena aku si buta ini tiada pekerjaan apa-apa di siang yang, maka aku juga keluar untuk mencarinya Jurusan Timur, Utara dan Barat sudah ada orang yang pergi, aku lebih paham keadaan daerah Kang Lam maka aku lantas ke selatan sini Dan apakah sudah mendapatkan beritanya Tanya N.Y.O. Ko Beberapa hari yang lalu secara kebetulan aku mendengar percakapan dua orang kurir bangsa Mongol Katanya putri kecil K.W.E. Tai Hiap dari siang yang telah tertawan ke dalam pasukan Mongol mereka Haya, apakah kabar ini betul atau bohong? Kedua kurir Mongol itu berbicara dalam bahasa mereka dan menyangka tiada orang lain yang paham Tak taunya aku pernah tinggal belasan tahun di negeri Mongol, tentu saja semuanya ku dengar dengan jelas, kata Tinoke pula Hi, kalau begitu jadi berita ini tidaklah bohong tanya N.Y.O. Ko terkejut Ya, maka dalam gusarku segera ku persen kedua kurir Mongol itu masing-masing sebiji tok citle dan hendak ku lapor ke siang yang Siapa tahu di tengah dan kepergok empat setan tadi, tutur Tinoke Aku pikir jiwaku tidak jadi soa, tapi berita Nona K.W.E. yang harus disampaikan Makanya aku minta mereka memberi kelonggaran beberapa hari Ku pergi JKLeng Oh Tin yang berdekatan dan memberitahukan pada Tia Eng dan Liok Busyang Mendengar berita itu, segera kedua Nona itu berangkat Ke utara dan aku menepati janji datang kemari mengantarkan kematian Sungguh tidak nyana sekarang keempat setan jahat ini sendiri tak dapat dipercaya Sampai saat terakhir mereka tidak berani turun tangan Ha ha, ha ha ha, apakah kuah kongkong pernah mendengar cerita kedua kurir Mongol itu tentang care bagaimana tertawanya Nona K.W.E. dan apakah berbahaya jiwanya tanya N.Y.O.K.O. sesudah pikir sejenak Itulah aku tidak mendengar, sahut Tinoke Urusan ini sangat gawat, sekarang juga Boampua pergi ke sana dan berusaha menolong selisanya Kata N.Y.O.K.O. pula, dan kuah kongkong sendiri bolehlah menyusul belakangan saja Baiklah, ada kau yang pergi menolongnya, hatiku akan merasa lega, biarlah aku menunggu kabar baik saja di siang yang, sahut Tinoke Nyata sejak menyaksikan apa yang dilakukan N.Y.O.K.O. di siang yang tempoh hari, hati orang tua ini sudah sangat kagum atas kemampuannya Tapi Wampua ada sesuatu permintaan aku mohon bantuanmu kuah kongkong, pinta N.Y.O.K.O. yalah sukalah kau mengganti sebuah batu nisan kuburan ayahku Tulislah putranya N.Y.O.K.O. yang mendirikannya Baiklah, pasti akan ku kerjakan dengan baik, sahut Tinoke Oke, dan berangkatlah N.Y.O.K.O. segera sesudah memberi hormat pedorang itu Ia membeli dua ekor koda dulu di kahin dan sepanjang jalan bergantian koda terus menuju ke sin yang tanpa berhenti Maka tidak seberapa hari sudah dekatlah dengan perkemahan pasukan Mongol Kiranya Raja Mongol yang pimpin pasukan hendak menggempur siang yang ini Ketika tanpa tahu sebab musababnya kedua pasukan perintisnya terbasmi disinya dan tengciu Ia menjadi ragu-ragu akan kekuatan pasukan Song yang sebenarnya Maka pasukan induknya berkemah di antara lamyang, kedua pihak belum pernah bertempur Maka terlihatlah panji dua berkibar dua, senjata gemerlapan, perkemahan yang berderet-deret memanjang tak kelihatan ujungnya Menunggu sesudah malam, N.Y.O.K.O. menyelundup ke perkemahan musuh untuk menyelidiki Ia lihat penjagaan sangat keras, disiplin sangat baik Kekuatan tentara Mongol itu memang sangat hebat Lebih-lebih kemah di mana Raja berdiam, penjagaan lebih ketat lagi Meski tinggi ilmu silah N.Y.O.K.O., tapi diketahuinya tidak sedikit orang-orang gagah dalam pasukan musuh Betapapun tangka sukar juga melawan orang banyak, maka ia pun tak berani sembarangan unjuk diri Malam itu ia hanya dapat menyelidiki perkemahan bagian timur, besoknya dilanjutkan bagian selatan dan lain hari perkemahan barat Berturut-turut empat malam empat bagian pertengahan musuh itu selesai diintainya, tapi masih belum memperoleh kabar Berita K.W.E. yang itu Akhirnya N.Y.O.K.O. menawan seorang perwira musuh Di bawah ancaman perwira itu telah mengaku terus terang bahwa sesungguhnya tidak pernah terdengar tentang putri K.W.E. Ching dari Syuangjang Namun N.Y.O.K.O. masih ragu-ragu, ia selidiki lagi beberapa hari, kemudian baru percaya memang K.W.E. yang tidak disekap di situ Pikirnya, agaknya K.W.E. Pepek sudah dapat menolong putrinya pulang Atau mungkin kedua kurir mongol itu juga mendengar dari orang lain jadi hanya berita bohong belaka Sementara itu musim seceni sudah tiba Bunga mekar mewangi janji Syao Leong ii 16 tahun yang lalu sudah hampir tiba Maka N.Y.O.K.O. lantas menuju ke utara Pergi ke kode C.C.N.G. K.W.E. atau Lembah Putus Cinta Mengenai K.W.E. yang hari itu setelah disaksikannya Kim Iun Hoat Ong secara kejah Membinasakan Tiang Jiukui dan Toa Tau Kui berdua Dalam hati ia menjadi berduka Ia pun insaf takkan bisa lolos dari cengkeraman lemaut Maka dengan tegak ia menantang Hayolah, bunuhlah aku, tunggu apa lagi Hendak membunuh kau adalah terlalu mudah Sahut Kim Lun Hoat Ong tertawa Tapi hari ini aku sudah membunuh dua orang Sudah cukup, lewat berapa hari lagi nanti akanku sembelih kau Sekarang lekas turut aku pergi K.W.E. yang pikir percuma saja hendak membangkang Biarlah nanti tunggu kesempatan untuk meloloskan diri Maka ia pun cempiak ke atas kuda dan jalan pelahan Tentu saja Kim Iun Hoat Ong sangat senang Pikirnya, Hong Xiang dan Hong Tae, raja dan adik raja Ingin sekali mencabut jiwa K.W.E. Ching Tapi selama ini tidak berdaya Hari ini aku dapat menawan putri kesayangannya Dengan Sandra ini mau tak mau K.W.E. Ching harus tunduk kepala dan turut perintah Seumpama K.W.E. Ching tak mau tak luk Pelahan kita siksa lahir batin nona ini di bawah benteng di hadapan K.W.E. Ching Biar diangenas dan kacau pikiran Tatkala itu sekali gempur pasti siang yang akan bobol Sampai hari sudah malam Mereka mundok di rumah tepi jalan Tapi penghuni rumah sudah kabur Rumah itu kosong melompong Hoat Ong mengeluarkan rangsum kering dan diberikan sedikit pada K.W.E. Yang Anak darah itu disuruh tidur di dalam kamar Ia sendiri duduk sila bersemedi di ruangan luar K.W.E. Yang gulanggu ing di pembaringannya tak bisa pulas Sampai tengah malam Secara berindap-indap ia mengintip ke ruangan tengah Ia lihat Hoat Ong masih duduk sila menghadap tembok Sayup-sayup terdengar suara mendengkurnya pelahan Agaknya sudah teridur Girang sekali K.W.E. Yang Perlahan-lahannya melompat keluar jendola Ia robekain buntalannya menjadi empat buat bungkus telapak kaki kuda Lalu binatang itu dituntunya pelahan Sesudah agak jauh dan melihat Hoat Ong tidak mengejar Barulah ia cemplak kuda dan dilarikan secepat terbang Ia pikir kalau Hoat Ong mengetahui dirinya sudah lari Maka akan mengejarnya ke arah siang yang jadi ke selatan Tapi sekarang ia sengaja berlari ke jurusan barat laut Betapapun dia takkan menemukan aku Begitulah ia keperak kudanya sekaligus berlari lebih satu jam Karena binatang itu sudah payah Barulah ia lambatkan setindak demi setindak Sepanjang jalan ia selalu menoleh kalau-kalau Hoat Ong mengejarnya Sampai hari sudah terang tanah, kira-kira sudah beberapa puluh li jauhnya Hati anak darah ini barulah lega Sementara itu ia telah memasuki suatu jalan kecil pegunungan yang menanjak Makin lama makin tinggi, setelah membelok ke sana Tiba-tiba terdengar suara ngorok orang tidur sekeras guntur Seorang terlentang melintang di tengah jalan lagi mendengkur Ketika KWE yang mengawasinya hampir saja ia merosot jatuh dari kudanya Ternyata orang yang malang melintang di tengah jalan itu berkepala gundul dan berjubah kuning Siapa lagi diakalau bukan Kim Lun Hoat Ong Sungguh sukar dimengerti kera bagaimana orang tahu-tahu sudah berada di bagian depannya malah Lekas-lekas KWE yang memutar kudanya terus lari ke bawah bukit Ketika ia menoleh, Hoat Ong tertampak masih enak-enak tidur tak mengejarnya Sekali ini ia tidak menuju ke jalan tadi, tapi ke arah tenggara, ke tempat yang sepi Setelah setanakan nasi, tiba-tiba terlihat di atas suatu pohon di depan sana ada seorang menjungkir Kedua kakinya menggantui pada dahan pohon dan sedang menyengir padanya, kurang ajar Siapa lagi diakaku bukan Hoat Ong Namun KWE yang tidak lagi terkejut, sebaliknya ia menjadi gusar, damperatnya, Hwesyo keparat, kau mau mencegat boleh cegat saja Kenapa mesti permainkan nonamu habis berkata, ia keperak kudanya ke depan Ketika sudah dekat, mendadak pecutnya disabitkan ke muka orang Ia lihat Hoat Ong sama sekali tidak berkelit, tepat sekali ujung pecut mengenai mukanya Pada saat itu juga kuda tunggangan KWE yang sudah nelewati tubuh Hoat Ong yang tergantung itu Ketika KWE yang menarik pecutnya, mendadak suatu tenaga maha besar telah melibatnya hingga tanpa kuasa tubuhnya mencelat ke udara Kiranya ketika pecut sampai di muka Hoat Ong, secepat kilat Hoat Ong buka mulut dan gigit kening dua ujung pecut Karena tubuhnya tergantung menjungkir, maka ia terayun tinggi ke atas hingga KWE yang ikut terangkat Meski tubuh di atas udara, namun KWE yang tidak menjadi gugup Ketika dilihatnya Hoat Ong hendak mengayunnya kembali, cepat ia lepaskan pecutnya terus terlepas ke bawah Hoat Ong terkejut, ia kuatir anak darah itu terbanting luka, maka cepat melompat turun dulu dan menangkapnya sambil berseru, awas Tapi KWE yang juga tidak kurang cerdiknya, ia sengaja berteriak-teriak, tolong dan ketika tubuhnya sudah dekat Hoat Ong, mendadak kedua tangannya memukul berbareng, tepat sekali dada Hoat Ong kena digenjotnya Serangan KWE yang ini cepat sekali lagi di luar dugaan, sekalipun ilmu silat Hoat Ong sangat tinggi, orangnya juga cerdik, namun tak sanggup berkelit lagi Kedua kakinya menjadi lemas dan orangnya terkulai ke tanah, kaku tak berkutik Tidak tersangka oleh KWE yang bahwa sekali akan berhasil, karuan ia kegirangan cepat ia angkat sepotong batu besar terus hendak dikeperuk ke atas kepala Hoat Ong yang gundul itu Tapi selamanya belum pernah ia membunuh orang, meski ia benci orang telah membunuh dua kawannya, namun ketika hendak turun tangan hatinya menjadi tak tega, ia tertegun sejenak, lalu batu besar itu diletakkannya kembali Sebagai gantinya ia tutup tianteng hiat di tengkuk Hoat Ong, penghang hiat di punggung, sinhang hiat di dada, jingling hiat di lengan dan hokhao hiat di atas mata Sekaligus tanpa berhenti ia tuluk tiga belas tempat jalan darah orang, anak darah ini masih belum puas Ia angkat empat potong batu yang beratnya hampir beratus kati, batu-batu itu ia tindih di atas badan Hoat Ong Wahai, Hwasyo jahat, hari ini Nona tidak ingin membunuh kau, maka selanjutnya harus kau perbaiki diri dan jangan mencelakai orang lain lagi, demikian kata Kwe yang kemudian Habis itu, ia kebut dua bajunya yang berdebu, lalu cemplak kudanya hendak tinggal pergi Namun kedua Matu Kim Lun Hoat Ong yang berkilau dua terus memandanginya, tiba-tiba katanya dengan tertawa, hati Nona cilik ternyata berperi kemanusiaan Hwasyo tua sangat suka padamu, lalu terdengarlah suara keras beberapa kali, beberapa potong batu tadi telah membal semua, lalu orangnya melompat bangun, aneh, entah mengapa, ketiga belas tempat jalan darah yang ditutup Kwe yang tadi sudah terlepas semua Dalam terkejutnya hingga Kwe yang ternganga tanpa bisa buka suara Kiranya meski Hoat Ong terkena pukulannya tadi, dadanya terasa sakit juga, tapi selisih kepandayan mereka terlalu jauh, mana mungkin dua kali pukul itu Kwe yang merobohkan Hoat Ong Apalagi hendak menutupnya hingga tak berkutik ia hanya pura-pura saja dan hendak melihat apa yang hendak diperbuat anak darah itu Ketika melihat Kwe yang tak jadi mengetruknya dengan batu, diam-diam ia merata suka akan kebaikan hati anak darah itu, pintar dan cerdik, jauh lebih baik daripada murid-murid yang pernah ia terima Tanpa terasa timbul keinginan Hoat Ong akan menjadikan Kwe yang sebagai muridnya, apalagi mengingat usianya sudah lanjut, sedang muridnya yang dulu seperti darbah, orangnya jujur, bertenaga raksasa, tapi otaknya kurang tajam untuk bisa memahami intisari pelajaran lewekang yang tinggi Sering hotu orangnya tak berbudi, dalam keadaan berbahaya tidak segan-segan selamatkan diri dan menjerumuskan guru malah Karena itu, kadang-kadang Hoat Ong menjadi sedih, kuatir ilmu kepandainya itu akan terpendam begitu saja Kini melihat Kwe yang berbakat bagus, boleh dikatakan susah dicari, walau putri musuh, tapi usianya masih muda tidaklah sukar untuk mengubahnya, asal diajarkan ilmu kepandain hebat padanya Lama dua dengan sendirinya anak darah itu akan melupakan segala persoalan yang ialu Justeru orang-orang bulim atau kalangan persilatan pada umumnya sangat pandang berat soal murid dan keturunan, sekali Hoat Ong timbul pikiran begitu Untuk sementara soal dua menggempur siang yang memaksa Kwe Ching menyerah dan lain-lain, telah dikesampingkannya semua Melihat biji mete orang mengerling tajam, tapi tidak buka suara, segera Kwe yang melompat turun dari kudanya dan katanya Kepandain Hwasyo tua memang hebat, sayangnya, tidak mau berbuat baik Kalau kau kagum kepandain ku, asal kau angkat guru padaku, aku lantas ajarkan seluruh kepandain ku ini padamu Ujar Hoat Ong tertawa Cis semprot Kwe yang, guna apa aku mempelajari kepandain Hwasyo? Toh aku tidak ingin menjadi nikoh? Apakah belajar kepandain ku harus menjadi nikoh? Sahut Hoat Ong tertawa, kau menutup jalan darahku, aku bisa miepaskan diri Kau menindih badanku dengan batu-batu besar, batu-batu itu bisa terpental sendirinya Kau lari menunggang kuda, tahu-tahu aku sudah tidur di depanmu, apakah semua kepandain ini tidak menarik? Kwe yang pikir kepandain-kepandain itu memang menarik juga Tapi Hwasyo tua ini adalah orang jahat mana boleh mengangkat guru padanya? Pula ia sendiri buru-buru hendak mencari N.Y.O.K.O., tiada tempo buat mengobrol Maka katanya sambil geleng kepala, lebih tinggi lagi kepandainmu juga tak mungkin kuangkat sebagai guru Dari mana kau tahu aku orang jahat? Tanya Hoat Ong Sekali hantam kau telah membinasakan Tiang Jiu Kui dan Toat Tau Kui, apakah itu tidak jahat sahut Kwe yang Mereka tiada dendam dan tidak bermusuhan dengan kau, kenapa kau turun tangan begitu keji? Itu justru karena aku hendak mencari kuda untukmu, mereka sendiri yang menyerang aku lebih dulu Kau sendiri menjadi saksi tadi, kata Hoat Ong Coba, bila kepandainanku sedikit rendah, mungkin aku sudah mati dihantam mereka Seorang Hwasyo harus walas asih, kalau tidak terpaksa, tidak nanti membunuh orang Tapi Kwe yang menjengek tak percaya, katanya, dan bagaimana kehendakmu sehenarnya? Kalau kau orang baik-baik, kenapa aku tak boleh pergi? Bila aku larang kau pergi sahut Hoat Ong Kau menunggang kuda ke timur, tidak larang, ke barat, aku juga tidak mencegah Aku hanya tidur di tengah jalan, apakah aku menghalangi kau? Jika begitu, kau lepaskan aku pergi mencari N.I.O. Kau, N.I.O. Toat Kau, dan jangan mengikuti aku, kata Kwe yang Itu tak boleh ujar Hoat Ong geleng kepala Kau harus mengangkat guru padaku belajar silat 20 tahun dengan aku Habis itu, kemana kau pergi, siapa ingin kau cari, boleh sesukamu Kau Hwasyo ini kenapa begini tak tahu aturan Aku tidak suka angkat guru padamu Kenapa kau paksa dampurat Kwe yang Kau anak darah cilik inilah yang tidak kenal adat Guru pandai seperti aku, kemana bisa kau cari di seluruh jagad sahut Hoat Ong pula Sekalipun orang lain menyembah tiga kali padaku dan mohon dengan sangat agar aku menerimanya sebagai murid Belum tentu aku mau Tapi kini kau diberi kesempatan bagus Kau malah berlagak jual mahal, sungguhan meh Tak malu, hektometer, tak malu, tiba-tiba Kwe yang mengolok-olok Macam guru apakah kau ini? Paling banyak kau bisa menangkan aku seorang gadis cilik Apanya harus diherankan? Tapi apa kau bisa menangkan ayah ibuku? Bisa menangkan gua kongku iok sujangankan mereka seumpama toa koko nyeoko saja Kau tak sanggup melawannya Siapa bilang? Siapa bilang aku tak sanggup melawan nyeoko Si anak ingusan tanya Hoat Ong cepat tanpa pikir Semua kesatia, setiap pahlawan di kolong langit ini semua bilang begitu Sahut Kwe yang Tempo hari waktu ada pertemuan besar para pahlawan di siang yang Semuanya juga bilang bahwa tiga orang Kim Lun Hoat Ong takkan mampu menangkan seorang Sintiau Tai Hiap Nyeoko yang berlengan tunggal Sudah tentu apa yang dikatakannya memang untuk bikin marah Kim Lun Hoat Ong saja, namun yang ngomong tidak sengaja, yang mendengar justru kena Sebab belasan tahun yang lalu memang benar-benar beberapa kali Kim Lun Hoat Ong dikalahkan oleh Nyeoko, ia sangka ini kejadian benar-benar selalu dibuat buah tutur semua ksatria di seluruh jagad Keruan tidak tahan api amarahnya, bentaknya segera, jika Nyeoko si anak busuk itu berada di sini Biar dia mengicip lihainya aku punya liong jiopan yok kang, ilmu sakti tenaga-naga dan gajah Setelah dia tahu rasa barulah akan ketahuan sebenarnya dia Nyeoko lebih hebat atau aku Kim Lun Hoat Ong yang lebih lihai Pikiran KWC yang jadi tergerak melihat orang benar-benar penasaran maka katanya pula Ah, sudah terang kau tahu toa kokoku sekarang tidak berada di sini, lantas kau meniup harga diri setinggi langit Coba kalau kau bernyali besar, kenapa tak kau pergi mencarinya untuk bertanding? Kau punya ilmu sakti tenaga babi dan anjing Ilmu sakti naga dan gajah demikian Hoat Ong memotong membetulkan Kalau kau menangkan dia, barulah naga dan gajah Tapi kalau kau tak tahan sekali gebuk, paling banyak hanya jadi babi dan anjing saja ujar KW yang Jika ilmu silatmu bisa menangkan dia, tak perlu kau paksa aku Dengan sendirinya aku menyembah kau sebagai guru Cuma aku yakin mungkin kau tak berani mencari dia Maka percuma soal ini dibicarakan Menurut aku, boleh jadi melihat bayangannya saja K sudah ketakutan dan lari terbirip dua Hoat Ong adalah seorang cerdik Sudah tentu ia pun tahu akan kata-kata pancingan KW yang Tapi selama hidupnya ia sangat tinggi menilai dan lantaran pernah dikalahkan N.I.O.K Maka sekarang ilmu sakti bertenaga naga dan gajahnya sudah dilatihnya hingga tingkatan ke-11 Memangnya ia sudah mencari N.I.O.K Buat tuntut balas ketika dahulu Kini mendengar kata-kata KW yang itu Tak tahan ia menyahut keras-keras Tadinya aku bilang N.I.O.K berada di mana Itu melulu untuk membohongi KTU Sayangnya aku just leru tak tahu anak itu mengumpat di mana Bila tahu, ha, ajaklah kalau aku tidak meluruk ke tempatnya dan menghajarnya hingga diami nyembah dua minta ampun Hahaha, tiba-tiba KW yang terkekeh dua Tembangnya bertepuk tangan Hwasyo gundul membuat langgap diri tiada bandingan Sekali melihat N.I.O.K datang Tancap gas lari tunggang ianggang Hoat Ong menjengeknya sekali lalu membisu tanpa berkata Ya, meski aku tidak tahu sekarang N.I.O.K berada di mana sekarang Tapi lewat sebulan lagi pasti ia akan datang ke Suatu tempat, hal itu aku malah tahu Kata KW yang kemudian Datang ke mana tanya Hoat Ong Percuma juga ku katakan padamu Toh kau lak berani pergi menemuinya Jangan-jangan nanti bikin kau tak nak makan tak nyenyak tidur Kala KW yang Hoat Ong menjadi gemas kena dikilih dua Katakan, coba katakan teriaknya sengit La akan datang ke Kho Cengkok Di atas curang Toan Jongke Ia akan bertemu kembali dengan istrinya Siaw Liyong Li, kata KW yang Tapi, Hwesho besar Ada lebih baik jangan kau antar kematian ke sana Seorang N.I.O.K saja bikin hati terkejut dan daging kedutan Apalagi ditambah seorang Siaw Liyong Li Memangnya selama belasan tahun ini Kim Lui Hoat Ong giat berlatih ilmu sakti Bertenaga nagi dan gajah justru Maksudnya ingin melawan Giyo Li Soh Sim Kiam Hoat Yang dimainkan N.I.O.K dan Siaw Liyong Li bersama Kalau dia tidak yakin akan satu dapat mengalahkan dua Tak nanti ia datang ke daerah Tionggoan lagi Kini kena dikili dua KW yang Ia menjadi semakin murka Dari murka ia pun tertawa makyah Ya, marilah sekarang juga kita pergi ke Kho Cengkok Kalau aku dapat mengalahkan N.I.O.K dan Siaw Liyong Li berdua Lalu bagaimana nanti tanyanya segera Jika benar-benar ilmu silatmu begitu tinggi Hektometer Masakah aku tidak cepatan mengangkat guru padamu Bukankah itu sukar dicari sahut KW yang Cuma sayang, Kho Cengkok Itu tempatnya jauh dan sepi Tidak mudah hendak mencarinya Kebetulan aku pernah kesana Tak perlu kau khawatir Ujar Hoat Ong tertawa Dan kini waktunya masih cukup lama Mari kau ikutku pergi ke perkemahan pasukan Mongol dulu Setelah selesaikan beberapa urusan Lantas kita pergi ke Kho Cengkok Mendengar orang mau pergi ke Kho Cengkok Untuk bertanding dengan N.I.O.K Dalam hati KWE yang menjadi sangat lega Pikirnya diam-diam Ku khawatirku kalau kau tak mau pergi ke sana Kini kau mau pergi sendiri Ha, tau rasa kau nanti Kau Hwasyo jahat ini tampaknya garang Nanti kalau sudah ketemu Toa Koko Mungkin kau akan mencengkeral seperti celurut Maka ia pun pergilah ikut Hoat Ong Ketengah pasukan Mongol Waktu itu yang dipikir oleh Hoat Ong Hanya ingin menjadikan KWE yang Sebagai murid ahli warisnya Ia yakin asal dapat menaklukan hati anak darah ini Kelak tentu akan menjadi muridnya yang terkemuka Metis sepanjang jalan ia sangat ramah-tamah pada si Nona Harus diketahui Dalam kalangan Buen Guru pandai susah dicari Tapi murid berbakat juga sukar didapatkan Murid harus pilih guru Guru juga ingin pilih murid Begitulah sepanjang jalan Hoat Ong Selalu ajak bicara dan bergurau dengan KWE yang Ia semakin merasakan anak darah ini sangat pintar Otaknya tajam Diam-diam ia sangat girang Kadang-kadang bila KWE yang berduka oleh Kematian Toa Tau Kui dan Tiang Jiukui Dan mencelak kekejian Hoat Ong Selalu Hoat Ong anggap sepi saja tanpa gusar Malahan ia anggap anak darah ini Seorang berperasaan tidak seperti Hotu yang rendah pudi Pasukan Mongol di mana Hoat Ong membawa KWE yang kesana Adalah perkemahan pasukan bagian selatan yang dipimpin Kubilai Adik keraja Mongol tatkala itu Sebaliknya tempat yang dicari Niyoko adalah pasukan utara yang dipimpin Monko Si raja sendiri Soalnya karena percakapan kedua kurir Mongol yang didengar kuatin oke itu kurang lengkap Hingga Niyoko buang dua tempoh percuma Padahal waktu Niyoko berangkat ke Kouchengkok Tidak lama Hoat Ong dan KWE yang juga lantas berangkat Seperti sudah direncanakan itu Jarak mereka tiada ratusan li Tapi jalan Niyoko lebih cepat Pula tidak sabar karena ingin lekas bertemu dengan Xiao Leong Li Maka ia tiba lebih dulu beberapa hari daripada Hoat Ong dan KWE yang Di lain pihak, sejak minggatnya putri bungsunya itu Siang malam KWE Ching dan Uiyoch sangat berkhawatir Belasan hari kemudian Beberapa anak murid Kepang yang ditugaskan pergi mencari kabar juga pulang dengan tangan hampa Selang beberapa hari pula Mendadak Tia Yang dan Bu Siang datang di Siang Yang dan membawa kabar buruk berasal dari kuatin oke itu Bahwa KWE yang telah tertawan oleh pasukan Mongol Keruan KWE Ching dan Uiyong sangat terkejut Malam itu juga Uiyong bersama Tia Yang lantas menyelidiki ke Perkemahan musuh Tapi serupa saja seperti Niyoko Mereka pun tidak memperoleh suatu tanda-tanda Bahkan malam ketiga mereka pergok patroli Mongol Hingga Uiyong dan Tia Yang terkepung beberapa puluh perwira Syukur Uiyong dan Tia Yang bukanlah orang lemah Dengan ilmu silat mereka yang hebat Akhirnya dapat lolos dari kepungan musuh Melihat gelagatnya Uiyong menduga putri kecil itu tentu tiada di dalam pasukan Mongol itu Tapi sedikitpun belum mendapatkan beritanya Inilah bukan alamat baik Maka sesudah berunding dengan KWE Ching Ia putuskan akan keluar kota mencari sendiri Ia membawa sepasang Raja Wali Putih Piharaannya itu-itu untuk menjaga Bila perlu dapat dibuat mengirim surat Tia Yang dan Liok Bus yang berkeras ingin ikut Serta kebetulan bagi Uiyong bisa mendapat dua pembantu yang kuat Maka mereka bertiga lantas mengitari kemah pasukan Mongol Terus menuju ke barat laut Menurut taksiran Uiyong Kepergian KWE Yang itu adalah hendak menasehatkan NIO Supaya jangan mencari pikiran pendek Dahulu bertemunya mereka ada di sekitar tambangan Hong Leng Sekali ini tentunya Sinona akan pergi ke sana pula Karena itu bila lebih dulu ke Hong Leng Besar kemungkinan akan mendapat jejaknya Ketika mereka bertiga berangkat dari Xiang Yang Saat itu masih musim dingin Sepanjang jalan mereka mencari kabar Dan setiba di tambangan Hong Leng Sementara sudah masuk musim semi Salju sudah cair Sungai sudah mengalir normal Uiyong bertiga mencari keterangan Selengan harian di kota tambangan itu Tukang perahu, pengurus hotel, tukang kereta, kulit tikul Semuanya bilang tidak melihat Nona seperti yang ditanyakan itu Suci, kakak guru, kata Tia Eng pada Uiyong Hendaklah kau tak perlu khawatir Ketika Yang Ji lahir, hari itu juga lantes digondolari oleh Kim Lun Ho Atong dan Li Bok Chiu Dua momok yang paling disedani itu Kalau dulu tidak apa-apa, rasanya sekarang juga tak ada bahaya Uiyong hanya menghela nafas tanpa menjawab Mereka meninggalkan kota tambangan itu dan menuju ke jurusan pegunungan sepi Suatu hari, Seng Surya memancarkan sinarnya yang hangat Angin selatan silir dua sejuk Tetumbuhan sudah banyak mekar berbunga Musim semi semakin menarik Suci, kata Tia Eng tiba-tiba sambil menunjuk bunga to yang menarik kepada Uiyong Sekedar menghiburnya Musim semi di daerah utara belum lagi mulai Tapi di sini bunga to sudah mekar dengan indahnya Malahan pohon to di pulau Toho Atu kita biasanya sudah lama berbuah Sembari berkata Tia Eng memetik juga sekuntum bunga to yang indah itu Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara ngungaungnya Tawon Seekor Tawon besar terbang mengitari bunga to yang dipegang Tia Eng Itu, kemudian lantas hinggap dan menyelusup masuk ke dalam kelopak bunga itu untuk menghisap sari bunganya Melihat Tawon itu berwarna putih kelabu Badannya berlipat ganda daripada Tawon umumnya Hati Uiyong jadi tergerak Agaknya ini adalah Giyok Hang Tawon putih, piaraan Xiao Leong Li Kenapa bisa muncul di sini demikian katanya heran Ya, sahut liok bu siang Marilah kita mengunti Tawon ini terbang menuju kemana Setia selesai menghisap sari bunga Kemudian Tawon itu terbang mengitari udara beberapa kali Lalu menuju ke barat laut Lekas-lekas Uiyong mengikutinya dengan ilmu entengi tubuh yang cepat Agak lama Tawon itu terbang, ketika ketemukan tumbuhan bunga, kembali berhenti, kemudian terbang lagi dan berhenti pula beberapa kali, akhirnya bertambah lagi dengan dua ekor Tawon lain Menjelang petang, mereka bertiga telah menguntit sampai di suatu lembah gunung yang indah sekali pemandangannya Di tanah disetar sana terdapat beberapa sarang Tawon terbuat dari kayu, sampai di situ, ketiga ekor Tawon tadi lantas menyusup ke dalam seorangnya Ketika mereka memandang pula, di tanah datar sebelah lain terdapat tiga-empat buah rumah ada dua rase kecil sedang bermain Tiba-tiba pintu rumah gubuk yang tengah terpentang dan keluarlah seorang tua bermuka merah bercahaya Rambut hitam keputih duaan, nyata dialah Lawantong Chiu Pek Tong Keruan Uiyong sangat girang, segera ia berteriak Hai, Lawantong, lihatlah, siapa ini yang datang? Melihat Tuiyang, Chiu Pek Tong juga ketawa gembira Segera ia berlari maju menyambut, tapi baru beberapa langkah, mendadak selebar mukanya merah jengah Lalu putar tubuh terus menyelingap masuk ke rumah lagi, pintu digabrukan dan terkunci rapat Uiyong menjadi heran oleh kelakuan si tua nakal itu, ia gerdor pintu rumah sambil berseru Hayo, Lawantong, kenapa kedatangan tamu malah bersembunyi? Tidak buka, tidak buka sahut Chiu Pek Tong dari dalam Haha, kau tak mau buka, sebentar ku buka ruang Kucingmu ini, kata Uiyong dengan tertawa Pada saat lain, tiba-tiba pintu rumah sebelah sana juga terpentang, seorang menyapa dengan tertawa Haha, pegunungan sunyi telah kedatangan tamu agung, Hwasyo tua mengaturkan selamat datang Ketika Uiyong menoyeh, terlihatlah L.T.Teng Taisu berdiri di depan pintu dengan bersenyum simpul dan sedang memberi hormat Segera Uiyong membalas hormat orang dan menyapa juga Eh, kiranya Taisu telah menjadi tetangga Lawantong, sungguh tidak nyana, dan entah mengapa mendadak Lawantong menutup pintu dan tidak terima tamu L.T.Teng terbahak-bahak mendengar itu, katanya, jangan urus dia Mari, ah silakan masuk kemari Lalu mereka pun masuk ke rumah Hteng Taisu itu dan disuguh teh oleh tuan rumah K.W.E.H.U. Jin, coba kau menerkanya, siapakah penghuni di rumah gubuk sebelah kanan itu, kata Hteng kemudian Uiyong ingat kelakuan Ciu Peltong tadi yang tiba-tiba bermuka merah jengah, segera pikirannya bergerak, tahulah dia sebabmu sababnya, maka jawabnya dengan bersajak Ia mengucapkan sebuah sajak bubahan lo Kuhawi aliasengkoh sekarang, yang merindukan kekasih Karena itu Hteng Taisu tertawa memuji, K.W.E.H.U. Jin sungguh hebat, segala apa tak terlepas dari dugaanmu Lalu ia melongo keluar dan rencumanggil, engkoh, engkoh, marilah menemui tawan cilik kita Tidak lama, datanglah engkoh membawa senampan minuman beserta makanan manisan, buah duaan, kacang dan lain-lain Segera Uiyong memberi hormat dan kelima orang lantas pasang ngomong dengan meriah Kiranya Hteng Taisu, Engkoh dan Ciu Peltong setelah menyelesaikan suka duka selama berpuluh tahun Lalu mereka tinggal bersama menyepi di lembah beribu bunga ini sambil bercocok tanam piara tawan dan lain-lain Segala kejadian yang merikuhkan dahulu sudah terlupa semua Walaupun begitu, ketika mendadak Ciu Peltong melihat Uiyong Tanpa terasa ia menjadi kikuk, maka ia lantas sembunyi dan tutup pintu rapat dua Meski sembunyi di dalam rumah, namun ia tetap pasang kuping mendengarkan percakapan Kelima orang itu, ketika didengarnya cerita Uiyong tentang pertemuan besar kaum ksatria di siang yang Kemudian tentang terbongkarnya ke dokhotu yang menyamar bagai hosung ke Sampai tempat yang mengasyikan, tiba-tiba Uiyong sengaja membelokan ceritanya Maka Peltong tak tahan, ia menerobos ke rumah langsung tanya Uiyong Lalu bagaimana dengan keparat hotu itu? Apakah ia berhasil lolos? Begitulah malamnya Uiyong bertiga lantas menginap di rumah engkoh Becesok paginya, ketika Uiyong keluar, dilihatnya tangan Ciu Peltong membawa seekor tawon putih sedang berjingkrak dua kegirangan Lohan Tong, ada apakah begitu gembira? Tanya Uiyong tertawa Haha, Uiyong cilik, kepandaianku makin lama makin tinggi, kau kagum tidak demikian sahut Peltong Uiyong sudah kenal sifat situan akal itu Selama hidupnya melulu ada dua kesenangan Dan kesatu ilmu silat dan kedua ialah main-main dan menerbitkan onar Ia menduga tentu Ciu Peltong telah menciptakan semacam ilmu silat aneh Maka ia menjadi ingin melihatnya juga Jawabnya segera, Ii musilat Lohan Tong sudah sangat kukagumi sejak dulu Hal ini tak perlu ditanya lagi Tapi selama beberapa tahun ini apa ada ciptaan ilmu silat baru lagi yang aneh-aneh dan bagus? Bukan, bukan ilmu silat Saat Ciu Peltong menggeleng kepala Ilmu silat paling hebat terakhir yang kulihat adalah L.M. Jian Sio Hun Tio ciptaan si bocah N.I.O.K.O Lohan Tong sudah mengaku kalah Maka soal ilmu silat jangan dibicarakan lagi Diam-diam Uiyong heran Pikirnya, hebat benar N.I.O.K.O ini Yang kecil seperti K.W.E. Yang Yang tua ada juga Lohan Tong yang begitu kesem-sempadanya Entah ilmu pukulan Im Jian Sio Hun Tio itu bagaimana macamnya? Maka kemudian ia pun tanya Ciu P.C.T.I.H.D.G Lalu kau bilang makin lama makin pandai ilmu sakti apakah itu? Ciu Peltong angkat tinggi dua tangannya Ia tidak lantas menjawab Ia unjukkan Tawon putih itu dengan rasa bangga Lalu katanya Iyalah mengenai kepandai yang ku memiara Tawon Tawon ini adalah pemberian Sio Leong Li padamu Apanya yang mengherankan Ujar Uiyong? Nilah kau tidak paham Kata P.A.T.O.M.G. Tawon yang Sio Leong Li berikan padaku Memang betul adalah jenis yang sangat bagus Tapi sesudah Lohan Tong memelihara lebih giat Kini dapat ku peroleh sejenis bibir Tawon yang tiada bandingan di seluruh jagad Becetapapun hebat orang pandai juga tiada yang bisa menciptakannya Mana bisa Sio Leong Li dibandingkan aku lagi? Hahaha Uiyong tertawa Makin tua Lohan Tong makin bermuka tebal Pandai sekali kau minyut dua diri sendiri setinggi langit Seakan dua di jagad ini tiada bandingannya Namun Pek Tong tidak marah Malahan dengan terkekeh dua ia berkata lagi Uiyong cilik Coba aku ingin tanya Manusia adalah makhluk tercerdik dari segala makhluk hidup Tubuh orang banyak yang suka dilisik dengan gambar dan tulisan Tapi kecuali manusia Di antara tubuh binatang apakah ada yang terdapat tulisan? Harimau ada yang yoreng dua Macan tutul bertutul dua Kupu-kupu dan ular berbisa Badan mereka semuanya berlipat ganda Lebih mengherankan daripada tisikan gambar di atas badan manusia segala Ujar Uiyong Ya, tetapi pernahkah kau melihat di badan sebangsa serangga dan penyengat Ada tulisannya kata Pek Tong Apa kau maksudkan dari pembawaannya memang belum pernah? Sahut Uiyong Baik, nah, ini biar ku tunjukkan Kata Pek Tong Semelari ulur tangannya ke depan Matu Uiyong Maka tertampaklah tawon besar di tengah-tengah telapak tangannya itu Pada kedua sayapnya benar-benar terdapat Setisikan tulisan, waktu Uiyong menegasi Ia lihat pada sayap kiri tawon putih itu tertulis Terus huruf aku berada di dan di sayap kanan juga ada tiga huruf kaut cengkok Setiap hurufnya sebesar beras menir, tapi tulisannya jelas, terang dibuat dengan tisikan jarum yang paling lembut Uiyong jadi terheran-heran, ia menggumam sendiri Aku berada di kaut cengkok Aku berada di kaut cengkok Diam-diam ia pikir pula Andai ke enam huruf ini pasti bukan pembawaan Tapi ada orang sengaja menisiknya Kalau menurut Titabiat Luantong, tak mungkin ia melakukan pekerjaan yang makan tempo dan harus sabar Tapi segera ia berpendapat lain lagi Katanya dengan terlawa, ai-i begini saja kenapa bilangan neh Kau minta eng Kau tisikan enam huruf ini Masakan kau mampu membohongi aku? Muka pektong menjadi merah sahutnya Kau boleh tanya engkau apakah aku minta dia menisik tulisan di sini? Tentu saja dia akan membela kau Jika kau bilang matahari dari barat Tentu saja ia akan berkata Ya, ya, benar Mati hari muncul dari arah barat Ujar Uiyong tertawa Selebar muka Luantong semakin menjadi merah Merahnya Mai U2 Rasa kikuk dan terasa penasaran pula Karena itu ia lepaskan tawon di tangannya itu Lalu tangan Uiyong ditariknya sambil berkata Mari, mari, biar ku tunjukkan Boleh kau periksa sendiri Ia serap Uiyong ke suatu sarang tawon di tanah datar sebelah sana Sarang tawon itu berdiri sendiri jauh dari yang lain-lain Ketika pektong gerakan tangannya Segera dua ekor tawon dapat ditangkapnya Nih, lihat katanya Waktu Uiyong mengamat-amati Benar juga pada kedua sayap tawon dua itu juga ada tulisannya Dan serupa tadi terdiri dari enam huruf Yang kiri aku berada di dan yang kanan Kaut cengkok Heran sekali Uiyong Pikirnya diam-diam Betapapun aneh pencipta mahluk juga tak mungkin menciptakan tawon seperti ini Pasti dibalik ini ada sebab-sebabnya Maka katanya Puh Ia, cobalah Lawan Tong, kau tangkap lagi beberapa ekor Segera pektong menangkap empat tawon pula dua di antaranya bersih sayapnya Tapi dua ekor lainnya ada pula tisikan enam huruf serupa itu Melihat Tuyong termangu-mangu, terang sudah mengaku kalah Pek Tong menjadi senang, katanya dengan tertawa nah Apa yang bisa kau katakan lagi? Hari ini kau kalah tidak dengan Lawan Tong? Uiyong tidak menjawab Tapi ia menggumam huruf itu Aku berada di Kaut cengkok Sesudah beberapakah ia ulangi Tiba-tiba ia melompat dan berseru Ya, tahulah aku sekarang itu harus dibaca Menjadi aku berada di dasar Kaut cengkok Siapakah yang berada di dasar Kaut cengkok? Jangan-jangan yang ji? Segera ia tanya Tuyo pektong Lawan Tong tawon dua ini bukan kau yang piara sendiri Tapi datang dari lain tempat Betul tidak? Kembali wajah pektong merah lagi Sahutnya, eh, aneh, dari mana kau tahu? Tentu saja aku tahu Kata Uiyong, tawon ini sudah berapa hari bersarang di sini Tidak terhitung hari lagi Tapi sudah beberapa tahun sahut Pek Tong Mula-mula aku tidak perhatikan bahwa di Sayap tawon dua ini ada tulisannya Baru beberapa hari yang lalu dapat kulihat Benar-benar sudah beberapa tahun desak Uiyong Ya, kenapa kudusai kau jawab Pek Tong? Uiyong termenung-menung seci jenak Segera ia kembali ke rumah sebelah sana Dan berunding dengan Iteng Tai Su Tia Eng dan Liok Bu Siang Semuanya juga merasa di dasar kol cengkok Pasti ada apa-apanya Karena kuatirkan putrinya Segera Uiyong bersama Tia Eng dan Liok Bu Siang Mohon diri hendak berangkat ke sana Segera pula Iteng menyatakan ikut serta Melihat kawan-kawan pada pergi Sudah tentu Luwantong tak mau kesepian Ia berkeras mengajak Engkoh juga turut Uiyong menjadi lega dengan bertambahnya Pembantu tiga tokoh terkemuka itu Ia pikir dengan enam orang baik Mengadu pikiran maupun adu kekuatan Mungkin di seluruh jagad ini Tiada tandingan lagi Sekalipun yang jah jatuh di cengkeraman orang jahat Tentu dapat ditolong keluar Maka enam orang bersama sepasang Raja Wali Lantas menuju ke arah Barat fragile Kembali tentang New Ko Karena janji pertemuan kembalinya Dengan Sia'o Luyong Li Sudah hampir tiba Maka ia tak berani ayal Ia jalan terus yang malam Menuju Ko Cengkok Atau Imbah Putus Cinta Setiba di tempat tujuan Menurut perhitungan Masih kurang lima hari Daripada hari yang dijanjikan Sia'o Luyong Li Enam belas tahun yang lalu Lembah ini sepenyenyak gedung dua megah yang dahulu dibangun suami istri Kong Sunci dan anak muridnya yang berbaju hijau sudah ambruk atau beberok. Sejak 16 tahun yang lalu N.Y.O.K.O. tinggalkan lembah itu, setiap beberapa tahun sekali pasti ia dalang dan tinggal lagi di lembah itu dengan harapan kalau-kalau L.M.H.I.S. ini menaruh belas kasihan dan mendadak memulangkan S.Y.O.L.I.O.L.I. Walaupun setiap kali ia harus kembali dengan tangan hampa dan lesu, tapi setiap kali selalu beberapa tahun lebih dekat dengan waktu yang dijanjikan itu. Kini ia mengunjungi tempat lama pula, ia lihat keadaan sunyi penuh semak belukar, sedikit pun tiada tanda-tanda pernah diinjak manusia. Segera ia berlari ke Toan Jonghen atau Karang Patah Hati, ia melalui jembatan batu yang meluluk terdiri dari selonjor batu panjang, kemudian merabah-rabah tulisan di atas dinding tebing yang ditinggalkan S.Y.O.L.I.O.L.I. Dengan jarinya ia masukkan kedekukan tulisan itu dan mengkorek keluar lumut dua yang menutupi huruf-hurufnya, maka segera tertampaklah kedua baris tulisan dengan jelas. Pelahan N.Y.O.K. membacanya, S.Y.O.I.O.L.I. sampaikan pesan pada suamiku N.Y.O.K.O., hendaklah jaga diri baik-baik, harus sabar menanti untuk berkumpul kembali. Begitu ia sehari penuh ia termenung dua memandangi kedua batu tulisan itu, malamnya ia tidur di atas pohon dengan ranjang tali seperti dahulu. Besoknya ia pesiar ke seluruh lembah itu, ia lihat tanaman Ceng Hoa atau bunga cinta yang dulu dibabat olehnya bersama Tia Eng dan Liok Bu Siang itu kini tidak berkembang lagi, tapi bunga merah yang olehnya diberi nama Liyong Ii Hoa atau bunga putri Liyong, sedang mekar dengan indahnya. Maka ia petik seikat bunga merah itu dan diteruh di depan tebing yang terdapat tulisan S.Y.O.L.I.O.L.I. itu, begitu ia, dengan perasaan tertekan ia lewatkan hari, sampai tanggal 7 bulan 3, N.Y.O.K.O. sudah dua hari dua malam tidak pernah tidur. Sampai itu, ia tak mau berpisah setengah langkah pun dari karang patah hati itu. Sejak pagi ia menanti, dari pagi hingga siang dan siang berganti sore, setiap ada angin meniup atau pohon bergerak, segera ia melompat bangun melongak-longok sekitarnya, tapi bayangan S.Y.O.L.I. tetap tidak tertampak. Sejak N.Y.O.K.O. mendengar kata-kata U.Y.O.K. su tempoh hari, ia lantas tahu tentang lem hei sini adalah hanya karangan U.Y.O.M. belaka, tapi tulisan di tebing itu jelas adalah tulisan tangan S.Y.O.L.I. yang tak bisa dipalsukan. Maka ia tetap berharap seng istri akan penuhi janji dan bisa berkumpul kembali. Sementara itu seng surya sudah silam, hati N.Y.O.K.O. juga tenggelam mengikuti silamnya seng petangnya, ketika matahari tertutup oleh puncak gunung, N.Y.O.K.O. menjerit dan berlari ke atas puncak. Di tempat setinggi itu, bola merah membara kembali tertampak bulat lagi, hatinya menjadi sedikit lega, asal seng surya belum menghilang, berarti tanggal 7 bulan 3 itu pun belum lagi lalu. Namun demikian akhirnya seng surya tetap silam di ufuk barat sana, N.Y.O.K.O. masih terpaku di puncak gunung itu, keadaan sunyi dan kosong belaka, hawa dingin menusuk tulang, cuaca remang-remang sudah mulai, ia berdiri terpaku, lama sekali tetap tidak bergerak. Lewat agak lama, bulan sabit perlahan-lahan tampak tergantung di tengah cakrawala, bukan saja hari tanggal 7 sudah akan lalu, bahkan malam ini pun akan lalu dengan cepat. Tetapi Siao Leong Li masih tetap tidak muncul. Bagai patung saja semalam suntuk N.Y.O.K.O. berdiri terpaku di puncak gunung itu sampai seng surya muncul di sebelah timur indah pernai suasana pagi di pegunungan, burung berkicauan merdu, bunga mekar mewangi, sungguh memabukan orang musim semi ini. Namun hati N.Y.O.K.O. waktu itu dingin bagai es, lapat-lapat suatu suara seperti mendenging di tepi telinganya Tolol. Sudah lama ia mati, 16 tahun yang lalu ia sudah mati, ia tahu dirinya kenar cuntah dapat sembuh dan kau pun tak mau hidup sendirian, maka ia telah bunuh diri dan mendustai kau untuk menunggu 16 tahun padanya, Tolol. Begitulah cintanya padamu, apakah sampai hari ini masih kau tidak mengerti akan jalan pikirannya? Pelahan N.Y.O.K.O. turun dari puncak gunung itu dengan raga tanpa jiwa, sehari semalam ia tidak makan minum, ia merasa mulutnya kering, ia datang ke tepi sungai kecil dan merauk air untuk diminum, ketika menunduk, mendadak terlihat bayangan dirinya di dalam air, tertampak kedua pelipisnya telah keputih duaan. Kini ia berusia 36 tahun, mestinya seutas rambut putih pun tiada, tapi kini mendadak kedua pelipisnya tertampak putih, mukanya kotor, hampir ia tak mengenali dirinya sendiri. Mendadak ia melompat menuju ke depan karangtoan keng KHA, ia pandang kedua baris tulisan guratan Xiao Leong Li itu, tiba-tiba ia berteriak keras, 16 tahun kemudian, bertemu lagi di sini, cinta kasus suami istri, janganlah ingkar janji. Tapi, Xiao Leong Li, wahai, Xiao Leong Li, tulisan yang kau ukir sendiri ini, kenapa sekarang kau malah tidak menepati janji? Suaranya begitu keras mengema di angkasa raya, seluruh lembah gunung seakan-akan tergetar, dari empat penjuru berkumandang kembali suara. Kenapa kau tidak menepati janji? Tidak menepati janji? Tidak menepati janji? Dasar pembawaan NIO ko memang berwatak keras dan mudah tersinggung, kini segala harapannya sudah hampa belaka, pikirnya, jika Leong Ji sudah meninggal 16 tahun yang lalu, sungguh tiada artinya bagiku hidup sendiri selama ini. Ia memandangi jurang Toan Jong KHA yang entah berapa dalamnya itu, ia mengguman pelahan, dahulu mendadak kau menghilang tanpa bekas, agaknya kau telah terjun ke dalam jurang ini, selama 16 tahun ini, apakah kau tidak kesepian? Begitulah tiba-tiba pandangannya terasa kabur, bayangan Siao Leong ii seakan dua muncul di kelopak matanya, sayup-sayup seperti terdengar pula suara Siao Leong Li sedang memanggilnya di dasar jurang, NIO Long, NIO Iong janganlah berduka, janganlah berduka. Tiba-tiba NIO ko pejamkan matu dan tubuhnya melayang ke depan, ia terjun ke dalam jurang. Kembali mengenai Kim Lun Hoatong yang membawa KWE yang menuju ke kode cengkok ini. Hoatong benar-benar adalah manusia aneh, di waktu ganas, kejamnya melebih binatang berbisa, tapi karena ia sudah ambil ketetapan akan menerima KWE yang sebagai ahli warisnya, sepanjang jalan ia menjadi begitu memperhatikan diri anak darah itu, begitu sayang bagai putri sendiri saja. Sebaliknya karena benci pada Hoatong yang telah membinasakan Tiang Jiu Kui dan Toa Tau Kui secara keji, maka KWE yang selalu bersikap dingin. Hari itu, mereka tiba sampai di kode cengkok tiba-tiba terdengar suara teriakan orang yang sangat keras, kenapa kau tidak menepati janji suara itu penuh rasa penasaran, putus asa dan menderita sekali. Ketika kemudian suara yang menggema itu berkumandang kembali dari balik lembah gunung, KWE yang terkejut, skrunya, ha, itulah suara Toa Koko, lekas kita mencarinya ke sana, sembari berkata segera ia mendahului memburu ke lembah pegunungan itu. Mendengar lawan besar sudah dekat, semangat Kim Lun Hoatong terbangkit seketika, segera dari buntalannya ia keluarkan pangka roda, senjatanya yang istimewa, yaitu lima roda yang terdiri dari lima macam logam, emas, perak, tembaga, besi dan timah. Walaupun sekarang ilmu sakti tenaga-naga dan gajah sudah dilatih hingga tingkatan ke-11, namun seiyama 16 tahun ini ia yakin N.I.O. Koden Syao Leong Li pasti juga tidak. Melewatkan waktu percuma, maka Hoatong sedikit pun tak berani meremahkannya. Begitulah KWE yang berlari menuju tempat datangnya suara, tak lama jurang patah hati itu sudah dekat, terlihatlah waktu itu N.I.O. Kau masih terdiri di atas karang, belasan tangkai bunga merah bergerak dua di sekitarnya. Melihat jurang itu sangat curam, KWE yang lidah berani melayang ke sana, maka serunya, Toa Koko, aku telah datang. Namun N.I.O. Kau sudah hancur lu iuh hatinya, ternyata tidak mendengar seruan anak darah itu. Dari jauh melihat kelakuan orang agak aneh, cepat KWE yang berteriak, Toa Koko, aku masih menyimpan sebuah jarum mas pemberianmu kau harus dengar kataku, jangan kau bunuh diri. Sembari berkata, tanpa pikir lagi ia berlari hendak mendekati N.I.O. Kau melalui belandar batu jurang itu, namun sampai di tengah jalan, terlihatlah N.I.O. Kau telah terjun ke bawah jurang yang tak terperikan dalamnya. Keruan kejut KWE yang tidak kepalang dan terasa sukmanya terbang ke awang dua, sesaat itu juga entah terpeleset karena terkejut atau sebab berpikir hendak menolong N.I.O. Kau, atau mungkin juga karena sudah mendalam cintanya dan rela menyusulnya ke alam baka, mendadak anak darah itu pun ikut terjun ke bawah jurang. Tad kala itu Kim Iun Hoatong kira-kira ketinggalan beberapa tombak di belakang, melihat KWE yang jatuh ke bawah, cepat ia melesat maju buat menolong. Betapa pesat ilmu entengi tubuh Hoatong ini seperti anak panah terlepas dari busurnya, namun toh masih terlambat sedikit. Ketika memburu sampai di tepi jurang, tubuh KWE yang sudah terjerumus ke bawah. Tanpa pikir lagi Hoatong gunakan gerakan Tukwa Kim Kau atau kaitan emas gantung terbalik, dengan kakinya menggantoi di tepi jurang, tubuhnya merosot ke bawah untuk menuju KWE yang. Kero Hoatong ini sesungguhnya sangat berbahaya, kalau sedikit melesat, beklah jadi ia sendiri pun akan tergelincir masuk jurang, maka terdengarlah suara bret, kain baju KWE yang sobek sebagian sedang tubuh anak darah itu masih terus tenggelam ke bawah jurang, kabut tebal yang menutupi dari jurang itu segera menelan KWE yang tanpa bekas Hoatong menghela nafas gegetun, ia menjadi lesu, sepotong kain baju masih dipeganginya, ia termangu-mangu memandang ke dalam jurang. Selang agak lama, tiba-tiba didengarnya di seberang sana ada seorang menegurnya, Hai, Hwasyo, apa yang kau lakukan di sini? Hoatong menoleh, ia lihat di atas gunung sana berdiri enam orang, yang paling depan seorang tua bermuka muda, ialah Chiu Pek Atong. Di sampingnya berdiri tiga wanita yang dikenalnya sebagai Uyong, Tia Eng, dan Liok Busiang. Dan dibelangnya adalah seorang Hwasyo tua beralis jenggot putih dan seorang wanita tua berbaju hitam mulus, dua orang terakhir ini tak dikenalnya, yakni Ye Teng Tai Su dan Eng Koh. Sudah beberapa kali Hoatong kenal kepandayan Chiu Pek Tong iatau ilmu silat sip tua ini luar biasa lihainya, selamanya ia pun rada jeripadanya, apalagi kini bertambah Uyong yang merangkap pelajaran Teng Xia dan Pak Kei, orangnya cerdik isinya banyak. Lebih-lebih dalam keadaan berduka atas kematian Kwe yang, sesungguhnya tiada niat lagi buat bermusuhan, maka katanya kemudian dengan muram, nona Kwe yang telah terjun ke dalam jurang ini. Ha semua orang terkejut. Terutama Uyong sebagai ibu, ia paling tergoncang hatinya, dengan suara gemeter ia menegas, Apa benar katamu? Untuk apa aku dusta? Bukankah ini kain bajunya sahut Hoatong sembelari menggeraki sobekan baju Kwe yang masih dipegangnya itu? Melihat kain itu memang benar-benar adalah sobekan baju putrinya, seketika Uyong menggigil seakan-akan terjerumus ke dalam jurang es dan tak sanggup buka suara. Segera Chiu Pek Tong menjadi gusar, dan peratnya, Hwasyo busuk, kenapa kau membunuh nona cilik itu? Hatimu benar-benar kejam amat. Bukan aku yang membunuhnya, sahut Hoatong. Tanpa sebab kenapa ia bisa terjun ke dalam jurang? Debat Pek Tong kalau bukan kau mendorongnya, tentu kau yang memaksanya. Tidak temua, sahut Hoatong geleng kepala. Aku malah bermaksud menerimanya sebagai murid ahli warisku, mana mau sembarangan aku membunuhnya? Fui, mendadak Chiu Pek Tong meludahi orang dengan riak kental. Lalu damperatnya, Kentut, Kentut. Engkongnya adalah Uylo Sia, ayahnya Kwe Ecing dan ibunya Uyong. Siapa di antara mereka yang lebih hebat daripada kau Hwasyo busuk ini? Mana sudi mengangkat guru padamu untuk mewarisi ilmumu yang apek? Huh, melulu aku Lohan Tong saja jika mau mengajarkan beberapa jurus padanya juga lebih hebat daripada segala gelangmu yang rombengan ini? Jarak Pek Tong dengan Hoatong cukup jauh, Tapi riak kental yang disemprotkan itu bagai sebutir peluru saja mengarah ke mukanya, lekas-lekas yang mengagus dan diam-diam kagum. Sebaliknya Lohan Tong bertambah senang karena orang tak berani menjawab damperatannya tadi, Dengan suara keras yang mendesak pula, Nah, tentunya dia tak sudi mengangkat guru padamu, bukan? Dan kau berkeras hendak menerimanya sebagai murid? Hoatong mengangguk. Nah, apa yang perlu dikatakan lagi? Bukankah karena itu lantas kau mendorongnya ke dalam jurang teriak Pek Tong pelah? Namun perasaan Hoatong masih cemas oleh kematian KWE yang ia menghela nafas dan menyahut, Aku tidak mendorong dia. Tapi sebab apa aku tidak mengerti? Sementara itu Uiyong sudah agak tenang, Sekali ia kertak gigi, pentung bambu diangkat terus menubruk ke arah Hoatong. Dengan gaya bong mengurung, bayangan pentungan berkelebat kian kemari, Seketika tubuh Hoatong dikurung oleh pentungnya. Karena ingin membalas dendam putrinya, Di atas belandar batu yang lebarnya hanya satu-dua kaki itu Uiyong meluncurkan tipu-tipu serangan mematikan secara bertubi dua. Meski ilmu silat Hoatong sebenarnya lebih tinggi daripada Uiyong, Tapi tak berani juga ia mengadu jiwa, Melihat permainan pentung orang sangat hebat, Kalau ia terlibat sedikit saja hingga Ciu Pek Tong maju membantu, Pula di tempat yang berbahaya, tentu ia akan sulit melawannya. Mendadak ia tutul kakinya melompat mundur, Habis itu ia bersiul panjang, Tau-tau ia melayang iewat di atas kepala Uiyong. Cepat Uiyong angkat pentungnya menyodok ke atas, Tapi kena ditangkis oleh roda perak Hoatong. Ketika Uiyong membalik tubuh, Saat itu Ciu Pek Tong sudah memberondongkan pukulan dan tendangan, Sudah bergebrak dengan Hoatong. Mengingat dirinya seorang guru besar suatu aliran silat tersendiri melihat lawannya tak bersenjata, Hoatong menyelipkan rodanya ke pinggang juga, Lalu dengan tangan kosong ia layani Pek Tong. Dalam pada itu Uiyong sudah memburu datang, Pentungnya terus menyodok ke punggung Hoatong. Sejak Hoatong berhasil melatih Uiyong Jiu Piyo Yokeng hingga tingkatan ke-11, Selamanya belum pernah digunakan, Kini ketemu lawan tangguh, Kebetulan baginya untuk mencobanya. Ketika melihat jotosan Ciu Pek Tong tiba, Cepat ia pun balas menjotos dengan kepalan lawan kepalan. Pek Tong terperanjat ia tahu tenaga kepalan orang tentu hebat, Maka tak berani keras lawan keras, Sedikit ia tekan ke bawah, Digunakannya pukulan Hong Bing Kun atau pukulan terang-terang kosong. Tenaga pukulan Hoatong itu beratnya melebih ribuan kati, Meski tidak sekuat naga atau gajah, Tubuh manusia tak mungkin sanggup menahannya, Tapi ketika saling beradu dengan tenaga pukulan Ciu Pek Tong, Tiba-tiba terasa mengenai tempat kosong, Diam-diam Hoatong heran, Menyusul cepat tangan kiri pun dihantamkan. Sementara itu Lawan Tong sudah dapat mengetahui tenaga Hoatong ternyata besar luar biasa. Tapi dasar pembawaannya gila silat, Asal mengetahui siapa mempunyai semacam kepandayan istimewa, Pasti ia ingin jajal. Tapi selama hidupnya tenaga pukulan sebesar Hoatong ini belum pernah didengarnya, Apalagi melihat. Seketika ia menjadi bingung macam apakah ilmu silat orang ini, Segera ia keluarkan 72 jurus Hong Bing Kun yang terang-terang kosong itu untuk melawan tenaga pukulan orang yang maha kuat. Dengan begitu, tenaga raksasa Hoatong menjadi tak berguna, Beberapa kali Hoatong melontarkan serangan, Tapi tidak mencapai sasarannya, Keruan ia menjadi kesal tidak kepalang, Ilmu sakti yang sudah dilatihnya, Belasan tahun baru sekali keluar ternyata sudah tidak berguna. Pada saat lain tiba-tiba didengarnya samberan angin dari belakang, Pentung bambu Uiyong kembali menutup lagi keling taihiat di punggungnya, Tanpa pikir ia menyempuk ke belakang, Krak, Seketika pentung bambu Uiyong itu kena disampuknya remuk, Bahkan sisa tenaganya menggoncangkan debu pasir hingga berhamburan. Uiyong melompat pergi terkejut, Ia kenal kelihayan Hoatong, Tapi kepandayan orang sekarang ternyata jauh lebih hebat daripada dulu, Sekali gaplok bikin remuk pentung bambunya, Ilmu pukulan apakah itu? Nampak Uiyong terdesak, Cepat Tia Eng dan Liok Bus yang mengerubut maju dari kanan kiri, Yang satu bersenjata seruling kemala dan yang lain berpedang. Awas, Segera Uiyong memperingatkan kepada mereka. Betul saja, Menyusul terdengarlah suara krak-krak dua kali, Seruling dan pedang sudah patah semua. Oleh karena berduka oleh kematian KWE yang mengenaskan Hoatong tidak ingin mencelakai nyawa manusia lagi, Maka ia hanya mencembentak, Minggir dan tidak mendesak Tia Eng dan Bus yang lebih jauh. Ilmu kepandayan Engkoh sebenarnya belum setinggi Uiyong, Tapi ilmu Nijewkeng atau ilmu belut, Sangat tepat untuk berkelit dan mengegos, Ketika dilihatnya Hoatong hendak angkat kaki, Segera ia pun maju menyerang. Namun sekali Hoatong menangkis, Berbareng terus memotong ke pinggang Engkoh. Ketika mendadak terasa sesuatu tenaga maha besar menubruk pinggangnya, Lekas. Lekas Engkoh mengegal-egolkan tubuhnya seperti belut, Dan terhindarlah tenaga pukulan Hoatong itu. Hoatong tidak tahu kepandayan Engkoh sebenarnya belum mencapai tingkatan kelas wahid, Tapi beberapa kali menghantam selalu dapat dihindarkan orang dengan gaya yang sangat aneh, Ia sangat terkejut, ilmu sakti yang sangat ia aguikan untuk menjagoi kolong langit ini ternyata seorang wanita saja tak mampu merobohkannya, Mau tak mau ia menjadi jury, Ia tak berani terlibat lebih lama lagi, Sekali tubuhnya melesat, Cepat ia menyingkir ke kiri. Jangan iari bentak pektong sambil mengudak. Selagi Hoatong hendak membaliki tangan menyerang, Tiba-tiba terdengar suara mencicit pelahan, suatu hawa hangat. Tahu menyerang mukanya, itulah L.T. Yangci atau ilmu jari betara surya, Ilmu kepandayan khas Eteng Taisu, yang telah mencegat larinya. Sejak tadi Hoatong tidak memperhatikan pada ritual ini, Siapa duga tenaga tutupkan jarinya ini ternyata sedemikian hebatnya. Tatkala itu ilmu L.T. Yangci Eteng Taisu, Sudah mencapai puncak kesempurnaannya, Tenaga tutupannya meski tampaknya lambat dan halus, Tapi sebenarnya kuat luar biasa tak tertahankan. Dalam terkejutnya Hoatong cepat berkelit, Habis itu barulah ia balas menyerang sekali. Melihat tenaga pukulan Hoatong keras luar biasa, Eteng Taisu juga tak berani menyambutnya dari depan, Dengan enteng ia melangkah mundur beberapa tindak. Yang satu adalah paderi berilmu dari selatan Dan yang lain adalah orang kosen dari benua barat, Sesudah saling gebrak sekali, Masing-masing tiada yang berani memandang rendah lawannya lagi. Ciu Pek Tong ingin menjaga harga diri, Ia tidak mau mengerubuti, Melainkan berdiri mengawasi saja di samping. Jarak antara Etcng dan Hoatong tadinya tiada beberapa kaki, Tapi sesudah serang menyerang, Yang satu menutuk, Yang lain memukui, Akhirnya jarak mereka makin jauh hingga lebih dua tombak, Masing-masing mengeluarkan tenaga sepenuhnya dan menyerang dari jauh. Kepala Yiteng Taisu tampak mulai menguap, Terang sekali sedang pusatkan seluruh lewekangnya, Wuyong jadi khawatir, Usia Yiteng sudah tua hingga tak sanggup melawan Hoatong pulau hatinya sedih oleh kematian putrinya, Sebenarnya ia tiada niat adu jiwa dengan musuh, Tapi bila melihat serang menyerang kedua orang masih begitu dasyatnya, Ia tidak berani sembarangan menerjang maju. Selagi ia tak berdaya, Tiba-tiba terdengar suara mencuitnya Raja Wali di udara, Pikirannya tergerak, Segera ia bersuit sambil menunjuk Hoatong. Melihat itu, Sekali bercuit, Sepasang Raja Wali itu lantas menubruk turun ke atas kepala Hoatong. Jika sintiau kawan N.I.O.K.O. itu yang datang mungkin Hoatong akan juri, Tapi sepasang Raja Wali ini hanya badannya yang besar, Tetap burung biasa saja, Mana bisa menakuti Hoatong? Cuma saat itu ia lagi pusatkan pikiran dan tenaga Buat melawan Eteng Taisu, Sedikit pun tak berani ayal, Kini mendadak di sergap kedua Raja Wali dari atas, Terpaksa ia ayun. Tangan kirinya ke atas, Dengan tenaga pukulan kuat menghantam sepasang Raja Wali. Karena tak tahan, Cepat Raja Wali itu terbang ke atas lagi, Dan karena godaan itu, Keadaan Eteng Taisu lantas di atas angin. Lekas-lekas Hoatong kerahkan tenaga baru, Kemudian bisa mengimbangi lagi. Sepasang Raja Wali itu sudah lama dipiara Uyong dan sudah pintar, Ketika mendengar suitan Uyong yang mendesak terus, Padahal musuh terlalu lihai, Meteka tak berani menubruk lagi seperti tadi, Melainkan hanya menyamberkian kemari di atas kepala Hoatong saja, Walaupun tidak bisa melukainya, Tapi perhatian Hoatong banyak terkacau. Sebenarnya tenaga pukulan Hoatong masih lebih hunggul daripada L.T. Teng, Tapi kalau soal ilmu kebatinan ia jauh kalah, Ditambah kini ia merasa gegetun oleh matinya K.W. Yang, Semangatnya memang sudah tak tenang kena dikacau lagi oleh Raja Wali itu, Keruan ia menjadi gopoh. Segera hal ini diketahui ya Teng. Sambil tersenyumet Teng lantas mendesak maju setengah langkah. Wuyong sendiri meski sangat berduka akan kematian putrinya, Tapi kecerdikannya tidak pernah berkurang ketika melihat Teng melangkah maju, Mendadak ia pun menggertak, K.W. E. Ching, N.Y. O. Ko, Kebetulan kedatangan kalian, Lekas tangkap di A.B. ramai-ramai. Padahal tidak mungkin Wuyong menyebut nama Seng Suami, Teriakannya ini melulu gertak sambal belaka untuk mengejutkan Hoa Tong, Sebab bila ia bilang Cing Koko itu, Dan kalau sempat berpikir, Rasa kaget itu pun akan berkurang. Benar saja, Ketika tiba-tiba Hoa Tong mendengar suara K.W. E. Ching dan N.Y. O. Ko berdua, Ia terperanjat, Pikirnya jika kedua jago ini dalang juga. Melayanglah jiwaku. Pada saat itulah, Kembali eteng mendesak maju setengah langkah pula. Rupanya kedua Raja Wali di atas udara itu pun melihat ada kesempatan, Mendadak Raja Wali yang betina bercuit keras terus menubruk cepat ke bawah untuk mencakar biji matu Hoa Tong. Binatang dan perat loat Ong Sengit, Berbareng sebelah tangannya digablokannya. Tak terduga sergapan Raja Wali betina itu hanya pura-pura belaka, Ketika dekat mukanya mendadak memblok ke atas lagi, Sebaliknya Raja Wali yang jantan diam-diam malah menyerang dari samping, Ketika Hoa Tong mengetahui namun cakar Raja Wali itu sudah menyentuh kepalanya yang gundul. Terkejut dan gusar sekali Hoa Tong, Sehelai tangannya menyempuk ke atas, Plok, Segera bulu-bulu bertebaran, Raja Wali jantan itu berhasil mencengkeram kopiah panmas. Hoa Tong terus terbang pergi tapi sampukan Hoa Tong itu pun sangat keras, Raja Wali jantan itu sudah terbang sampai di tengah udara. Akhirnya tak tahan dan mendadak terjungkal terjerumus ke dalam jurang yang tak terkirakan dasarnya. Uyong, Tia Eng, Liok Bu Siang dan Engkoh menjerit kaget, Sedang Ciu Pek Tong menjadi gusar, Hwasyo Ape, Segera ia memaki, Lawan Tong tak mau pakai aturan Kangow lagi segala, Mungkin harus dua lawan satu. Sekaligus, Habis itu, Secara bertubi dua ia kirim hantaman ke punggung Kim Iun Hoa Tong. Dalam pada itu si Raja Wali betina melihat yang jantan terjerumus ke dalam jurang, Sekali bercuit panjang, Tau-tau yang betina ini pun ikut menerjun ke bawah hingga lama sekali tak nampak naik kembali. Karena dikeroyok dari muka belakang, Mau tak mau Kim Iun Hoa Tong menjadi juri sekalipun tinggi ilmu silatnya, Mana mungkin melawan keroyokan dua jago tertinggi ini? Maka ia tak berani terlibat lebih lama, Mendadak terdengar suara gemerantang, Roda dua emas dan perak menyambar sekaligus, Yang depan menahan tutukan L.T. Yangci dan bagian belakang menolak serangan Hong Bing Kun, Tubuhnya terus mencelat pergi dan cepat sekali sudah melintasi tanah bukit sana, Dengan membentak-bentak, Segera Ciu Pek Tong mengudak. Sesudah berhasil meloloskan diri, Hoa Tong terus lari dengan cepat, Ia tahu bila kena ditahan lagi oleh Ciu Pek Tong, Mungkin beberapa ratus jurus takkan bisa ketahuan unggul atau aktor, Tak kala itu Rit Teng Taiso tentu akan menyusul tiba Dan jiwanya boleh jadi akan melayang di lembah sunyi ini. Tiba-tiba dilihatnya di depan mementang hutan feng lebat, Ia menjadi girang, cepat ia berlari ke sana. Tak terduga mendadak terdengar suara mendenging yang cepat sebutir batu kecil, Tau-tau menyambar keluar dari dalam hutan. Jarak hutan itu dengan Hoa Tong masih ada beratus tindak, Tapi entah tenaga sakti apa yang menyambitkan batu sekecil itu, Dari suara mendengingnya teranglah keras luar biasa dan mengarah badan Hoa Tong. Lekas Hoa Tong angkat rodanya menyampuk dibarengi suara benturan, Batu itu pecah berantai hingga muka Hoa Tong sendiri keciprat beberapa butir kerikil. Terkejut Hoa Tong, pikirnya batu sekecil ini disambitkan dari tempat jauh, Tapi rodaku kena kebentur mundur, Nyata tenaga orang ini tidak di bawah Loa Tong dan Hoa Siu Tua tadi, Sungguh tidaknya nadi jagat ini masih terdapat jago sebanyak ini. Sedang ia tertegun, terlihatlah dari dalam huti muncul seorang tua berjubah hijau. Ciu Pek Tong menjadi girang, segera ia berseru, Ui Losia. Hwasio Apek itu telah membinasakan cucu perempuanmu, Lekas kau ikut menangkapnya. Orang yang muncul dari hutan itu memang tohoa cucu Ui Yoksu adanya. Sejak ditinggalkan N.I.O. Ko, Ia meneruskan pengembaraannya lagi ke utara, Satu hari ketika singgah minum di suatu pedusunan, Tiba-tiba terlihat sepasang Raja Wali terbang lewat, Ia tahu kalau bukan Ui Yoksu, Tentulah Kwe U atau Kwe Yoksu yang berada di sekitar sini, Maka diam-diam ia menguntit hingga sampai di kode cengkok ini. Karena tidak ingin dilihat putrinya, Ia hanya menguntit dari jauh saja, Sampai akhirnya dilihatnya Hiteng Tai Su dan Chiu Pek Tong berturut-turut bergebrak melawan Kim Lun Hoa Tong, Ia merasa paderi asing ini benar-benar seorang lawan tangguh yang jarang diketemukan, Ia menjadi ketarik dan ikut turun tangan. Maka berkatalah Hoa Tong sembelari gosok-gosok kedua rodanya hingga mengeluarkan suaranya ring, Apakah kau ini Teng Xia Ui Yoksu? Betul, Sahut Yoksu mengangguk. Ada petunjuk apakah Te Isu? Waktu berada di tempatku, Ku dengar di daerah Tiong Goan terdapat Teng Xia, Setok, Lam Te, Pak Ke dan Tiong Sintong lima orang lihai. Hari ini berwetung bisa bertemu dan ternyata memang bukan omong kosong belaka, demikian Sahut Hoa Tong, dan dimanakah yang empat orang itu? Tiong Sintong, Ong Tiong, Yang, Pak Ke dan Setok sudah lama meninggal, kata Yoksu, Paderi Agung inilah Lam Te yang kau tanya, sedang yang ini adalah Chiu Heng, Sutenya Tiong Sintong. Jika Su Hengku masih hidup, Hektometer, tak nanti kau mampu menahan sepuluh jurus serangannya, kata Pek Ato. Tatkala itu mereka bertiga telah mengepung Hoa Tong di tengah-tengah, dalam keadaan begitu Hoa Tong menjadi serba susah, Ia pandangi Teng Tai Su, lain saat melihat Chiu Pek Tong dan sebentar dua ia memandang Uiok Supu Ia. Habis itu mendadak ia menghela nafas panjang, lima rodanya dilempar ke tanah, lalu katanya, jika satu lawan satu, siapapun tiada yang ku takuti. Betul, kata Pek Ato. Tapi hari ini kita buka bertanding untuk kebut gelar juara segala, siapa ingin main satu lawan satu denganmu. Hwesyo APK sudah terlalu banyak melakukan kejahatan, dan sekarang kau lekas bunuh diri saja. Lima tokoh besar Tiong Goan, dua di antaranya sudah kulihat kini, meski aku mati di tangan kalian bertiga juga tidak kecewa, sahut Hoa Tong. Cuma layang ilmu Liong Jiopan Yuk Kang terputus sampai di tanganku, selanjutnya di jagad ini tiada ahli warisnya lagi. Habis berkata, sebelah tangannya diangkat terus hendak menabok batok kepalanya sendiri. Ketika mendengar kata-kata Liong Jiopan Yuk Kang, mendadak Chiu Pek Tong jadi ketarik, secepat kilat ia melompat maju dan menangkis tangan Hoa Tong itu dan berkata, nanti dulu. Aku lebih suka mati daripada dihina, apa yang kau inginkan lagi kata Hoa Tong mendengkol. Kau bilang sayang Tong Jiopan Yuk Kang tiada ahli warisnya, kenapa tidak kau turunkan saja padaku, kemudian kau boleh bunuh diri, sahut Pek Tong tertawa. Tapi sebelum Hoa Tong buka suara pula, tiba-tiba terdengar suara Raja Wali Betina yang telah membawa Raja Wali Jantan dari dalam jurang, kedua Raja Wali itu sama basah kuyuk, agaknya di dalam jurang itu adalah sebuah kolam air. Raja Wati Jantan itu bulunya serau tanpa keruan, napasnya sudah kempas-kempis, tapi cakarnya masih mencengkeram kopiah Pemmas Hoa Tong dengan kencang. Setia meletakkan Yang Jantan, Raja Wali Betina mendadak terjun lagi ke bawah jurang, ketika naik pula, di atas punggungnya menunggang satu orang ternyata adalah Kwe Yang yang disangka sudah mati itu. Keruan Wiyong terkejut bercampur girang, cepat ia berseru, Yang Ji. Yang Ji ia memburu maju untuk menurunkan puterinya itu dari punggung Raja Wali Betina. Melihat Kwe Yang ternyata tak kurang suatu apapun, Hoat Oat juga tercengang, waktu Ciu Pek Tong masih menahan tangan Hoa Tong, sekali situ nakal ini kedipi Teng dan Ui Yoksu, segera Teng Siah dan Lem Teh turun tangan berbareng, dengan cepat ketiak kanan dan dan kiri Hoa Tong sekalian kena ditutup. Apa yang terjadi di dalam jurang? Bagaimana nasib Nye Oko dan tindakan apa yang akan digunakan Ciu Pek? Tong dan lain-lain terhadap Kim Iun Hoa Tong. Bacalah Jilid 59. Jilid 59. Menyusul itu Ciu Pek Tong menambai sekali gebuk pada C yang hiat di punggungnya sambil tertawa, Nah, tidurlah sebentar maka lemaslah kedua kaki Hoa Tong, ia lantas deprok terduduk. Iteng bertiga saling pandang dengan tercengang, sungguh Hoa Tong ini lihai luar biasa, beruntun tubuhnya kena ditutup dan digebuk tapi masih tidak keroboh menggeletak. Lalu mereka pun mendekati KWE yang untuk menanya keadaannya. Mak, demikian anak darah itu menutur, ia berada di bawah, di bawah, lekas menolongnya lekas. Menolongnya. Saking cemas dan khawatir hanya beberapa. Kata-kata itu saja dapat diucapkannya, lalu jatuh pingsan. Tidak apa, ujar Iteng sesudah pegang Nadi KWE yang. Segera ia memijit beberapa kali pinggang anak darah itu, selang tak lama, KWE yang siuman. Dimanakah Toa Koko, apakah dia sudah naik? Tanyanya segera setelah anak darah itu menenangkan diri. Apakah N.I.O. Koko juga berada di bawah sana? Tanya U.I. Yong cepat. KWE yang mengangguk, sahutnya pelahan, ya, tentu. Tanda petik. Dalam hati ia pun berkata, jika ia tidak di bawah, untuk apa aku ikut terjun ke sana? Melihat badan puterinya basah kuyuk, U.I. Yong menanya lagi, apakah di bawah adalah sebuah kolam air? KWE yang mengangguk saja, ia pejamkan matanya, tak sanggup lagi buka suara, hanya menunjuk ke bawah jurang. Kalau N.I.O. Koko memang berada di bawah sana, terpaksa suruh Tiao Ji mengambilnya naik, ujar U.I. Yong. lalu ia bersuit buat memanggil Raja Wali Betina tadi. Tapi aneh, sudah berapa kali ia bersuit Raja Wali Betina itu masih tidak menggubrisnya. U.I. Yong menjadi heran, sudah berpuluh tahun kedua Raja Wali ini sangat penurut, kenapa sekarang anggap angin perintahnya? Maka kembali ia ulangi suitannya, ia lihat dua Raja Wali Betina itu pentang sayap dan terbang lagi-lagi, sesudah mengitar beberapa kali dan bersuara memilukan, mendadak burung itu menjungkal ke bawah secepat batu meteor. Selaka keluh U.I. Yong dalam hati, segera ia pun berteriak, Tiao Ji. Akan tetapi sudah terlambat, Raja Wali itu tertumbuk batu cadas hingga kepala pecah dan sayap patah terus mati. Semua orang terkejut, waktu memeriksa binatang itu, kiranya Raja Wali Jantan sudah dingin beku dan sudah lama mati. Semua orang menjadi terharu oleh jiwa setia sehidup semati sepasang burung itu, U.I. Yong paling berduka hingga hampir mencucurkan air mata. Suhu, suci, jika N.I. O. To. A. Ko berada di bawah jurang, care bagaimana kita harus menolongnya naik kata Tia Eng kemudian. Yang Ji tanya U.I. Yong sambil mengusap matanya yang basah, sebenarnya bagaimanakah keadaan di dalam jurang sana? Sementara K.W.I. yang sudah pulih kembali semangatnya, maka tuturnya, begitu aku jatuh ke bawah, dengan cepat ku tenggelam ke dasar kolam, dalam keadaan gugup aku pun kemasukan beberapa cegukan air. Kemudian entah, entah mengapa aku terapung ke permukaan air dan-dan N.I. O. To. Aku telah menjambak rambutku terus diangkat ke atas. U.I. Yong rada lega mendengar itu, katanya. Apakah di tepi kolom itu ada guanya yang dapat dibuat berdiri? Ya, di tepi kolom itu banyak pepohonan sahut K.W. Yang. Oh, kata U.I. Yong dan sebab apa kau terjun ke bawah waktu aku diangkat ke atas, N.I. O. To. A. Ko juga menanya. Aku seperti itu, tutur K.W. Yang. Aku lantas keluarkan jarum mas dan serahkan padanya, kataku, aku meminta agar engkau menjaga dirimu dan janganlah mencari pikiran pendek. Tanpa berkedip ia memandangi aku, tak lama kemudian Raja Wali Jantan itu jatuh ke bawah, menyusul yang betina lantas datang membawa kawannya ke atas, lalu datang lagi membawa aku. Ku minta N.I. O. To. A. Ko juga naik, tapi ia tidak membuka suara dan aku dinaikannya ke atas punggung Raja Wali Mak, suruhlah Raja Wali itu turun ke bawah lagi untuk menjemputnya. Sementara U.I. Yong tak mau memberitahu tentang kematian kedua Raja Wali, ia tanggalkan baju luarnya sendiri untuk menutupi badan Seng Puteri yang basah itu. Tampaknya sementara Koji tidak berbahaya, lekas kita pintal seutas tambang panjang untuk menjemputnya naik kata U.I. O. kemudian kepada kawan-kawannya. Beramai-ramai semua orang lantai mengelotoki kulit pohon untuk dibikin tali, kecuali Hoa Tong yang tertutup jalan darahnya, K.W.E. yang belum pulih dari letihnya, selebihnya ikut kerja keras. Meski mereka adalah jago silap terkemuka, namun untuk mengikal tambang tidaklah lebih pandai daripada tukang jang. Biasa, maka sibuk sampai hari sudah gelap baru ratusan tombak tambang itu dapat mereka, pilin, tampaknya masih jauh dari cukup. Tia yang mengikat sebuah batu pada ujung tambang itu dan diturunkan ke bawah jurang, ujung tambang yang lain diikat pada dahan sebuah pohon, tali itu terus dipilin dan makin panjang terus menurun ke bawah. Satu malam suntuk mereka kerja terus, sampai besok paginya, K.W.E. yang juga ikut membantu dan tambang itu pun terus bertambah panjang, tapi N.I.O. K.O. yang katanya berada di bawah jurang itu sama sekali tak mengirimkan sesuatu tanda atau berita. U.I. Y.O. K.O. mulai khawatir, ia keluarkan serulingnya terus ditiup dengan tenaga dalamnya yang hebat, suara seruling begitu nyaring merdu tersiar ke dalam jurang, kalau N.I.O. K.O. mendengar suara seruling itu pasti akan bersiul panjang untuk menjawabnya. Siapa tahu keadaan masih tetap sunyi saja. Sesudah berpikir sejenak, U.I. Y.O. yang memotong sepotong kayu, dengan ujung pedang ia ukir beberapa huruf di atas kayu itu, bunyinya singkat, apa selamat? Harap jawab lalu batang kayu itu dilemparkan ke dalam jurang, namun sudah lama sekali, tetap tiada sesuatu suara di dalam jurang sana hingga semua orang menjadi khawatir. Meski jurang sangat dalam, tapi panjang tambang agaknya sudah mencapai dasarnya, biarlah ku turun melihatnya, kata T.I.A. Eng. Aku saja yang turun seru Ciu Pek Tong tiba-tiba, dan tanpa menunggu jawaban orang lain, cepat saja ia merosot turun dengan tambang itik hanya sekejap saja orangnya. Sudah menghilang menembus kabur yang mengapung di permukaan jurang. Agak lama kemudian, secepat kera Ciu Pek Tong mermit naik lagi, rambut dan jenggotnya berlepotan lumut, berulang-ulang si tua ini menggeleng kepala dan berkata, sedikit pun tiada bayangannya, mana ada N.I.O. Ko segala? Karena itu, semua orang memandangi K.I.A. yang dengan rasa sanksi. Tadi T.I.A. Koko berada di bawah, kenapa bilang tidak ada kata K.I.A. yang pasti, lah duduk di atas pohon besar di tepi kolam. Tia yang tidak mau banyak bicara, segera ia merosot turun dengan tambang, menyusul I.I.O. K.I.A. yang ikut turun dan berturut-turut T.I.K.O. Jika N.I.O. To A.K.O. berada di bawah, dengan kawan-kawan begini banyak kita pasti dapat menolongnya ke atas. Meski perasaan sangat khawatir tapi K.I.A. yang mengiakan dengan mengembang air mata. U.I.O. yang pandang pula Hoa Tong yang deprok di tanah itu, ia khawatir kalau-kalau L.A. Kang terlalu lihai hingga dapat melepaskan tutukan yang sebenarnya harus lewat 12 jam baru bisa punah sendirinya maka ia mendekatinya dao menupula di punggung, dada dan kedua lengannya di tempat-tempat yang melumpuhkan, habis itu baru ia menyusul melorot ke bawah jurang. Daya merosotnya makin lama makin cepat, dalam sekali jurang itu hingga lama barulah sampai di bawah. Ia lihat di bawah jurang itu memang benar ada sebuah kolam yang berair biru ke hijau-hijauan, U.I.O. K.S. berdiri di tepi kolam lagi memeriksa dengan teliti, tapi jejak N.I.O. K.O. tidak terlihat di kiri kolam sana, di atas pohon terdapat lebih 30 buah sarang tawon, terdengar suara mendengungnya tawon yang mengitari sarang duanya, nyata itulah tawon putih. Tergerak pikiran U.I.O. K.O. katanya cepat, Ciu To'ako, lekas kau tangkap seekor tawon itu, coba kita lihat apakah di sayapnya juga terdapat tulisan. Ciu Pek Tong menurut, ia tangkap seekor tawon itu, tapi tiada terdapat sesuatu tulisan. Tanda petik. Waktu U.I.O. memeriksa sekitar jurang itu ternyata empat penjuru melulu dinding tebing yang beratus dua tombak tingginya, terang tiada jalan tembusan lain, pohon-pohon besar di tepi kolam berbentuk Vift Fa II diaki tak diketahui apa namanya, waktu emen, sigak, kap, U.I.O. rapat menutupi permukaan jurang ibu gata tertembus sinar matahari. Sedang ia termenung-menung, mendadak terdengar Ciu Pek Tong berseru, Hai, seekor ini ada tulisannya. Lekas U.I.O. mendekatinya dan benarlah kedua sayap tawon itu tertisik tulisan, bunyinya tetap aku berada di dasar, kode cengkok. Di antara orang-orang yang hadir sekarang, U.I.O. sendiri yang paling pandai menyelam, tanpa disuruh lagi ia ringkaskan bajunya, ia telan sebutir pil Kiu Hoa Gyo Klohwan untuk menjaga kemungkinan ular air berbisa dan lain-lain, habis itu ia terjun ke dalam kolam. Cepat U.I.O. menyelam ke bawah, makin dalam air kolam itu semakin dingin hingga serasa menusuk tulang, diam-diam U.I.O. terkejut melihat air hijau berlumut seakan dua mebeku itu. Tapi ia belum putus asa, sesudah. Menongol ke permukaan air buat hirup udara, lalu ia menyelam lebih mendalam lagi. Ketika sampai tempat yang sangat dalam, dari dasar kolam itu dengan sendirinya timbul semacam daya penolak yang kuat, sekalipun U.I.O. sudah berusaha sedisanya juga tak sanggup menyelam sampai dasar kolam. Apapun ia dinginnya tak tertahan, sekitarnya juga tiada tanda-tanda yang aneh, terpaksa ia timbul kembali ke atas. Melihat Tui O.I.O. kedinginan hingga bibirnya kebiru dua-an, rambutnya mengkilat putih, ternyata terbeku selapis es tipis, sungguh semua orang terkejut sekali. Lekas-lekas Tia Eng dan Liok Bus yang mengumpulkan kayu kering dan membakar api unggun untuk menghangatkan badan U.I.O. Sementara itu K.W.E. yang yang ditinggalkan di atas curang sana sedang berpikir, walaupun Toa Koko tak dapat naik, pasti Gua Kong dan ibu akan menyeretnya dengan paksa. Kenapakah ia membunuh diri? Apakah Sia O.L.I.O. benar-benar sudah mati selama nyatakan bertemu lagi dengan dia? Begitulah selagi ia termangu-mangu, tiba-tiba didengarnya suara rintihan Kim I.U.O. atau Waktu K.W.E. yang berpaling, ia lihat urat daging di muka orang berkerut dua seperti kejang, terang sedang menderita sekali hektometer, ini namanya kualat, makanya jangan suka membunuh orang demikian jengek anak darah itu. Tapi Hoa Tong masih terus mengaduh dua semakin keras, sorot matanya mengunjuk rasa minta dikasihani. Betapapun memang hati K.W.E. yang bajik dan welas asih, ia menjadi tak tega akhirnya, maka tanyanya, kenapa? Sangat sakitkah? Lubumu telah tutup lengtai hiat dan kikat hiat di punggung dan danaku, maka seluruh badanku serasa digegit beratus ribu semut, sakit dan gatal luar biasa, kenapa ia tak mau tutup sekalian? Aku punya Tantiong hiat dan Giyokcin hiat sahut ho atau K.W.E. yang terkesiap, ia sudah pernah belajar ilmu Tiam Hiat dengan ibunya dan tahu tempat-tempat Tantiong dan Giyokcin adalah jalan darah penting di tubuh manusia, asal sedikit terluka saja bisa terbinasa, maka katanya, lebuku tidak menghabiskan jiwamu, kau tidak berterima kasih, masih cerwet apa? Kalau ia tutup kedua jalan darahku itu, rasa pegal kesemutanku akan banyak berkurang, kata Hoat Ong sungguh-sungguh begini tinggi ilmu kepandaianku, masakah hanya sekali tutup bisa bikin jiwaku melayang? Akan tetapi K.W.E. yang tak percaya, ah, jangan kau bohong, jengeknya, kata ibu, tempatan Tiong dan Giyokcin sedikit tertutup lantas jiwa melayang. Kau hanya pegal kesemutan, bolehlah bersabar sebentar, segera ibu dan lain-lainnya akan kembali. Nona K.W.E., kata Hoat Ong pula, sepanjang jalan bagaimana aku memperlakukan dirimu? Baik juga, sahut K.W.E. yang cuma kau telah membunuh Tiang Jiu Kui dan Toat Tau Kui, pula membunuh kedua Raja Waliku, lebih baik lagi kau padaku juga aku tidak mau terima. Baiklah, bunuh orang ganti jiwa, sebentar kau boleh, bunuh aku untuk balas sakit hati kawanmu, jelas Hat Ong, tapi sepanjang jalan aku begitu baik padamu, apa balas budimu? Coba katakan K.W.E. yang harap kau tutup Tan Tiong dan Giyok Cim di punggung dan dadaku masing-masing sekali, biar mengurangi penderitaanku, itu pun sudah membalas budi padaku, kata Hoat Ong. Namun K.W.E. yang geleng-geleng kepala, tidak, kau ingin aku membunuhmu, Hektometer, mana mau aku melaksanakannya sahutnya? Hayolah, tutuklah tak nanti aku mati pinta Hoat Ong. Sebentar bila ibumu datang, malahan aku ingin minta ampun padanya, tidak nanti aku mati secara begini mudah. Mendengar orang bicara dengan sungguh-sungguh, K.W.E. yang menjadi ingin coba-coba, maka dengan pelahan ia tutup dada orang sekali. Ehem, segar rasanya, tutuklah lebih keras, kata Hoat Ong sambil menarik napas dalam-dalam. Segera K.W.E. yang tutup lebih kuat, ia lihat Hoat Ong bersenyum, sedikit pun tidak menderita, mukanya dari merah berubah pucat, lalu merah lagi. Habis itu Hoat Ong berkata, nah, lebih keras lagi sedikit. K.W.E. yang menurut, ia pakai ilmu menutup yang dipelajarinya dari ayah bundanya dan menutup pula sekali ditantiong hiat di dada orang. Ah, baiklah sekarang, dadaku tidak pegal lagi. Nah, aku tidak mati, bukan kata Hoat Ong. K.W.E. yang sangat heran oleh kekebalan orang, katanya kemudian sekarang aku menutup lagi giyok cim hiat. Mula-mula ia pun tutup pelahan seperti tadi, lalu tambahi sedikit lebih keras. Banyak terima kasih, banyak terima kasih ujar Hoat Ong. Lalu ia pejamkan mata menghimpun tenaga, mendadak ia melompat bangun sambil mementak marilah pergi. Keruan terperanjat luar biasa K.W.E. yang, kau, kau. Tapi tak sempat ia berkata lebih banyak, sekali Hoat Ong mencekal, pergelangan tangannya dipegang terus diseret pergi. Nyata ilmu melancarkan jalan dan membuka tempat tutukan justru adalah luekang khas yang sangat hebat bagi golongan pertapaan di Tibet. Ketika K.W.E. yang menutup Tan, Tiong dan giyok cim kedua tempat jalan darah, diam-diam Hoat Ong sudah menghimpun tenaga melancarkan kembali aliran darahnya. Kalau K.W.E. yang khawatir tutukannya itu akan menewaskan orang, padahal justru malah membuka jalan darahnya. Begitu ia sambil menyeret K.W.E. yang, segera Kim Lun Hoat Ong berlari pergi, tapi baru beberapa tombak jauhnya, tiba-tiba timbul pikiran jahatnya ia lihat tambang yang terikat di dahan pohon itu, ia pikir asal tambang ini diputuskan, ciu, pek tong, iteng, ui yoksu dan lain-lain pasti akan terbinasa di dalam jurang itu, maka cepat ia melompat ke sana terus hendak memutuskan tali tambang itu. Tentu saja K.W.E. yang terkejut, tanpa pikir sikutnya menyodok pinggang Hoat Ong di tempat manik hiat. Salah Hoat Ong sendiri, ia terlalu panjang sepele anak darah itu, maka sikutan itu dengan tepat mengenai jalan darah itu hingga sebagian tubuhnya sesaat lemas tak bertenaga. Segera K.W.E. yang merontah melepaskan cekalan orang, kedua tangannya memegang punggung Hoat Ong dan berkata, aku dorong kau ke dalam jurang, biar kau terbanting mampus. Terkejut sekali Hoat Ong, diam-diam ia pusatkan tenaga dalam buat punahkan jalan darah sikutan anak darah tadi, sedang lahirnya tidak menjadi gugup, ia terbabak dua dan menggertak, hahaha, melulu sedikit kepandayanmu yang tak berarti ini masakah mampu mendorong diriku? Gertakan ini ternyata bikin K.W.E. yang menjadi ragu-ragu, padahal saat itu Hoat Ong belum terlepas jalan darahnya, asal sedikit ia dorong, tentu akan terjerumus ke dalam jurang, atau dengan lain jalan, umpama menutup pula beberapa kali jalan darahnya yang lain, tentu Hoat Ong akan lumpuh. Cuma tadi tutukannya malah bikin Hoat Ong berbangkit kembali, maka K.W.E. yang pikir, tiada gunanya menutupnya lagi, sebab itulah ia melompat pergi dan berlari ke tepi jurang. Lebih baik aku mati bersama-sama dengan ibu saja katanya tiba-tiba terus hendak terjun ke dalam jurang. Terkejut Hoat Ong melihat anak darah itu telah menjadi nekat, saat itulah tutukan dapat dipunahkannya, tak sempat lagi ia putuskan tambang tadi, tapi cepat menubruk ke arah K.W.E. yang. Cepat K.W.E. yang berlari pula, ia melompat kian kemari di antara batu-batu cadas dan menyusuri pohon-pohon besar. Jika di tempat datar, sekali lompat saja pasti Hoat Ong bisa menangkapnya kembali, tapi di puncak karang toanjong K.H.E. ini penuh batu-batu besar dan pohon-pohon K.W.E. yang sengaja menyusup ke sana dan mengumpet ke sini, makin lari makin jauh, seperti orang lagi main kucing dua andengan Hoat Ong. Sesudah lama, akhirnya sekali menubruk dapatlah tangan K.W.E. yang dipegang Hoat Ong. Ketika main umpet dua andengan Hoat Ong, K.W.E. yang sudah mulai melupakan apa yang terjadi tadi, kini sesudah kepegang barulah ia sadar akan gelagat jelek, cepat ia berteriak. Tapi secepat itu pula Hoat Ong sudah dekap muiutnya. Pada saat itulah terdengar berkumandang suara Liok Busyang sedang menanyai K.W.E. yang C.I.I.K. telah lari kemana. Diam-diam Hoat Ong gegetun, karena telah kehilangan kesempatan baik, maka ia tutup jalan darah yang membuat gagu. K.W.E. yang diseret pergi padahal saat itu baru Liok Busyang saja yang naik ke atas. Kalau Hoat Ong mau mengulangi memutuskan tambang masih keburu, sebab melulu Liok Busyang seorang tak mungkin bisa menahannya. Tapi karena ia sudah rasakan betapa lihainya Rit Teng Tai Su, Ciu Pek Tong dan Ui Yok Su, nyalinya sudah ciot, ia bersyukur dapat menyelamatkan diri, mana berani lagi ia mencari penyakit? Kiranya sesudah memeriksa dan mencari di bawah, jurang dan tidak mendapatkan sesuatu tanda, Ui Yong dan lain-lain menduga N.Y.O. Ko tidak menemukan sesuatu bahaya, maka sesudah berunding, mereka memutuskan untuk naik kembali ke atas. Orang yang pertama naik itu adalah Liok Busyang, menyusul Tia Eng dan Eng Koh. Ketika Ui Yong sudah naik, segera didengarnya Tia Eng bertiga sedang berteriak-teriak memanggil, K.W.E. yang cilik, di mana kau? Melihat puterinya dan Hoa Tong telah menghilang semua, sungguh tidak kepalang cemasnya Ui Yong. Ketika Ui Yok Su, Ciu Pek Tong dan Iteng berturut-turut sudah naik pua, mereka telah mencari ke segala pelosok lembah gunung itu, tapi bayangan Hoa Tong dan K.W.E. yang sama sekali tidak tertampak. Sampai di mulut lembah, tiba-tiba diketemukan sebelah sepatu anak darah itu. Ah, tak perlu khawatir, Suci Ujar Tia Eng. Tentu Hoa Tong yang menggondol Yang Ji ke selatan, Yang Ji sengaja tinggalkan sepatunya agar diketahui kita. Sungguh bocah ini sangat cerdik, tidak kalah dari ibunya. Bila Ui Yong ingat cerita K.W.E. yang bahwa Hoa Tong berniat paksa anak darah itu menjadi murid ahli warisnya, ia pikir untuk sementara mungkin tidak berbahaya, maka rasa khawatirnya banyak berkurang. Segera rombongan mereka balik ke selatan, sepanjang jalan mereka pun mencari tahu Jejak Hoa Tong dan Kwayang. Tidak beberapa hari, mereka mendengar berita pasukan Mongol mengepung Siang Yang dan sudah terjadi pertempuran besar di luar kota itu, kedua pihak sama-sama ada kalah menangnya, kedudukan Siang Yang sangat genting. Musuh telah menggempur Siang Yang, kita harus lekas kembali ke sana, urusan yang Ji Uu Tuk sementara terpaksa tak bisa dipikirkan lagi, kata Ui Yong dengan khawatir. Semua orang menyatakan benar dan bersedia ikut pergi walaupun sebenarnya Iteng Tai Su, Ui Yok Su dan Ciu Pek Tong Cs tidak ingin mengurus soal dua keduniawian lagi, tapi mati hidup dari Song besar tergantung hancur atau utuhnya Siang Yang, pertempuran yang menentukan ini tidak memungkinkan mereka berpeluk tangan. Begitulah mereka lantas percepat perjalanan maka tiada seberapa hari mereka sudah sampai di luar kota Siang Yang dipandang dari jauh, Panji Berkibar 2, senjata gemilapan, suara tiupan tanduk menghub 2 sahut-menyahut, derap kuda. Kian kemari Siang Yang tampak terkurung rapat 2 oleh pasukan Mongol. Walaupun sudah banyak berpengalaman, melihat situasi demikian ini, mereka pun terperanjat. Kekuatan musuh terlalu besar, meski kita berilmu silat tinggi juga sukar mendekati benteng kota, terpaksa menanti hari gelap nanti baru cari jalan lain demikian kata Uiyong. Mereka sembunyi di dalam hutan, kecuali Ciu Pek Tong yang selalu periang, yang lain-lain berhati sedih semua. Sampai dekat tengah malam, dengan Uiyong sebagai pemuka jalan, mereka bertujuh lantas menerjang ke dalam perkemahan musuh. Betapapun tinggi ilmu silat ketujuh orang ini namun begitu besar tentara Mongol, perkemahan berderet 2 tak terhitung panjangnya, baru setengah jalan mereka menerjang sudah diketahui patroli musuh, sekali gemereng ditabuh bertalu 2, seketika terkepung, walaupun begitu keruan yang lain ternyata tenang-tenang saja tidak kacau, suatu tanda betapa disiplin dan terlatihnya pasukan Mongol. Uiyong menjadi kuatir, begitu hebat pasukan musuh, untuk mematahkan kepungan musuh atas yang yang kali ini rasanya tidak mudah, sementara itu Ciu Pek Tong telah berhasil merampas 2 tombak panjang terus mendahului membuka jalan, Uiyong sudah nyeteng jalan mungkur untuk menahan kejaran musuh, 4 wanita terapit di tengah-tengah dan menyerbu terus ke depan. Baiknya di dalam pasukan tentara yang besar, karena kuatir kena tawan sendiri maka prajurit Mongol tak berani melepaskan panah, kalau di tanah lapang dan dihujani panah. Betapapun tangkas Ciu Pek Tong dan Uiyong Suce S, juga tak mampu menahannya. Sambil bertempur mereka maju terus, sedang pasukan musuh makin lama makin banyak, berpuluh 2 tombak selalu menusuk ke arah mereka bergantian. Tapi di mana angin pukulan Ciu Pek Tong, Uiyong Su dan nyeteng taisu sampai, di situ segera senjata 2 musuh patah dan orangnya terluka atau mampus, sungguhpun demikian tentara Mongol itu ternyata pantang mundur. Uiyo Sia, kita bertiga tua bangka ini tampaknya hari ini akan mampus di sini, kata Luwantong tiba-tiba dengan tertawa, masa paling baik kan berdaya agar 4 anak darah ini saja ditolong keluar. Fui, semprot engkoh. Omong tidak genah, masakan aku sudah nenek 2 dianggap anak darah. Hendak mati biarlah kita mati bersama, 3 anak darah ayu inilah yang harus ditolong. Diam-diam Uiyong berkhawatir, pikim ya, selamanya Luwantong tidak pernah kenal takut, kenapa sekarang tiba-tiba bilang jiwanya bakal melayang di sini, tampaknya alamat tidak baik. Tapi tentara musuh merubung bagai semut, kecuali melawan mati-matian, hak kekatnya tak berdaya lain. Sesudah beberapa deret perkemahan musuh ditembus lagi, tiba-tiba Uiyong melihat di sebelah kiri sana terdapat 2 kemah besar berwarna hitam, ia pernah ikut jengiskan menggempur ke benua barat, ia tahu kemah demikian ini biasanya dipakai sebagai gudang rangsum. Tiba-tiba pikirannya tergerak, mendadak ia melompat ke samping dan berhasil merampas sebuah obor seorang prajurit musuh terus berlari ke kemah gudang rangsum itu. Segera prajurit mongol berteriak-teriak mengejarnya, tapi Uiyong sangat sebat, sekali menyelusup, segera ia masuk ke kemah itu, obornya diangkat, segala benda dibakarnya. Maka sekejap saja 2 kemah besar itu sudah kebakaran beberapa tempat, habis itu Uiyong menerobos keluar lagi bergabung dengan rombongan ciupek atau benda yang tertumpuk di dalam kemah itu tidak sedikit terdiri dari barang yang mudah terbakar, maka cepat saja api sudah menjelat dengan hebatnya. Lawan Tong menjadi tertarik, ia pun tak mau ketinggalan dari prajurit musuh ia dapat merampas 2 obor, ia pun pergi menyulut api kemana-mana, malahan tanpa sengaja suatu kandang kuda kena dibakarnya, keruan seketika kacau balau oleh lari kuda-kuda yang tunggang langgang, maka pasukan Mongol menjadi kalang kabut. Waktu itu Kwe Ecing berada di kota Siang-Yang dan mendengar pasukan musuh di utara benteng kacau balau, ia memeriksa ke atas benteng dan melihat api menjulang tinggi di tengah perkemahan musuh, ia tahu ada orang mengaduk di perkemahan pasukan Mongol itu, maka cepat ia kirim 2.000 prajurit dan memerintahkan Bu Tun Si dan Bu Siobun berdua menggempur keluar benteng. Waktu kedua saudara Bu itu sudah beberapa li di luar kota, terlihatlah Wiyok Su memayang Liok Bu Siang, Iteng Tai Su mendukung Ciu Pek Tong 7 orang dengan menunggang 5 ekor kuda sedang mendatangi dengan cepat. Kedua saudara Bu tak berani menyongsong maju, tapi pasukan yang dipimpinnya itu lantas tersebar ambil kedudukan untuk menahan kejaran tentara musuh, dengan begitu, barisan belakang dijadikan barisan depan untuk melindungi rombongan Uiyong masuk ke kota. Kwe Ching sudah menanti di atas benteng, melihat tayah mertua, istri tercinta, Iteng Tai Su, Lawan Tong datang semua ia sangat girang dan lekas-lekas membuka pintu benteng menyambut keluar. Ia lihat pinggang Liok Bu Siang terluka tombak musuh, punggung Ciu Pek Tong kena tiga panah, jenggot dan alisnya kelimis terbakar, luka kedua orang ternyata tidak enteng. Uiyong sendiri, Tia Eng dan Eng Koh juga terluka kena panah, cuma tidak berbahaya. Iteng dan Wiyok Su sama-sama mahir ilmu pertabiban, setelah memeriksa luka Liok Bu Siang dan Lawan Tong, mereka mengkerut kening dan bermuka muram tanpa berkata, Toan Hongya, Ui Losya, kalian tak perlu sedih, Lawan Tong sudah dapat firasat dan yakin takkan mampus, demikian tiba-tiba Ciu Pek Tong buka suara dengan tertawa. Maka paling baik kalian curahkan perhatian untuk menyembuhkan si anak Darabu Siang saja. Begitulah Lawan Tong masih terus berkelakar dengan Uiyok Su, tapi terhadap Iteng Tai Su ia sangat menghormatinya, bahkan rada-rada takut, meski L.T.Teng sudah. Lama menjadi Hwasiok, namun sebutan Toan Hongya masih terus dipakainya. Melihat Lawan Tong sanggup menahan sakit dan masih berkelakar, Uiyok Su dan Iteng menjadi sedikit tega, hanya keadaan Liok Bu Siang yang menguatirkan, gadis ini masih tak sadarkan diri. Tia yang terus menunggui di tepi ranjangnya dan diam-diam mengucurkan air mata. Besok paginya baru terang tanah, di luar kota sudah terdengar tiupan tanduk disertai genderang yang bertalu dua pasukan Mongol telah mulai menyerang besar-besaran. Pembesar Siang Yang Yang resmi, Gu Bemerlu Bun Huan memimpin pasukan menjaga di empat penjuru pintu benteng. K.W.E. Ching dan Uiyok mengawasi dari atas benteng, terlihat pasukan musuh membanjir datang bagai semut. Di antara serangan pasukan Mongol beberapa kali ke Siang Yang, persiapan sekali inilah yang paling lihai, baiknya K.W.E. Ching pernah lama tinggal dalam pasukan Mongol di masa mudanya, sehingga paham siasat apa yang dipakai tentara Mongol untuk menggempur benteng, segala serangan musuh-musuh selalu digagalkan, pertarungan sengit itu berlangsung sampai hari sudah petang, prajurit Mongol tewas lebih 2.000 jiwa, tapi dari belakang masih terus membanjir dan menggempur benteng dengan gagah berani. Di dalam kota Siang Yang kecuali beberapa puluh ribu prajurit ada pula ratusan ribu penduduk sipil, semua orang tahu mati hidup mereka bergantung pada pertahanan kota ini, maka setiap orang muda dua yang masih kuat, semua memanggul senjata memenuhi kewajiban pertahanan kota, sekalipun yang tua, wanita dan anak dua juga tak mau ketinggalan dan membantu di garis belakang. Maka seketika di dalam maupun di luar kota menjadi gelgap gempita, panah berseliwaran di atas udara bagai belalang terbang. K.W.E. Ching sendiri dengan tangan menghunus pedang memimpin pertahanan kota di atas benteng. U.I. Yong berdiri di sampingnya dan menyaksikan pertempuran yang semakin sengit itu. Tiba-tiba terdengar prajurit Mongol di bawah benteng berseru, Ban Suwe, Dirgahayu Ban Suwe. Ban Ban Suwe. Suara itu dari jauh mendekat bagai gelombang ombak saja, sampai akhirnya beratus ribu prajurit berteriak berbareng sehingga seakan-akan langit ambruk dan menggempa bumi, layu tertampaklah sebuah panji besar berkibar tinggi, beberapa perwira mengiringi seorang dengan payung kencana, sesudah dekat, ternyata Raja Monko sendiri yang maju ke garis depan. Melihat raja mereka datang sendiri, prajurit Mongol menjadi tambah bersemangat. Ketika panji merah berkibar, satu pasukan bebi jumlah 20 ribu orang terus menggempur pintu benteng utara dengan mati-matian, ini adalah pasukan cadangan Raja Mongol yang terlatih dan paling tangkas, pula semua prajurit ingin berjasa di hadapan rajanya, maka begitu tangga bersandar tembok benteng segera bagai semut berebut naik ke atas. Mari iah saudara dua, hari ini biar Raja Musuh melihat sendiri betapa gagah perwiranya rakyat Song kita yang jaya teriak Kwe Ecing sambil mengangkat tangannya. Begitu keras suara Kwe Ecing hingga prajurit Song serentak terbangkit semangatnya, semuanya bertempur mati-matian mengenyahkan penjajah. Mayat prajurit Mongol yang menggempur benteng itu tampak makin lama makin banyak dan bertambah tinggi tertumpuk, tapi bala bantuan masih terus membanjir tiada putus duanya. Kurir yang selalu berada di samping Raja Monko tampak mondar mandir meneruskan perintah. Tatkala itu tiba-tiba terdengar petugas itu berteriak dengarlah para prajurit dan bintara. Titah Raja, barang siapa yang paling dulu menginjak ke atas benteng, siapa lantas dianugerahi pangkat wali kota Songjang. Mendengar itu, bersoreklah prajurit Mongol, segera ada beberapa orang yang tak takut mati terus merangsang ke atas benteng. Kurir itu membawa panji merah dan wirawiri meneruskan perintah Sang Raja. K.W. Ecing menjadi gusar, ia pentang busur terus memanah, pesat amat panah itu dan tepat menembus dada petugas musuh itu hingga terjungkal dari kudanya. Prajurit Mongol berteriak-teriak lagi, sesaat semangat mereka sirap, tapi hanya sebentar, kembali sepasukan cadangan baru tiba pula di bawah benteng. Dengan tombak panjang di tangan Yaluce berlari ke hadapan K.W. Ecing dan berkata, Gahu, Gakbo, ayah dan ibu mertua, musuh sukar digempur mundur, biarlah anak keluar benteng menerjangnya. Baik, bawalah 3.000 prajurit, cuma harus hati-hati sahut K.W. Ecing. Cepat Yaluce turun dari benteng, tidak lama kemudian, genderang dipukul riuh sekali, begitu pintu benteng terbuka, seribu anggota K.W. dan 2.000 tentara negeri di bawah pimpinan Yaluce dengan tombak dan tameng terus menerjang ke depan. Di bagian pintu utara pasukan Mongol sedang menggempur benteng, ketika mendadak melihat pasukan Song menerjang keluar, cepat mereka putar tubuh terus lari mundur, segera Yaluce pimpin pasukannya memburu, tapi mendadak terdengar 3 kali suara meriam. Dua pasukan Mongol telah mengepung dari kanan-kiri hingga 3.000 orang yang dipimpin Yaluce terkepung di tengah-tengah. Pasukan Mongol itu berjumlah lebih 20.000 orang, keruan 3.000 orangnya Yaluce terkepung rapat, namun mereka tak gentar, terutama seribu anggota K.W. itu semuanya berilmu silat bagus dan sanggup satu lawan sepuluh. Mereka bertempur dengan mati-matian sedang sepasukan tentara Mongol yang lain kembali memasang tangga menggerapah ke atas benteng lagi. Melihat sebagian pasukan Mongol sudah tertahan oleh Yaluce, segera K.W. Eching memberi perintah pada kedua saudara bu agar membiarkan para jurid Mongol menyerbu masuk dari gugusan benteng. Sesudah kedua bu terima perintah itu dan undakan pasukannya, sekejap saja beratus dan beribu para jurid Mongol berhasil merangkak sampai di atas benteng. Melihat itu, Lumbun Huan menjadi ketakutan hingga mukanya pucat lesi, badannya gemetar, mulut ternganga. Namun K.W. Eching tenang-tenang saja, ia biarkan para jurid Mongol naik kira-kira lima ribu orang, tiba-tiba panji kuning mengebas, sekonyong-konyong genderang berbunyi, cucu Liu dan Bu Semtong masing-masing memimpin sepasukan tentara cadangan segera menyerbu keluar dari tempat sembunyi mereka. Seketika saja gugusan benteng yang bobol tadi tertutup rapat, para jurid Mongol yang lain tak dapat naik iagi sedang lima ribu orang musuh yang berada di dalam benteng itu terjeblos ke dalam kepungan. Begitulah, jika di luar benteng pasukan Song terkepung, sebaliknya di atas benteng pasukan Mongol juga terkurung, sedang pertempuran di ketiga pintu benteng yang lain masih berlangsung dengan sengit luar biasa. Betapa gagah berani perlawanan pasukan Song itu sungguh sangat mengagumkan Raja Mongol, diam-diam ia memuji dan insaf salah duga atas kekuatan lawan, sementara itu sudah tengah malam, sinar bulan purnama, langit bersih, angin silir dua sejuk, sebaliknya di permukaan bumi saat itu beratus ribu manusia sedang bertempur mati-matian. Pertempuran ini berlangsung sejak pagi hingga tengah malam, kerugian masing-masing pihak sama besarnya. Pasukan Song menang pada tempat, sebaliknya pasukan Mongol menang jumlah lebih banyak, selang agak lama, tiba-tiba sepasukan tentara Song menyerang ke tanah bukit sana, lekas-lekas pasukan pengawal Raja Mongol yang berada di tanah bukit itu melepaskan panah. Di tempat tinggi Raja Mongoi dapat melihat jelas dalam pasukan Song itu ada seorang panglima setengah umur. Bersenjata sepasang tumbak, menunggang seekor kuda besar sedang terjang ke sana kemari tak tertahankan meski panah berhamburan seperti hujan ke arahnya, tapi seluruhnya kena ditangkis dan disampuk oleh tumbak duanya. Orang yang gagah ini, siapakah diatanya monkop pada bawahannya? Lapor Seri Baginda, orang ini Kwe Ching adanya, kata seorang panglima tua di sampingnya. Ai, kiranya dia, benar-benar gagah perkasa, namanya bukan omong kosong belaka puji Monkota tertahan. Mendengar Raja mereka memuji musuh, ada empat perwira merasa kurang senang, sekali berteriak, beramai-ramai mereka lantas menerjang maju memapak Kwe Ching. Akan tetapi betapa tangkas dan besar tenaga sakti Kwe Ching, mana keempat perwira itu sanggup melawannya, hanya sekali dua gebrakan saja, keempat perwira itu berturut-turut sudah dibinasakan. Maka perwira dua mongol yang layah menjadi juri, tiada yang berani pamer lagi di hadapan Raja mereka, hanya dari jauh mereka menghujani panah. Kwe Ching keperak kuda hendak menerjang ke atas bukit itu, tapi beratus senjata para jurid musuh rapat menghadangnya, beberapa kali ia berusaha merangsang maju tapi selalu terdesak mundur. Mendadak kudanya terkena panah hingga meringkik terus roboh. Para jurid dua mongol bersorak senang terus merubung maju, tak terduga mendadak Kwe Ching melompat bangun, sekali tumbaknya menusuk, ia binasakan seorang bintara musuh dan mencemplak ke atas kuda rampasan ini, dengan putar tumbak dan menghantam dengan tangan dari dekat, dalam sekejap saja belasan perwira dan para jurid musuh kena dimatikan pula. Melihat di antara sekian banyak para juridnya ternyata tiada seorang pun yang mampu mendekati Kwe Ching, diam-diam ia mengerut kening, tiba-tiba ia memberi perintah, barang siapa bisa membunuh Kwe Ching akan diberi hadiah selaksatahi lemas dan kenaikan pangkat tiga tingkat sekaligus. Karena janji yang menarik ini, serem tak pasukan mongol lantas membanjir maju. Nampak keadaan rada gawat, pula dirinya tidak mampu mendekati raja musuh, mendadak Kwe Ching hantam mundur beberapa pengeroyoknya, lalu mementang busur dan melepaskan panah ke arah Monko. Begitu pesat anak panah itu meluncur secepat kilat terus menyamber ke muka raja itu. Terkejut para pengawal Monko, dua bintara yang berdiri di sampingnya cepat mengadang di depan junjungan mereka, maka tidak ampun lagi panah itu menembus bintara yang pertama, bahkan terus menembus dada bintara yang kedua yang berdiri di belakangnya hingga mirip sujin sate. Metihat betapa hebat serangan panah itu, muka Monko menjadi pucat, di bawah iring-iringan pengawalnya cepat mundur ke bawah bukit, pada saat itulah kembali pasukan Mongwe berteriak sepasukan song menerjang datang pula, seorang paling depan memutar sepasang gayuh besi sedang menghantam dan memperperuk dengan hebatnya, kiranya dia susui hai un, si nelayan dari sungai su itu muridnya hiteng tai su. Rupanya Uiyong menjadi khawatir karena melihat seng suami seorang diri terkepung musuh, maka susui him diperintahkan memimpin dua ribu tentara untuk memapaknya. Dalam pada itu, karena melihat raja mereka mengundurkan diri, semangat prajurit Mongole rada terguncang, barisan mereka pun kelihatan rada kacau. Keadaan itu dapat dilihat jelas oleh Uiyong yang mengawasi di atas benteng, cepat ia memberi perintah, beramai-ramai kita berteriak bahwa Raja Mongol sudah mati. Maka gegap gempitalah suara teriakan prajurit song yang menyorakan, hura, Raja Mongol sudah mati. Raja Mongol sudah mati bahkan di antara prajurit yang fasih bercakap bahasa Mongol segera berteriak dalam bahasa itu. Mendengar teriakan itu, para prajurit Mongol menoleh ke belakang dan melihat panji kebesaran Raja mereka benar-benar sedang mundur ke belakang, di sekitar panji itu kelihatan pula kacau balau, mereka menyangka Raja benar-benar sudah tewas, seketika semangat tempur mereka patah dan beruntung mundur dengan cepat. Segera Uiyong memberi perintah mengejar, pintu benteng segera terpentang, 30 ribu prajurit cadangan terus menerjang keluar, 3 ribu orang yang dipimpin Nihaluce sudah gugur hampir separoh, sisanya kini sekalian ikut menguber musuh. Tapi pasukan Mongol, sudah banyak pengalaman bertempur, meski kalah, formasi mereka tidak buyar, mereka mundur teratur ke utara, maka pasukan Song juga tidak berani terlalu mendesak. Hanya 5 ribu orang Mongol yang menyerbu ke dalam benteng tadi tiada seorang pun lauk tersisa hidup. Setelah pasukan musuh mundur seluruhnya, sementara itu hari sudah terang tanah, pertempuran sengit ini bertarung tidak kurang daripada 12 jam, mayat bergelimpangan bertumpang, tindih, darah mengenang bagai air sungai, tombak patah, golok putus, panji sobek, semuanya berserakan memenuhi jalan sepanjang berpuluh ii. Dalam pertempuran ini pihak Mongol kehilangan lebih 30 ribu prajurit pilihannya, sedangkan pihak siang yang gugur belasan ribu jiwa, semenjak bangsa Mongol menjajah ke selatan, pertempuran inilah yang terdasyat dan paling banyak menelan korban. Setelah mengundurkan pasukannya sejauh 40 li, Monko memerintahkan berkemah. Teringat keadaan berbahaya tadi, dalam hati masih tak tentera merasanya. Tak lama kemudian, adik raja, Kubilai, datang menghadap dan menyampaikan sebah bakti pada Seri Baginda. Adikku, kata Monko pada Kubilai, mendiang ayah kita suka memuji akan gagah perwiranya Kwe Ecing, setelah aku menyaksikan sendiri tadi barulah aku benar-benar kagum dan putus asa pula. Kakak Baginda tak perlu khawatir, hamba sudah mempunyai suatu akal yang pasti akan bikin Kwe Ecing menyerah tanpa bahwa, berkutik dan siang yang dengan cepat akan bobol, kata Kubilai. Girang sekali Monko, cepat ia tanya apa tipu akal itu. Kubilai tidak lantas menjawab, ia menoleh kepada pengawalnya dan berkata, silakan Kok Su, Imam Negara, masuk nyata datangnya Kubilai disertai Kim Lun Ho Atong. Dalam pada itu, sesudah pasukan siang yang dapat menggempur mundur musuh, seluruh kota di mana-mana terdengar suara tangisan yang memilukan, ada ibu bertangis kehilangan anak, ada istri menangisi suami, suasana tenggelam dalam keadaan berduka cita. Tanpa mengasuh segera Uiyong pergi memeriksa dan menghibur bawahannya, lalu pergi memeriksa keadaan lukanya Ciu Pek Tong dan Liok Bu Siang, ternyata luka mereka sudah baikan malahan Lowan Tong sudah tak sabar lagi rebah di pembaringan, ia sudah keluyuran ke taman. Melihat muka orang yang kini kelimis, Kwe Ecing dan Uiyong merasa geli. Besok paginya, selagi Kwe Ecing hendak berunding situasi militer dengan Lubun Huan tiba-tiba ada laporan, katanya ada sepasukan tentara Mongol sekira 10 ribu orang sedang menuju ke arah pintu benteng utara, Lubun Huan terkejut bahwa musuh berani datang lagi, Kwe Ecing juga segera naik ke atas benteng untuk memeriksa. Maka tertampaklah pasukan musuh itu ambil kedudukan di tempat 3-4 li jauhnya dari kota dan tidak menyerang, selang tak lama, beribu tukang telah mendatangkan batu dan mendirikan cagak terus membangun sebuah panggung yang tingginya belasan tombak. Tak kala itu Uiyok Su, Uiyong, Iteng Tai Su dan Cucu Liu juga sudah naik ke atas benteng, demi melihat tentara Mongol. Tiba-tiba mendirikan panggung, mereka menjadi heran dan bingung. Jika panggung itu oleh musuh akan digunakan untuk mengintai keadaan dalam benteng, tempatnya tidak seharusnya begitu jauh, apalagi kalau tentara kita memanahnya dengan api, segera bisa terbakar lalu apa gunanya demikian pendapat Cucu Liu. Uiyong pun tak mengerti akan maksud tujuan musuh itu meskipun sudah coba menyelami. Dan sesudah panggung itu berdiri, beberapa ratus terdadu Mongol dengan kereta dua kuda tampak mengangkut datang kayu dua bakar terus ditumpuk di sekitar panggung. Tampaknya panggung itu seperti hendak dibakar. Cucu Liu semakin heran, katanya, apakah musuh hendak pakai ilmu gaib? Atau hendak bersembahyang? Sudah lama aku tinggal di tengah pasukan Mongol, tapi selamanya tak pernah melihat ker aneh ini, ujar KWE Ching. Pengak bicara, kembali tertampak beribu serdadu Mongol lagi ayun cangkul dan sekop, sedang menggali sebuah parit yang lebar dan dalam di sekitar panggung, tanah yang digali itu menggunduk melingkari parit itu hingga berwujud seperti pagar. Haha, kota siang yang adalah bekas kediaman cukat liang di jaman samkok, tapi bangsa asing ini berani main kayu di depan rumah nabi, sungguh terlalu menghina bangsa kita demikian jengek ui yoksu dengan gusar. Dalam pada itu di tengah bunyi genderang berturut-turut datang pula empat pasukan musuh terus melingkari keempat penjuru panggung tadi dengan macam-macam senjata siap di tangan, panggung itu menjadi terkurung rapat. Mendadak terdengar dentuman meriam sekali, suara genderang lantas berhenti, keadaan sunyi senyap, dari jauh dua penunggang kuda berlari ke bawah panggung itu. Kedua penunggang itu turun dari kuda terus bergan dengan tangan naik ke atas panggung. Karena jaraknya jauh dari benteng, maka muka kedua orang itu tak jelas kelihatan, hanya lapat-lapat seperti seorang pria dan seorang perempuan. Sedang semua orang terhkuran dua, sekonyong-konyong ui yok menjerit kaget, terus heroboh ke belakang dan pingsan. Lekas semua orang menolongnya siuman dan sama menanya sebab apakah? Dengan wajah pucat tui yok berkata dengan suara gemetar letulah yang ji, itulah yang ji. Terkejut semua orang dan saling pandang. Apakah jelas kau melihatnya, kwe hujan tanya culi ui? Meski tidak terang melihat mukanya, tapi menurut dugaan, pastilah dia, kata ui yong. Musuh tak berhasil membobol benteng, sekarang ternyata pakai akal keji, sungguh rendah dan tidak tahu malu. Mendengar penuturan itu, segera ui yok su dan cucu ii u paham duduknya perkara, mereka pun sangat keusar sebaliknya kwe cing masih belum mengerti tanyanya, kenapa yang ji bisa berada di atas panggung itu? Tipu keji apa yang akan dipakai musuh? Cing koko, kata ui yong dengan bersemangat, tak beruntung yang ji jatuh dalam cengkeraman musuh, Mereka sengaja bikin panggung dan taruh yang ji di atasnya sebagai umpan, tipuannya memaksa kau menyerah jika kau tak menyerah mereka akan bakar panggung itu agar kita berdua ngenas dan berduka, hilang semangat dan pikiran kacau, dengan begitu mereka bisa menggempur lebih leluasa tanpa perlawanan kita. Sebab apa yang ji jatuh di tangan musuh tanya kwe cing terkejut dan gusar? Ya, karena kesibukan militer beberapa hari ini, ku kuatir pencarkan perhatianmu maka tidak ku ceritakan padamu, sahut ui yong. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya di Chua Cengkok, di mana kwe yang kena di gondol Kim Lun Ho atau Mendengar N.I.O.K. menghilang dalam jurang, berulang-ulang kwe cing menanya lebih jelas, betapa perhatiannya pada N.I.O.K. kelihatan sekali pada wajahnya. Betapa tinggi budi luhur kwe cing, tanpa pikirkan putri sendiri yang menghadapi bahaya dibakar, tapi tanya dulu keselamatan N.I.O.K. sungguh bikin semua orang sangat mengaguminya. Sudah selesai mendengarkan penuturan ui yong, dengan mengkerut kening kata kwe cing, yang ji, inilah kesalahanmu mati hidupko ji belum diketahui, kenapa kau meninggalkannya pergi? Selamanya kwe cing sangat menghormat dan cinta istrinya, tak pernah mencelanya dihadapi orang luar, kini celaan itu diucapkannya dengan sungguh-sungguh, ui yong menjadi merah mukanya. Kwe hujin sudah menyelam ke dalam telaga hingga hampir beku kedinginan dan keadaan N.I.O.K. juga sudah kami selidiki memang betul-betul tidak berada di jurang itu, pula nona kwe jatuh di tangan musuh, maka beramai-ramai kami mengusulkan mengejar kembali, hal ini tak bisa menyalahkan kwe hujin demikian iteng taisu menjelaskan. Karena itu, terpaksa kwe cing tak berani bilang apa-apa lagi, hanya dengan gemasya berkata pula, anak darah ini selalu bikin gara-gara saja, kalau sampai koji terjadi apa-apa, hati kita apakah bisa tenteram? Hari ini biarlah dia dibakar mati musuh saja beres. Dengan cemas diam-diam ui yong turun dari benteng, mendadak pintu benteng dibuka, dengan menunggang kuda sendirian cepat ia kabur ke utara, keruan semua orang sangat terkejut beruntun-beruntun kwe cing, ui yong su, iteng, cucu liu dan lainnya cemplak kuda menyusulnya. Setiba di depan panggung tinggi tadi, mereka berhenti dalam jarak yang tak dicapai panah musuh, maka terlihatlah di atas panggung berdiam dua orang yang satu berjubah kuning, ialah Kim Lun Ho Atong, sedang lainnya adalah gadis remaja dengan kedua tangannya diikat pada sebuah cagat. Siapa lagi dia kalau bukan kwe yang. Meski gusar karena anak darah itu suka timbulkan onar, tapi kasih sayang ayah, mau tak mau kwe cing menjadi khawatir, teriaknya keras-keras, yang ji, jangan khawatir, ayah ibu datang buat menolong kau. Betapa kuat tenaga dalamnya, suara teriakannya itu dengan jelas terkirim sampai di atas panggung itu, waktu itu kwe yang sudah dalam keadaan sadar tak sadar terpanggang sinar matahari yang terik, ketika mendadak mendengar suara ayahnya, segera ia pun berteriak-teriak. Ayah, ibu, cuma panggung itu terlalu tinggi, jaraknya juga jauh, maka suaranya tak terdengar oleh ayah bundanya. Sementara itu Kim Lun Ho Atong sedang tertawa terbahak-bahak, katanya lantang, kwe tai hiap, tidaklah sulit jika kau ingin aku membebaskan puterimu, soalnya tergantung apakah kau punya keberanian tidak. Selamanya kwe ecing sangat tenang, makin berbahaya keadaan yang dihadapi, makin tenang pikirannya, kini mendengar kata-kata Ho Atong itu, sama sekali ia tidak gusar, jawabnya, ada persoalan apa, silakan Ho Atong menunjukkan. Kalau memang kau mempunyai rasa cinta kasih seorang ayah terhadap puterinya, segera kau naik panggung sini dan menyerahkan diri, kita satu tukar satu, puterimu segera ku bebaskan, demikian kata Ho Atong. Nyata ia tahu kwe ecing sangat tinggi budi, tidak nanti untuk seorang puterinya mau mengorbankan jiwa penduduk seluruh kota siang yang, oleh sebab itu ia sengaja keluarkan kata-kata pancingan supaya kwe ecing masuk perangkap sendiri. Tak terduga kwe ecing ternyata tak dapat ditipu, jawabnya Lantang, jika musuh asing itu tidak takut padaku, kenapa? Kalian tawan puteriku? Dan kalau musuh takut padaku, suatu tanda kwe ecing bukanlah manusia tak berguna, kenapa mesti mati tanpa arti? Hektometer, orang berkata ilmu silat kwe ectai hiap lihai, gagah perkasa, tapi nyatanya hanya seorang manusia takut mati dan tamak hidup, demikian jengek Ho Atong. Kata-kata pancingan ini bila dipakai terhadap orang lain mungkin akan berhasiswi, tapi kwe ecing memikul tanggung jawab atas keselamatan seluruh penduduk kota, ia anggap sepi saja kata-kata orang dan diganda tersenyum belaka tanpa menggubris. Tapi bu sem tong dan susui hai un menjadi murka, segera mereka hendak menerjang maju, namun iteng tai su keburu mencegah mereka. Kwe ectai hiap, terdengar Ho Atong berseru pula, puterimu pintar dan cerdik, sebenarnya aku sangat menyukainya dan berniat menjadikan dia murid ahli warisku. Tapi hong siang ada titah, bila kau tidak takluk, segera anak darah ini akan dibakar di atas panggung ini, jangankankah sakit hati atas puterimu yang malang ini, sekalipun aku sendiri juga merasa sayang, maka harap kau suka memikirkannya dalam-dalam. Kwe ecing menjengek tanpa menjawab, ia lihat berpuluh serdadu musuh sudah siapkan obor di samping tumpukan kayu bakar di bawah panggung itu, asal sekali Ho Atong memberi perintah, segera api akan disulut. Berpuluh ribu serdadu musuh mengepung panggung dengan rapat, hanya manusia biasa saja mana mampu menembusnya? Pula sesudah dekat, kalau api sudah menjilat panggung itu, kira bagaimana bisa menolong puteri kecil itu? Waktu Kwe ecing mendonak, ia lihat muka puterinya pucat lesu, tak tahan hatinya bagai disayat. Cukup lama Kwe ecing ikut di dalam pasukan Mongol, dahulu ia kenal serdadu Mongol yang kejam tak kenal ampun, sehari saja tidak segan membunuh beratus ribu wanita maupun kanak-anak, apalagi kini hanya Kwe yang mirip saja seekor semut yang tak berarti. Karena itu, dengan mengertak gigi ia berteriak, Wahai, yang ji, dengarlah, ayah bundamu berjuang untuk negara dan bangsa, mati hidup tidak terpikir. Kau adalah puteri ibu pertiwi, kau harus berani berkorban dengan gagah perwira, dan jangan takut. Hari ini bila ayah ibu tak bisa menolong kau, kami kelak pasti akan membunuh paderi jahat ini untuk membalas sakit hatimu. Mengertikah kau? Dengan mengembeng air matu Kwe yang mengangguk teriaknya dari jauh, ya, ayah dan ibu, anak tak gentar. Itulah putriku sejati seru Kwe ecing. Habis ini, ia tanggalkan gandewa dari pinggangnya, panah dipasang terus dijebatkan beruntun dua-tiga kali, kontan tiga serdadu musuh yang memegang ngobor di bawah panggung itu terjungkal tiga panah itu ternyata menembus dada mereka. Harus diketahui ilmu memanah dan menunggang kuda Kwe ecing diperoleh dari ahli panah caepo yang tersohor di Mongo. Waktu Kwe ecing tinggal di sana dahulu, ditambah lagi tenaga dalamnya yang luar biasa. Kini, serdadu Mongo lantas berteriak-teriak sambil langkat perisai untuk melindungi tubuh. Marilah kembali kata Kwe ecing kemudian pada rombongannya terus putar kuda dan kembali ke kota. Setiba di atas benteng lagi, Uiyong termangu-mangu memandangi panggung di mana puterinya terikat, pikirannya kacau tak terlukiskan. Yang ji, mari kita pakai barisan 28 bintang untuk menempur musuh, kata Uiyoksu tiba-tiba. Uiyong terkesiap sahutnya, tapi meski menang kalau musuh lantas bakar panggung itu, lantas apa daya kita? Asal kita bunuh musuh sekuat tenaga, mati hidup yang ji kita serahkan pada takdir, selaka Kwe ecing tiba-tiba dengan bersemangat gahu, mohon tanya, barisan 28 bintang itu kera bagaimanakah mengaturnya? Perubahan barisan bintang-bintang ini sangat ruwet, sahut yoksu tertawa aku menciptakan barisan 28 bintang-bintang ini, sebab dahulu menyaksikan Tiankeng Paktautin kaum Coan Chin kau, tujuanku hendak menandingi imam-imam Coan Chin itu. Bagus, dalam hal ilmu pasti dan segala ilmu mujijat lainnya, Uiyosya memang menjago seluruh kolong langit, sekalipun Ong Tiong yang hidup kembali juga tak lebih unggul daripadamu, barisan bintang-bintang ciptaanmu ini pasti sangat hebat, demikian Itpeng ikut bersuara. Yoksu tidak lantas menjawab, ia berpikir sejenak, lalu katanya barisanku ini tujuannya melulu untuk bertempur dengan jumlah beberapa puluh orang jagoan bulim saja, sebenarnya tak pernah terpikir akan dipakai dalam pertempuran melawan beratus ribu tentara ini. Tapi kalau diubah sedikit rasanya masih dapat dilakukan sayangnya sekarang kekurangan satu orang dan sepasang Raja Wali kita. Cobalah memberi penjelasan lebih lanjut, Pintar Iteng. Kalau kedua Raja Wali itu tidak dibinasakan pada rikeparat itu, bila barisan kita dikerahkan segera kedua binatang itu disuruh terbang ke atas panggung untuk menolong Yang Ji, tapi sekarang hal itu tak mungkin lagi, demikian kata Ui Yoksu. Tentang barisan 28 bintang ini, hanya menurut perubahan panca buta, unsur lima macam, api, air, bumi hawa dan ether, saja, harus dipimpin lima jagoan tinggi, kita sudah mempunyai empat orang untuk empat jurusan, timur, selatan, utara, di tengah, tapi barat, setok Au Yang Hong sudah mati dan tiada penggantinya, pula Lawantong terluka, jika ada N.I.O. Ko di sini, orang ini cerdik pandai ilmu silatnya tidak di bawah mendiang Au Yang Hong, tapi kini kemana harus mencarinya pimpinan untuk jurusan barat ini sungguh membuat aku rada ragu-ragu. Mendengar nama N.I.O. Ko disebut, K.W. Ecing memandang jauh ke utara melampaui panggung tinggi musuh itu dan bergumam, ya, mati atau hidup kah Ko Ji sekarang sungguh bikin orang sangat berkhawatir. Ya, sebab apakah N.I.O. Ko yang katanya bertemu K.W. Ecing di dasar jurang, tapi mengapa rombongan U.I. Yong tidak menemukannya? Sebab apa dalam waktu tiada satu hari N.I.O. Ko menghilang tanpa bekas? Kiranya sakin berduka dari putus asa karena merasa takkan berjumpa pula dengan S.I.O. Lyong Li, maka N.I.O. Ko telah terjun ke dalam jurang dengan anggapan pasti akan hancur lebur tubuhnya untuk menghabisi riwayatnya. Tak terduga sampai lama melayang ke bawah, akhirnya terdengar suara pelung yang keras, tubuhnya tercemplung masuk kolam air. Betapa tinggi ia terjun dari atas, dengan sendirinya daya tekanan itu amat kerasnya, maka ia tenggelam lurus ke bawah entah berapa dalamnya, mendadak matanya terbeliak, lapat-lapat seperti dilihatnya ada sebuah gua air, selagi ia hendak menegasi, daya tolak air kolam yang keras luar biasa telah mengapungkan tubuhnya ke atas lagi, pada saat itulah K.W. E yang pun ikut kecemplung ke dalam kolam. Karena kejadian aneh yang susul-menyusul itu, maka tanpa pikir N.Y.O. Ko menunggu K.W. E yang mengambang ke atas air, lalu menyeretnya ke tepi serta menanyai adik cilik, kenapa kau terjatuh ke bawah sini? Melihat kau terjun, aku lantas ikut terjun ke sini, sahut K.W. E yang. Tobat ampun kata N.Y.O. Ko geleng-geleng kepala, apakah kau tak takut mati? Kau tak takut mati, aku pun tak takut, sahut K.W. E yang pula dengan tersenyum. Hati N.Y.O. Ko jadi tergerak pikirnya diam-diam, apakah mungkin usia semuda ini ternyata sudah mendalam cintanya padaku berpikir demikian, tanpa merasa kedua tangannya rada gemetar. Tiba-tiba K.W. E yang mengeluarkan sebuah jarum emas, ia angsurkan pada N.Y.O. Ko dan bertanya, Toa Koko, dahulu waktu kau memberikan tiga jarum padaku, kau bilang setiap. Jarum ini berlaku bagiku mengajukan sesuatu permintaan padamu dan engkau pasti takkan menolak. Kini aku memohon padamu, tidak peduli apakah Liong Cici dapat bertemu kembali denganmu atau tidak, janganlah sekali-sekali kau mencari pikiran pendek. Apakah jauh-jauh kau datang dari siang yang perlunya melulu untuk memohon hal ini padaku tanya N.Y.O. Ko dengan suara terputus-putus sambil memandangi jarum emas itu. Ya, benar, sahut K.W. E yang penuh girang. Laki-laki sejati sekali berkata harus dapat dipercaya, apa yang kau pernah sanggupkan padaku, jangan kau mungkir janji. N.Y.O. Ko menghela nafas panjang sekali seorang hidup ingin mati, tapi dari mati kembali hidup melalui suatu proses tertentu, betapapun tadinya ia berkeras ingin mati, tak mungkin untuk sekali lagi mencari mati, hal ini adalah kelaziman manusia tanpa kecuali. Kini demi dilihatnya sekujur badan K.W. E yang basah kuyuk, kedinginan hingga giginya gemertak saling beradu, tapi rasa girang pada wajahnya tidak tertutup oleh semua itu. Lekas N.Y.O. Ko mengumpulkan kayu kering hendak menyalakan api, tapi ketikan api yang mereka bawa sudah ikut basah semua, tak bisa digunakan lagi. Terpaksa ia berkata, Adik Cilik, kau latihan lewekang dulu dua kali, supaya hawa dingin tidak menyerang badanmu hingga menimbulkan sakit. Marilah kita berdua berlatih semua, sahut K.W. E yang. Lalu mereka pun duduk berendeng menjalankan darah dan mengatur napas, sejak kecil N.Y.O. Ko sudah digembleng tidur di atas batu kemala dingin di dalam kuburan kuno di Cong Lemsan itu, maka sedikit hawa dingin ini bukan apa-apa baginya. Ia ulur tangan memegang punggung K.W. E yang, maka mengalir hawa hangat melalui sintong hiat di punggung anak darah itu dan perlahan-lahan merata ke seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, K.W. E yang merasa seluruh badannya hangat kembali dan lebih segar. Lalu N.Y.O. Ko tanya untuk apa anak darah itu datang pula ke K.W. Cengko. Dengan terus terang K.W. E yang lantas menceritakan pengalamannya. N.Y.O. Ko menjadi gusar, katanya, Kim I Un Ho At Ong ini benar-benar jahat, marilah kita cari jalan naik ke atas biar kakak ajar dia hingga setengah mati. Pada saat mereka bicara itulah mendadak dari atas jatuh seekor burung raksasa ke dalam kolam, itulah Raja Wali Jantan, keruan K.W. E yang terkejut, lekas-lekas mereka memeriksa Raja Wali itu yang ternyata terluka amat parah. Tak lama, menyusul Raja Wali Betina turun ke bawah dan membawa yang jantan ke atas, ketika untuk kedua kalinya turun pula, N.Y.O. Ko dukung K.W. E yang ke atas punggung binatang itu ia sangka tentu Raja Wali itu akan turun pula untuk menjemputnya, siapa tahu ditunggu hingga lama sekali masih tiada sesuatu suara. Sudah tentu tak diketahuinya bahwa saat itu Raja Wali Betina sudah mati menumbuhkan diri pada batu cadas menyusul Raja Wali yang jantan. Menunggu hingga lama dan Raja Wali Betina itu tetap tidak datang, lalu N.Y.O. Ko memeriksa keadaan sekitar kolam itu, tiba-tiba dilihatnya di atas pohon-pohon besar berjajar dua. Beberapa puluh sarang tawon, sarang tawon ini berlipat ganda. Besarnya daripada sarang tawon biasa, pula tawon dua yang mengaum dua berseliwaran itu ternyata adalah jenis tawon putih yang dulu biasa dipiara Siao Leong Li di kuburan kuno itu. Tanpa terasa N.Y.O. Ko berseru terkejut dan hingga seketika terpaku di tempatnya. Selang agak lama barulah ia mendekati sarang tawon itu, ia lihat di pinggir sarang tawon terpoles tanah liat, terang buatan manusia, lapat-lapat dikenalinya sebagai karya Siao Leong Li. N.Y.O. Ko tenangkan semangatnya, ia pikir, jangan-jangan dahulu ketika Leong Ji terjun ke bawah sini, lalu ia bertempat tinggal di sini tapi ketika ia periksa sekitarnya, tempat ini melulu dinding tebing curah bagai di dasar sebuah sumur saja, di atas penuh kabut putih yang menutupi sinar matahari. N.Y.O. Ko coba ketok dua dan mencari sesuatu tanda pada dinding bata itu, tapi tiada sesuatu yang mencurigakan hanya ada beberapa pohon yang kulitnya seperti pernah dikeletek orang, pula ada tertumbuhan seperti pernah dicangkau ke tempat lain, sesaat itu rasa suka duka berkecambuk memenuhi benaknya, hatinya berdebar-debar, kini ia yakin bahwa Siao Leong Li pun pernah tinggal di sini, cuma sudah lewat 16 tahun lamanya, sampai hari ini apakah orangnya masih sehat walafiat, siapa yang tahu. Biasanya N.Y.O. Ko tidak percaya setan malaikat segala, tapi, dalam cemasnya ia berlutut dan komat kamit berdoa, Tian Yang Maha Kasih, berkahilah aku untuk bertemu sekali lagi dengan Leong Ji. Setelah berdoa, N.Y.O. Ko mencari lagi sebentar, tapi tetap tidak ditemukan sesuatu, ia duduk di atas pohon dan berpikir jika Leong Ji sudah mati, seharusnya tertinggal juga kerangka tulangnya di sini, kecuali kalau tulangnya tenggelam di dalam kolam. Berpikir sampai di sini, mendadak ia melompat turun, ia berkata, betapapun juga pasti akanku selidiki sampai segalanya menjadi jelas, sebelum melihat tulang belulangnya, hatiku belum lega. Segera ia menerjun ke dalam kolam terus menyelingap ke dasarnya. Makin dalam makin dingin rasanya di bawah kolam itu, meski N.Y.O. Ko tidak takut dingin, tapi daya tolak air di bagian bawah terlalu kuat, walaupun beberapa kali N.Y.O. Ko berusaha menerjang ke bawah, tapi tetap tak bisa mencapai dasarnya, sedangkan napasnya sudah makin memburu, terpaksa ia apungkan diri ke atas, setelah merangkul sepotong batu besar, kembali ia terjun pula ke dalam kolam. Sekali ini orangnya berikut batunya terus tenggelam dengan cepat, mendadak pandangannya terbeliak. Pikiran N.Y.O. Ko tergerak, lekas-lekas ia menyelidiki ke arah yang terang, tiba-tiba terasa pusar air yang menggulung tubuhnya terus terhanyut dengan ketatnya, ternyata di tempat yang terang itu memang ada sebuah gua. N.Y.O. Ko melepaskan batu besar yang dirangkulnya itu, segera ia menyelam ke gua itu, ternyata gua itu menembus miring ke atas, cepat N.Y.O. Ko mengapungkan diri mengikuti lorong gua itu, selang sejenak, tahu-tahu kepalanya sudah menongol ke permukaan air, sinar matahari menyorot dengan terangnya, bunga semerbak mewangi, ternyata di situ terdapat suatu dunia luar. Ia tidak lantas mendarat, ia melihat sekitarnya pemandangan menghijau permai, bunga mekar menarik, tempat itu seperti sebuah taman bunga yang besar, tapi di sekitarnya tiada suatu bayangan orang pun. Girang dan kejut N.Y.O. Ko cepat ia melompat keluar air, kemudian terlihat olehnya di tempat sejauh beberapa puluh tombak sana terdapat beberapa buah rumah petak. N.Y.O. Ko berlari ke sana, tapi mendadak ia berhenti pula, lalu selangkah demi selangkah ia mendekati rumah-rumah petak itu, dalam hati ia pikir, jika dalam rumah-rumah petak ini tetap tidak diperoleh beritanya Leong Ji, lalu bagaimana baiknya? Makin dekat dengan rumah-rumah itu, jalannya makin lambat, dalam hati ia khawatir kalau-kalau harapannya yang terakhir ini pun buyar. Akhirnya sampai juga di depan rumah petak, waktu ia denogarkan sekitarnya, sunyi senyap, tiada suara orang, tiada berkicaunya burung, hanya suara mendengungnya tawon yang pelahan. Dengan tabahkan diri, N.Y.O. Ko lantai menegur beberapa kali, namun tiada jawaban dari rumah itu, pelahan N.Y.O. Ko dorong daun pintu rumah, maka terpentanglah pintu itu dengan mengeluarkan suara kriat-kriut. Ketika N.Y.O. Ko melangkah masuk, sekilas saja ia pandang ke dalam, tak tahan lagi sekujur badannya mendadak tergetar ia lihat panjangnya dalam rumah sangat sederhana, tapi rajin dan resik luar biasa. Di tengah ruangan hanya sebuah meja dua sebuah kursi, lain tidak. Tapi letak meja kursi itu ternyata sudah sangat dikenalnya, serupa benar dengan keadaan meja kursi di ruangan batu dalam kuburan kuno. Tanpa pikir N.Y.O. Ko berjalan memblok ke kanan, betul saja di sana adalah sebuah kamar, lewat kamar ini ada lagi sebuah kamar yang lebih besar sebagian meja kursi dan pembaringan di dalam kamar ini sama saja seperti apa yang terdapat di kamar tidur N.Y.O. Ko di kuburan kuno dahulu, cuma perabot rumah di kuburan kuno itu seluruhnya terbuat dari batu, sedangkan yang di sini terbikin dari kayu. Sesudah masuk ke dalam kamar itu, sambil mirabai alat-alat perabot kamar itu, air matu N.Y.O. Ko sudah mengembeng, kini tak dapat ditahan agi, air matanya meleleh membasai pipinya. Tiba-tiba terasa sebuah tangan yang halus lemas tekesan dua membelai rambutnya, lalu suatu suara lemah lembut telah menanya padanya, koji urusan apakah yang membuat kau sedih? Suara itu, lagunya, kero membelai rambutnya, seluruhnya mirip benar dengan kero S.Y.O. Leong I.I. dahulu bila sedang menghiburnya, mendadak N.Y.O. Ko membalik tubuh, maka tertampaklah di depannya berdiri seorang perempuan berbaju putih, kulit badannya putih bagai salju, mukanya cantik bagai bunga sedang mekar, siapa lagi diakalau bukan S.Y.O. Leong I.I. yang dirindukannya siang dan malam selama 16 tahun ini. Kedua orang saling menjubelek sekian saat, lalu sama-sama berseru pelahan terus saling rangkul. Sungguh-sungguh atau mimpikah ini? Benar-benar ataukah khayal? Yang jelas rasa rindu selama 16 tahun ini seketika itu tak bisa diutarakan seluruhnya. Lewat agak lama barulah N.Y.O. Ko berkata, Leong Ji wajahmu masih tetap cantik melek, tapi aku sudah tua. Tidak, kau tidak tua, sahut S.Y.O. Leong Li dengan pandangan penuh arti. Tapi aku punya Ko Ji kini sudah dewasa. Sebenarnya umur S.Y.O. Leong Nid banyak lebih tua daripada N.Y.O. Ko, tapi sejak kecil ia sudah berdiam di kobong atau kuburan kuno dan belajar luekang dari gurunya, segala cita rasa dan nafsu sudah dihilangnya jauh-jauh, sebaliknya N.Y.O. Ko sejak kecil sudah kenyang menderita dan banyak berduka, maka ketika keduanya kawin, wajah mereka tampaknya sepadan. Dan setelah menikah hingga berpisah selama 16 tahun, N.Y.O. Ko merana dan merantau kemana-mana, siksaan batin itulah yang memikin rambut di kedua pelipisnya sudah mulai memutih, sebaliknya S.Y.O. Leong I.I. yang tinggal di tengah jurang, walaupun tidak kurang derita rindunya, tapi latihan selama berpuluh tahun di masa kecilnya itu tidaklah percuma, malahan ia kembali berlatih luekang. Ajaran gurunya dahulu tidak banyak berpikir dan sedikit urusan, seorang diri tinggal di dalam jurang rasanya juga tidak begitu sunyi, kini mereka bersua kembali, N.Y.O. Ko malahan tampaknya lebih tua. Sudah 16 tahun S.Y.O. Leong I.I. tidak berbicara, kini meski sangat girang hatinya, tapi rasanya menjadi tidak lancar hendak bercakap-cakap. Tapi bicara pun tidak perlu buat mereka, hanya saling pandang sambil tersenyum penuh arti. Sampai akhirnya N.Y.O. Ko menarik tangan S.Y.O. Leong I.I. dan diajaknya keluar. Leong Ji, alangkah girangku kata N.Y.O. Ko kemudian, mendadak ia jumpalitan beberapa kali bagai anak kecil. Memang waktu kecilnya N.Y.O. Ko suka berjumpalitan seperti ini dan S.Y.O. Leong Li suka gunakan tangannya untuk mengusap keringat dijidatnya, kini tanpa terasa ia pun keluarkan sapu tangan mengusap beberapa kali dijidat N.Y.O. Ko, walaupun sebenarnya N.Y.O. Ko tidak berkeringat. Waktu N.Y.O. Ko periksa sapu tangan itu, ia lihat terbuat dari serat kulit pohon yang kasar, karena itu ia dapat membayangkan betapa menderitanya S.Y.O. Leong Li hidup selama 16 tahun di lembah terasing ini. Ia menjadi terharu, ia membelai dua rambut S.Y.O. Leong Li dan bertanya, Leong Ji, sungguh menderita sekali kau selama 16 tahun ini. S.Y.O. Leong Li menghela nafas, sahutnya. Jika aku tidak dibesarkan di kuburan kuno itu, selama 16 tahun ini pasti tak sanggup bertahan. Apa yang dikatakan ini memang benar, kalau umpamanya N.Y.O. Ko yang harus tinggal seorang diri di lembah sunyi ini, sekalipun tinggi ilmu silatnya tak nanti sanggup hidup sendiri selama 2-3 tahun, harus diketahui sejak kecil S.Y.O. Leong Li dibesarkan di dalam istana kuburan kuno, meski mula-mula ada suhu dan sang popo yang merawatnya, dan kemudian berkawankan N.Y.O. Ko, tapi ia sudah biasa hidup bebas sendirian, sedikit sekali bersandar pada orang lain. Dan karena hidup sepi dalam panjang itulah dapat ia bertahan melewatkan penghidupan. Y.M.G. tak mungkin ditahan oleh orang lain. Begitu mereka berdua duduk berendeng di atas batu besar dan saling mengutarakan rasa rindu selama ini. Dahulu waktu mengetahui S.Y.O. Leong Li terlalu mendalam terkena racun dan sukar disembuhkan lagi, N.Y.O. Ko menjadi putus asa, ia pun tidak ingin hidup lagi tanpa S.Y.O. Leong Li, walaupun ia sendiri jaga terkena racun kotloa atau bunga cinta, ia sengaja buang separoh obat pil kot Cheng Tan yang bisa menyembuhkan racun yang diidapnya. Melihat itu, malamnya S.Y.O. Leong Li tidak bila tidur, ia pikir pergi datang, ia tahu kecuali ia sendiri mati dulu untuk melenyapkan harapan N.Y.O. Ko barulah ada kemungkinan menyembuhkan racun Cheng Hoa di dalam badannya. Tapi kalau ia perlihatkan tanda membunuh diri, itu berarti mempercepat kematian N.Y.O. Ko juga ia berpikir terus hingga jauh malam, akhirnya ia mengukir beberapa baris huruf itu di Karang Toanjong KHA, ia sengaja menetapkan janji pertemuan kembali sesudah 16 tahun lagi, habis itu barulah ia terjun ke dalam jurang untuk membunuh diri. Kenapa kau menjanjikan 16 tahun jika kau berjanji 8 tahun saja, bukankah kita akan bertemu kembali lebih dari 8 tahun tanya N.Y.O. Ko Gegetun? Aku tahu cintamu padaku terlalu mendalam kalau melulu 8 tahun yang singkat itu, pasti takkan padamkan watakmu yang kesap bagai api, sahut S.Y.O. Leong Li. Ai, siapanya nah meski sudah 16 tahun, akhirnya kau tetap terjun kemari. Ya, itulah tandanya orang lebih baik cinta murni, ujaran N.Y.O. Ko tertawa. Umpama rasa rinduku padamu menjadi dingin, paling banyak aku menangis di atas Karang, lalu pergi, dengan begitu kita menjadi takkan bertemu lagi untuk selama-lamanya. S.Y.O. Leong Li menghela napas panjang oleh nasib mereka yang diluar dugaan ini. Mereka terdiam agak lama, kemudian N.Y.O. kotanya pula, dan sesudah kau terjun ke dalam kolam ini, lantas bagaimana? Dalam keadaan sadar tak sadar aku jatuh ke dalam kolam, ketika mengapung ke atas lantas terbawa oleh pusaran air masuk gua es itu dan terhanyut sampai di sini, sejak itu aku lantas hidup sendirian tutur S.Y.O. Leong Li. Di sini tiada burung maupun binatang, tapi di dalam kolam itu tidak sedikit terdapat ikan, juga buah duaan di sekitar sini tidak pernah habis, cuma tiada kain, terpaksa harus mengupas kulit pohon untuk ditenun menjadi baju. Tatkala itu bukankah kau terkena racun pengpek, ginciam dan racunnya sudah meresap, di dunia ini tiada obat yang bisa menyembuhkan lagi, tapi kenapa bisa menjadi baik di dasar lembah ini? Tanya Y.O. Ko. Waktu aku sampai di sini, beberapa hari kemudian racun dalam badan lantas bekerja hebat, seluruh tubuh seakan dua dibakar, kepala sakit hendak pecah, rasanya tidak tahan lagi, tapi lantas teringat waktu malam pernikahan kita di kuburan. Kuno itu kau telah mengajarkan kera duduk di atas ranjang kemala dingin untuk menjalankan aliran darah secara terbalik, meski tidak dapat menolak keluar racun, tapi rasa menderita banyak berkurang, demikian tutur S.O. Leong Lee. Namun di sini tiada ranjang kemala dingin, yang ada hanya es beku yang entah berapa tuanya di dasar kolam air itu, aku, lantas menyelam kembali ke dasar kolam dan masuk buah es itu, aku berdiam sebentar di sana. Kadang-kadang aku pun datang ke tepi kolam ketika terjatuh mula-mula itu, aku menengadah ke atas dengan harapan bisa memperoleh sedikit kabarmu. Pada suatu hari, tiba-tiba aku lihat beberapa ekor tawan terbang turun menembus kabut yang menutupi permukaan jurang itu, terang itulah tawan tinggalan loantong yang dibawanya main-main ke Kouk Cengko itu, aku menjadi ketarik, segera aku buatkan sarang dan memeliharanya. Bia kangan makin banyak tawan yang datang dan setiap kali aku minum madu tawan yang aku unduh, rasa sakit badanku lantas banyak berkurang, sungguh tidaknya nakasiat madu tawan ini ternyata sangat mujarab untuk memunahkan racun. Begitulah aku meminum madu tawan dalam jangka panjang, kumatnya racun dalam badan juga berkurang, mula-mula setiap hari kumat, lalu beberapa hari kumat sekali, kemudian hingga beberapa bulan sekali, paling akhir selama 5-6 tahun ini, satu kali saja tak pernah kumat lagi, agaknya sudah sembuh. Ah, itulah tandanya orang berhati baik, tentu dibalas baik, ujaran Ieo Kosenang. Coba kalau dahulu kau tidak hadiahkan tawan pada Lawan Tong dan ia tak membawanya ke Kau Cengkok, tentu penyakitmu pun takkan bisa sembuh. Dan sesudah sembuh penyakitku, demikian Xiao Leong Li melanjutkan aku jadi sangat rindu padamu, tapi sekitar jurang itu tingginya beratus tombak dan terdiri dari dinding dua tebing yang curam, kira bagaimana bisa naik ke atas? Maka dengan duri bunga aku menisik enam huruf aku berada di dasar Coa Cengkok di atas sayap tawan putih itu dengan harapan sesudah tawan itu terbang ke atas akan diketemukan orang. Selama beberapa tahun ini sudah beribu ekor tawan yang kutisik tulisan di atas sayapnya, tapi tetap tiada kabar berita yang dibawanya kembali, makin lama aku semakin putus asa, aku merasa hidup ini takkan bisa melihat kau lagi. Ah aku pun terlalu ceroboh, kalau begitu, seru N.I.O. Ko mendadak sambil tepuk paha penuh menyesal setiap kali ku datangi Coa Cengkok, selalu aku melihat tawan putih, tapi selamanya tak pernah menangkapnya seekor untuk diperiksa. Sebenarnya hal itu pun timbul dari pikiranku yang sudah kehabisan akal, sahut Xiao Leong Ii tersenyum, padahal siapa bisa menduga bahwa di atas badan binatang sekecil itu tertisik tulisan. Begitu lembut tulisan itu, sekalipun beratus tawan itu terbang lewat di depan matamu juga takkan kau perhatikan. Harapanku hanya kalau-kalau kebetulan ada seekor tawan itu masuk jaring lahan dua dan Tian menaruh belas kasihan sehingga dapat kau lihat serta menolongnya, tatkala itu tentu tulisan di atas sayapnya akan dapat kau baka. Ia tidak tahu bahwa tulisan di sayap tawan itu akhirnya dapat diketahui oleh yang suka main-main piara. Tawan itu dan arti tulisan itu kena diterka oleh Hu Iong yang kecerdasannya melebih orang biasa. Begitulah, setelah lama bercakap-cakap, akhirnya menjadi lapar, Xiao Leong Li mengajaknya masuk rumah dan menyuguhkan senampan ikan, ada pula buah duaan dan madu tawan. Setelah kenyang makan barulah ganti N.I.O. Ko menceritakan pengalamannya selama 16 tahun ini. Xiao Leong Li sendiri biasanya tidak banyak menghiraukan soal dua keduniawian, yang diharap asal dia dapat bertemu kembali dengan N.I.O. Ko dan rasanya sudah puas, maka sekalipun cerita N.I.O. Ko itu kadang-kadang mengenai kejadian aneh dan hal-hal lain yang mendebarkan hati, paling-paling Xiao Leong Li hanya tersenyum saja, cerita dua itu bagai angin lalu saja di tepit linganya sebaliknya N.I.O. Ko terus-menerus bertanya tentang segala sesuatu selama Xiao Leong Li tinggal di dasar jurang ini. Sepanjang malam mereka pasang ngomong hingga hari sudah hampir pagi barulah mereka tidur. Waktu mendusin, hari sudah lewat lohor, kata N.I.O. Ko, Liyong Ji, kita akan hidup sampai tua di sini atau berdaya kembali ke dunia fana di atas sana. Menurut pendapat Xiao Leong Li, ia lebih suka hidup aman tenteram dengan N.I.O. Ko di jurang ini, tapi N.I.O. Ko suka keramaian, betapapun cintanya pada Xiao Leong Li, tetap tak biasa hidup sunyi terpencil. Maka kata N.I.O. Ko pula, lebih baik kita berusaha naik saja, kalau di atas sana tidak menyenangkan nanti kita kembali ke sini lagi, cuma, cuma untuk naik ke atas kiranya sangatlah sulit. Ia menyelam lagi ke tepi kolam melalui gua es itu, maka tertampaklah dari atas menjulur seutas tambang yang sangat panjang, di tepi kolam terdapat bekas-bekas kaki orang, malahan ada segunduk api unggun yang apinya masih belum sirap sama sekali. Ah, ada orang datang mencari kita, malahan sudah menyelam ke dalam kolam, kata N.I.O. Ko. Ia mengitari tepi kolam itu, tiba-tiba dilihatnya ada batang pohon besar terdapat ukiran dua baris tulisan yang berbunyi, Iteng, Pek, Tong, Engkoh, Yang, Eng, Bu, Siang, ke sini mencari N.I.O. Ko tidak ketemu dan pulang dengan Mas Gul. N.I.O. Ko menjadi sangat terharu, katanya, mereka ternyata tak pernah melupakan diriku. Ya siapapun tiada yang lupa padamu, ujar Syao Leong Ii mereka telah melorot ke bawah sini dengan tambang. Panjang ini, meski sudah menyelam, tapi karena tidak. Melompat dari tempat setinggi ratusan tombak, daya tenggelamnya tidak dalam, maka gua es itu tak mereka lihat, kata N.I.O. Ko. Coba, kalau aku pun turun dengan memakai tambang, tentu takkan dapat menemukan kau. Ya, makanya aku bilang segala apa memang sudah takdir, sahut Syao Leong Li. Tidak, ini namanya di mana ada kemauan, batu pun akan luluh karenanya, kala N.I.O. Ko. Lalu ia mencoba tarik tambang itu dan ternyata sangat kuat, maka katanya pula, biar aku naik dulu, entah Kim Lun. Hoa Tong itu di atas tidak, tapi kalau Rit Teng Tai Su dan Loan Tong sudah ke situ agaknya Hoa Tong sudah kabur pergi. Habis ini ia bertanya lagi, Li Yong Ji, ilmu silatmu telantar tidak jika tak dapat kau memanjat, biar ku panggul kau. Meski selama 16 tahun tiada kemajuan, tapi apa yang dulu ku pelajari rasanya masih tetap, sahut Syao Leong Li. N.I.O. Ko berpaling sambil tertawa, lalu ia pegang tambang panjang itu, sedikit ia gunakan tenaga, cepat ia melompat ke atas lebih setombak tingginya. Meski lengannya tinggal sebelah, tapi dibantu kedua kakinya, tidak lama ia sudah panjat sampai di atas curang, menyusut Syao Leong Li pun merambat naik dengan tali tambang itu. Kedua orang berdiri sejajar di depan Karang Toan Jong KHA, sambil memandangi dua baris tuisan yang diukir Syao Leong II dahulu di dinding batu itu, sungguh mereka merasa seperti baru hidup kembali. Mereka tertawa saling pandang, betapa sukaria hati mereka saat itu, rasa penderitaan selama 16 tahun ini sudah buyar seluruhnya bagai asap tertiup angin. N.I.O. Ko memetik setangkai bunga merah Leong Li Hoa dan disuntingkan pada sanggulnya, bunga merah di atas kulit badan yang putih, seketika sukar diketahui apakah bunga merah itu yang menambah kecantikan orangnya atau wajah orang yang cantik itu yang menambah keindahan bunganya. kembali bercerita tentang Kim Lun Hoa Tong yang membangun sebuah panggung tinggi di luar kota Siongjang dan hendak membakar KWE yang untuk memaksa KWE Cintaklub pada pihak Mongol dan Ui Yoksu bilang akan mengatur suatu barisan 28 bintang-bintang untuk menempur musuh. Bagaimana nasib KWE yang yang terancam dibakar itu? Kera bagaimana Ui Yoksu mengatur siasatnya dan apakah N.I.O. Ko dan Siao Leong Li akan datang membantu mereka? Bacalah jilid ke-60 tamat. Jilid 60. KWE Ching telah melaporkan hal itu pada gubernur militer kota Lubun Huan agar memberi mandat, supaya Ui Yoksu dapat mengatur siasat dan membagi tugas pada para perwira dan prajurit. Tad kala itu para ksatria yang hadir sudah bubar sebagian besar, yang masih tinggal di situ seluruhnya adalah pahlawan-lawan yang berjiwa patriot, maka semuanya berkumpul di lapangan militer menunggu perintah. Mereka mengerahkan 40 ribu orang untuk mengepung panggung, kalau kita pakai orang yang banyak, jika kita menang rasanya juga tidak mengherankan, mengharankan, kata Ui Yoksu, maka kita pun hanya perlu 40 ribu orang, menurut Sanchu, yang penting mahir mengatur, satu lawan satu, apa susahnya. Maka Ui Yoksu lantas naik ke atas podium panglima, katanya pula, barisan bintang-bintang kita ini seluruhnya terbagi dalam lima kesatuan menurut hitungan panca buta. Habis ini, segera ia kumpulkan semua komandan pasukan, ia memberi petunjuk dan penjelasan seperlunya, katanya lagi, perubahan dua kita yang sangat ruat ini seketika sukar dipahami, tapi pertempuran hari ini harus dipimpin oleh lima tokoh silat terkemuka yang paham perubahan panca buta, komandan pasukan harus menurut petunjuk kelima pemimpin dan menjalankan perintahnya. Maka pergilah para komandan pasukan itu dengan menerima perintah itu. Lalu Ui Yoksu mulai membagi tugas, katanya, kesatuan tengah tergolong bumi, dipimpin oleh KW Ecing dengan jumlah prajurit 8 ribu orang, pasukan ini harus mengarah bagian tengah musuh, tujuannya menolong KW Eang, tidak perlu harus menghancurkan musuh. Setiap prajurit membawa kantong pasir, begitu menyerbu sampai di bawah panggung, segera gunakan pasir untuk menyerapkan api yang berkobar untuk menolong anak darah di atas panggung itu. KW Ecing terima tugas itu dan berdiri ke samping. Dan kesatuan jurusan selatan tergelong api, demikian Ui Yoksu melanjutkan harap Iteng Taishu yang memimpin 8 ribu orang pasukan ini yang seribu orang melindungi pimpinan, 7 ribu orang lainnya terbagi menjadi tujuh regu, masing-masing dipimpin oleh Cucu Liu, Bu Sem Tong, Su Sui Hai Un, Bu Tun Si dan Bu Siobun serta kedua istri mereka, Yalu Yan dan Wan Yenteng. Iteng Taishu dan Cucu Liu Cs juga menerima perintah itu dan pergi mengatur tentaranya masing-masing. Lalu kata Ui Yoksu pula, barisan utara tergolong air, di bawah pimpinan Ui Yong dengan 8 ribu orang, seribu. Di antaranya mengawal pimpinan, 7 ribu orang lainnya terbagi di bawah Yalu Che, Nio Tiang Lo, Kwe Wu dan para Tiang Lo lain dari Kepang. Ui Yong pun menerima perintah itu dengan baik, kesatuan ini terdiri dari anak murid Kepang sebagai kekuatan inti, rata dua orangnya berkepandaian tinggi. Sesudah membagi ketiga kesatuan tadi, kemudian Ui Yoksu meneruskan dan jurusan timur tergolong hawa, kesatuan ini biar aku Teng Xia Ui Yoksu sendiri yang memimpinnya, jumlah orangnya juga 8 ribu. Semua orang pikir, jurusan timur dipimpin Teng Xia, Lam Te mengepalai selatan, sedang anak murid Pak Ke menduduki utara. Kwe Ecing adalah panglima pusat, memangnya dia juga murid keturunan Ong Tiong, yang kira mengatur Ui Yoksu itu memang tepat. Tapi masih ada jurusan barat, gerangan siapakah yang akan mengepalai jurusan ini? Sementara terdengar Ui Yoksu berkata pula, dan jurusan barat akan dipimpin oleh pejabat ketua Coan Chin Kau, Li Chi Siang. Mendengar ini, semua orang merasa baik soal kepandaian maupun tenarnya nama, pimpinan jurusan ini jauh lebih lemah daripada yang lain-lain. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang berteriak, Hai, Ui Iosia, kenapa kau jadi lupa padaku? Waktu dipandang, kiranya yang bersuara itu adalah Lewantong Chiu Peketong. Chiu Heng, Sahut Yoksu, lukamu belum sembuh, belum dapat bekerja berat, sebenarnya jurusan barat ini harus kau pimpin, tapi, ah, hanya luka kecil saja, kenapa dipikirkan Sahut Peketong cepat biarlah aku memimpin jurusan barat itu saja, Hi, Chi Siang, apa kau berani berebut dengan aku? Tecu tak berani, Stut Li Chi Siang sambil memberi hormat. Emangnya aku sudah tahu kau takkan berani ujar Peketong tertawa. Habis itu segera ia ambil panah tanda tugas dari tangan Li Chi Siang. Terpaksa kata Ui Ioksu kemudian, jika begitu, hendaklah Chiu Heng suka berhati-hati kau pun memimpin 8 ribu orang, seribu di antaranya harap engkau suka memimpinnya untuk mengawal kau, tujuh regu lain biar dipimpin masing-masing oleh Li Chi Siang dan anak murid Cho An Chin kau yang lain. Habis membagi tugas, lalu Ui Ioksu memerintahkan semua prajurit menerima perlengkapan seperlunya ke gudang, bila kemudian bendera kebesarannya memberi tanda, 40 ribu orang terbagi dalam lima jurusan timur, barat, utara, selatan dan tengah. Dengan suara lantang ia memberi petua agar prajurit dua itu bertempur mati-matian menghancurkan musuh. Segera anjuran itu disambut dengan sorak-sorai yang bergemuruh penuh semangat ketika meriam berdentum tiga kali, empat pintu benteng terbuka, lima pasukan itu lantas keluar berbareng. Perubahan barisan bintang-bintang ini ternyata aneh sekali, pasukan timur itu setiap orangnya menggendong sepotong kayu cagak yang panjang, ketika sudah menyerbu mendekati sebelah timur panggung, seribu prajuritnya lantas gunakan perisai untuk menahan panah musuh, sedang tujuh ribu orang lainnya segera gunakan cagak kayu dan dipasang di situ menurut petunjuk Uiyoksu yang telah mengaturnya menurut perhitungan Pakat Kua dan Panca Buta, maka sekejap saja bagian timur panggung itu sudah tertutup. Pasukan jurusan barat berinti anak murid Chow An Chin Kau, para tosu itu memang sudah paham barisan bintang-bintang, maka terlihatlah sinar pedang gemerlapan hingga terpaksa prajurit Monoi menghamburkan panah untuk mencegah lajunya. Mendadak terdengar suara teriakan bergemuruh di bagian utara, itulah Uiyok yang memimpin anak murid Kaipang dengan membawa banyak sekali pipa air terus semprotkan air berbisa ke tubuh prajurit musuh. Racun air yang disemprotkan itu ternyata sangat jahat, seketika sangat sakit tubuh yang terkena, sebentar pun melepuh dan bernanah, karena tak tahan, prajurit Mongol lari tunggang-langgang mundur ke selatan. Tapi tiba-tiba terlibat bagian selatan asap mengepul tinggi kiranya Iteng Taisu bersama 8.000. Sebuah anak buahnya telah melakukan serangan dengan api, menggunakan sebangsa belerang dan bahan lain yang mudah terbakar, api menyembur terus dari bumbung besi yang khusus mereka bawa. Melihat gelagat jelek, segera prajurit Mongol mundur ke bagian tengah. Namun Kwe Ecing sudah siap, ia pimpin 8.000 orangnya dan maju pelahan. Ketika dilihatnya keadaan pasukan musuh kacau, segera ia mengerahkan pasukannya menerjang ke tengah menuju ke panggung. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar di samping panggung itu suara tiupan tanduk, sekali berteriak dari dalam parit yang sengaja digali itu menongol keluar berpuluh ribu topi baja. Kiranya pimpinan pihak Mongol juga pandai mengatur siasat, kecuali di sekitar panggung jelas kelihatan 40.000 orang, tapi di dalam tanah galian itu bersembunyi lagi beberapa puluh ribu prajurit ilain. Dari jauh Kwe Ecing menyangka itu hanya parit biasa yang digali musuh, siapa tahu justru disitulah tersembunyi kekuatan cadangan musuh. Karena itulah, terdesaknya pasukan Mongol tadi segera berubah, meski barisan bintang-bintang itu dapat menerjang kacau pasukan musuh, tapi kalau hendak membasminya jelas tak bisa lagi. Maka terdengarlah genderang dipukul dengan kerasnya, pasukan Song dan Mongol telah saling tempur, pasukan penjaga di samping panggung lantas menghamburkan panah hingga beberapa kali Kwe Ecing terpaksa harus mundur kembali. Setelah hampir sejam kedua pihak bertempur dengan sengitnya, mendadak Ui Yoksu mengibarkan bendera hijau, sekonyong-konyong pasukan sebelah timur berganti menyerang ke selatan, pasukan barat menggempur ke utara. Karena perubahan barisan ini, kembali pasukan musuh menjadi kacau lagi. Meski prajurit Song hanya 40 ribu orang, tapi pertama karena barisan bintang-bintang ini sangat hebat, kedua dipimpin oleh jago-jago silap terkemuka pada zaman ini, ketiga, setiap prajurit Song merasa berterima kasih pada Kwe Ecing suami istri, mereka bertekad akan menolong putri kesayangannya. Oleh sebab itulah meski jumlah orang Mongol berlipat ganda namun tidak sanggup menahannya. Sesudah berlangsung agak lama, mendadak Ui Yoksu bersiul panjang dan keras, bendera isyarat mengebas beberapa kali, pasukan berpanji hijau mundur ke tengah, pasukan panji merah menuju ke sebelah barat, pasukan panji kuning berganti ke utara, panji putih menggempur bagian timur, panji hitam mengarah ke selatan, kembali barisan berubah lagi. Dari atas panggung Kim Lun Ho Atong dapat menyaksikan pertempuran hebat di bawah panggung itu, dalam hati diam-diam ia terperanjat sekali, pikirnya, sungguh tidak nyana di daerah Tionggoan ternyata terdapat orang kosin seperti ini, sejak kini tak berani lagi aku memandang sepele orang Tionggoan. Sementara itu dilihatnya para jurid dua Mongol yang mati atau luka makin lama makin banyak, pasukan panji kuning terus mendesak ke panggung itu, walaupun ia gunakan KWE yang sebagai sandera, tapi toh tidak tega benar-benar membakarnya, ia menoleh dan memandang anak darah itu, ia lihat meski kedua kaki dan tangan terikat, tapi kepala anak darah mendongak, sikapnya gagah tak gentar sedikitpun. KWE yang cilik, seru Hoatong, lekas kau minta ayahmu menyerah, aku akan menghitung dari satu sampai sepuluh, jika ayahmu tidak takluk, segera aku memberi perintah membakarmu. Apa kehendakmu boleh sesukamu jangankan satu sampai sepuluh, kau boleh menghitung satu sampai seribu atau sejuta juga aku tak peduli, sahut KWE yang dingin. Hektometer, apa kau kira aku tak berani membakar kau Hoatong menjadi gusar? Haha, sungguh kasihan kau ini, jengek KWE yang tiba-tiba. Kasihan apa kau bilang bentak Hoatong? Ya, kasihan. Sebab kau tak sanggup melawan ayahku, tak sanggup menandingi gua Kongku Ilosia, tak lebih hunggul daripada Iteng Taisu, tak berani pada Toa Kokoku N. Ieoko, paling-paling kau hanya mampu meringkus aku di sini, demikian KWE yang mengolok-olok. Caramu ini, biarpun seorang prajurit siang yang kami juga tidak sudi melakukan ini Hoatong, aku justru ingin menasehatkan kau. Apa? Nasihat seru Hoatong sengit. Ya, sahut KWE yang manusia hidup seperti kau ini apa artinya? Ada lebih baik kau terjun ke bawah panggung dan membunuh diri saja. KWE yang tidak pikirkan mati hidupnya lagi, sejak kecil memang tajam kata-katanya, selamanya tak pernah kalah adu. Mu'iut, keruan kini Hoatong kewalahan saking gusarnya serasa dadanya akan meledak. Wahai, dengarlah KWE Ching segera ia berteriak keras-keras. Aku akan menghitung dari 1 sampai 10, apabila kau masih belum mau takluk, segera ku perintahkan membakar panggung ini. Boleh kau lihat apakah aku KWE Ching manusia yang suka takluk atau bukan sahut KWE Ching. Wahai, Kim Lun Hoatong tiba-tiba Uiok Su menyambung. Kau salah menaksir musuh, inilah ketidakpintaranmu, kau menghina seorang darah cilik, ini namanya tidak berbudi. Kau tak berani bergebrak terang-terangan dengan kami untuk menentukan menang atau kalah, ini namanya tidak berani. Manusia yang tidak pintar, tidak berbudi, tiada keberanian tapi masih berani kau bicara tentang pahlawan dan kesatria segala. Kau tertangkap oleh kami di Kau Cengkok untuk menyelamatkan jiwamu. Kau telah menyembah tingpitu likur, 27 kali, kepada KWE yang cilik, kemudian kau diampuninya. Haha, manusia takut mati dan tamak hidup semacam kau ini ternyata masih ada muka untuk menjadi koksu, iman negara Mongoi, segala. Sebenarnya tentang menyembah minta ampun kepada KWE yang segala tiada pernah terjadi, tapi Uiok Su sengaja gembar-gembur di hadapan umum, di depan pasukan Mongoi. Agar Hoat Ong serba salah, hendak mendebat, sulit, tidak mendebat, juga salah. Bangsa Mongol justru paling menghormati orang gagah berani dan pandang hina pada manusia pengecut, kini mendengar gemboran Uiok Su itu tanpa terasa banyak yang menengadah ke atas panggung dengan pandangan hina. Uiok Su sudah berpikir panjang, sebelum berangkat ia sudah minta Uiok menerjemahkan kata-kata untuk mengolok Oloh Hoat Ong ini ke dalam bahasa Mongol. Kini digemborkan hanya dihadapan berpuluh ribu para jurid yang sedang bertempur itu sehingga terdengar jelas. Dan karena mendengar pemimpin di pihak sendiri adalah manusia rendah dan hina, tanpa terasa pasukan Mongol menjadi kurang semangat, sebaliknya para jurid Song semakin gagah menyerbu musuh. Melihat gelagat jelek, Kim Iun Hoat Ong yang berada di atas panggung itu segera berteriak lagi, Wahai, KWC Ching, Dengar kau, aku akan menghitung dari 1 sampai 10, apabila kata-kata 10 terucapkan, Puteri kesayanganmu segera akan terbakar menjabi arang. Nah, 1 2, 3, 4, 5. Begitulah setiap kata-kata diucapkan ia sengaja berhenti sejenak dengan harapan KWC yang tak tahan oleh desakan itu akan menyerah atau sedikitnya juga akan patah semangat, lalu tak berani bertempur lagi. Di lain pihak, KWC, Uiyok Su, Iteng Tai Su, Uiyong, dan Ciu Pek Tong yang memimpin 5 pasukan, ketika mendengar Hoat Ong mulai menghitung, sedangkan di bawah panggung beratus serdadu Mongol sudah mengangkat obor. Mereka tinggal menunggu komando bila tanda diberikan segera panggung itu akan dibakar. Karena itu KWC dan lain-lain menjadi khawatir dan gusar, mati-matian mereka menerjang ke depan panggung buat menolong KWEang. Tapi barisan pemanah bangsa Mongol yang terkenal tangkas itu sudah siap, di bawah hujan panah itu segera terlihat Su Sui Hai Un, Nio Tiang Lo, Busi Wubun CS, terluka panah semua, malahan ada beberapa anak murid Kek Pang dan Coan Chin Kau yang gugur. Sebelumnya Uiyong sudah suruh KWEHU meminjamkan Nui Wika atau Kutang berduri landak kepada kakeknya, Uiyok Su, sebab pertempuran ini berbahaya luar biasa, apabila karena ingin menolong KWEang, tapi jiwa ayahnya harus berkorban atau terluka, hal ini benar-benar akan membuat Tui Yong menyesal selama hidup. Karena maksud baik Seng Puteri itu sukar ditolak, terpaksa Uiyok Su menerimanya, tapi diam-diam ia pinjamkan baju pusaka itu kepada Ciu Pek Tong. Sebab itulah meski luka Pek Tong belum sembuh, tapi ia sudah berani terobosan kian kemari di bawah hujan panah dan senjata musuh tanpa luka. Malahan ketika melihat panah musuh yang mengenai tubuhnya jatuh semua, hati si Tuan Akal itu menjadi riang, terus saja ia menyerbu maju, di mana tangannya tiba, disitulah segera musuh menggeletak. Sementara itu terdengar Hoa Tong sudah menghitung sampai titik 8.9.10. Baik, bakarlah dan sekejap saja asap lantas berguiung dua, api berkobar dengan hebat. Walaupun sebenarnya 8.000 prajurit panji kuning semuanya membawa kantong pasir, tapi karena tak sanggup menyerbu sampai di dekat tanggung, terpaksa mereka tiada bisa berbuat apa-apa. Pikiran Uiyok menjadi butek ketika dilihatnya api menjilat dengan hebatnya, mukanya pucat dan orangnya sempoyongan. Lekas Yalu Che memayang ibu mertua itu dan katanya, hendaklah Gakbo mengasuh dulu ke garis belakang, sekalipun jiwaku harus berkorban, yang Moai pasti akan ku tolong. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara teriakan gemuruh hebat memecah bumi, dari garis belakang pasukan Moai mendadak menyerbu tiba dua pasukan berkuda dan langsung menggempuf benteng kota Siangjang. Terdengarlah teriakan Ban Swe, Ban Swe yang hirup pikuk, panji kebesaran Raja Mongol, Monko, tertampak di angka tinggi dua dan cepat sekali sudah sampai di bawah benteng Siangyang, di bawah pimpinan Seng Raja mereka, pasukan Moagol itu bertambah semangat menggempur benteng. Di lain pihak, tatkala itu Kwe Ecing dengan satu tangan membawa perisai dan tangan lain bertombak, sebenarnya tinggal ratusan tindak dari panggung, betapapun barisan pemanah menghujam panah tetap tak bisa melukainya. Tampaknya sebentar lagi ia pasti dapat melompat ke atas panggung, tiba-tiba didengarnya di bagian belakangnya keadaan menjadi kacau, ia terkejut, pikirnya, celaka. Terperangkap oleh tipu musuh memancing harimau tinggalkan gunung. Sedangkan gubernur kota lemah dan penakut walaupun kekuatan tentara cukup, tapi tiada pimpinan, mungkin urusan bisa runyam. Sebenarnya ke-40 ribu tentara dari barisan bintang-bintang ini kuat menandingi beratus ribu patukan Mongol melawan dengan gigihnya, sedangkan Raja Mongol tanpa pikirkan pertempuran besar yang sedang berlangsung itu terus memimpin sendiri pasukan lain untuk menggempur benteng Shonjang. Tiba-tiba Kwe Chin berganti pikiran, ia membatin. Urusan anak soal kecil, pertahanan kota lebih penting. Karena itu, segera ia berteriak, Yak, Gahu, kita jangan urusan anak yang gagal lagi, lekas kembali menggempur bagian belakang musuh. Waktu Ui Yoksu memandang, ia lihat api berkobar-kobar tambah hebat, Hoat Ong lagi turun setindak demi setindak dari tangga panggung itu. Kini di atas panggang melulu tinggal Kwe yang saja yang teringkus. Sudah, tentu Ui Yoksu juga bisa berpikir, ia mengerti seorang Kwe yang tidak dapat dibandingkan dengan hancur atau selamatnya kota Shangyang. Karena itu, ia menghela nafas panjang dari berkata, Sudahlah, lalu ia kibarkan panji hijau dan menarik pasukannya kembali ke selatan. Kwe yang yang teringkus di atas panggung itu menyaksikan ayah bunda dan guakongnya tak berdaya menolongnya, sedangkan atap tebal dan api mengangam membakar dengan hebatnya mengitari panggung, ia tahu, sebentar lagi dirinya bakal terbakar mati. Mula-mula ia pun takut sekali, tapi akhirnya ia menjadi tenang malah, ia memandangi jauh ke depan, ia pikir, sebentar lagi aku akan mati, tapi entah saat ini Toa Koko berada di mana, apakah sudah naik kembali dari jurang itu? Begitulah, memandangi lereng, dua gunung yang jauh itu, ia menjadi terkenang pada waktu berkumpul dengan NIOK walaupun hanya beberapa hari saja, meski selanjutnya tiada harapan buat bertemu pula, tapi rasanya sudah puas hidup ini. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar sesuatu suara nyaring yang sayut-sayut terbawa angin, begitu tajam suara itu hingga suara gemuruh pertempuran beratus ribu para jurid itu seakan dua tenggelam di bawah pengaruh suara itu. Terkesiap hati KW yang, suara itu mirip benar dengan suara siulan NIO kotak kala dulu menggetarkan kawanan binatang-binatang buas. Waktu ia menoleh ke arah datangnya suara itu, ia lihat pasukan Mongoi di arah barat laut itu tunggang-langgang tersiap minggir kedua samping hingga terbelah menjadi satu jalan, dua orang tampak sedang datang dengan cepat bagai bah teralaju didorong angin buritan, di depan kedua orang itu sebagai pembuka jalan adalah seekor burung raksasa, kedua sayapnya terpentang menyabet ke kanan dan ke kiri hingga panah yang menghujam terpental pergi semua. Burung raksasa ini tangkas dan ganas luar biasa, nyata itulah sintiau atau raja wali sakti kawan NIO ko itu, betapa kuat kedua sayapnya ternyata tiada satupun panah yang bisa melukainya. Girang luar biasa KW yang, waktu ia mengawasi kedua orang yang datang itu satu berkopiah hijau berbaju kuning, siapa lagi kalau bukan NIO ko dan disebelahnya seorang. Wanita cantik berbaju putih mulus, keduanya sama-sama menggunakan pedang yang diputar kencang sambil menyusul di belakang sintiau terus menerjang ke arah panggung. Toa ko ko, apakah wanita inilah Syao Leong Li demikian saking ingin tahu KW yang lantas berteriak menanyakan. Memang tidak salah wanita di samping NIO ko itu adalah Syao Leong Li, cuma jaraknya terlalu jauh, maka teriakan KW yang itu tidak terdengar oleh NIO ko. Begitulah dengan tangkasi Raja Wali Sakti menyampuk semua anak panah yang berhamburan, bila ada kerejurit atau perwira Mongol yang berani merintangi, segera NIO ko dan Syao Leong Li menggulingkan mereka dengan pedang. Dengan saling melindungi, tidak antara lama mereka sudah menerjang sampai di depan panggung itu. Jangan khawatir, adik cilik, aku datang menolong kaseru NIO ko. Sementara itu sebagian tangga panggung itu sudah terbakar, tapi sekali enjot, NIO ko melompat ke undukan tangga bagian tengah terus memanjat ke atas. Pada saat itulah mendadak dari atas angin pukulan yang Mahadasyat telah menghantamnya, nyata itulah Kim Lun Ho Atong yang melontarkan pukulan saktinya. Lekas-lekas NIO ko baliki tangannya menyambut maka terdengar suara plak yang keras kedua tenaga raksasa saling bentur, tubuh masing-masing terguncang semua, tangga panggung itu pun ikut tergoyang-goyang hampir patah. Sekali jajal saja kedua orang sama-sama terkejut, sungguh tidak terduga, 16 tahun tidak bertemu, kepandaian lawan ternyata sudah banyak lebih maju. Melihat keadaan sangat genting, tak mungkin mengadu tenaga di tengah-tengah tangga itu, mendadak NIO ko angkat pedangnya menusuk ke atas, susul-menyusul ia membabat kaki orang terus menusuk perut lawan. Berada di atas Kim Lun Ho Atong dapat mengeluarkan senjata rodanya buat menempur NIO ko, tapi roda bentuknya pendek, terpaksa ia harus membungkuk untuk bisa menghantam orang, hal ini sangat tidak leluasa, maka terpaksa ia mundur ke atas panggung. Karena itu, bertubi dua NIO ko mengirim beberapa kali tusukan lagi ke arah punggung Ho Atong, namun Ho Atong tidak menoleh, hanya gunakan kepandaian Feng Hang Pia Ogi atau mendengarkan angin membedakan senjata, ia ayun roda ke belakang buat menangkis, punggungnya seakan dua bermata, tiap tangkisannya sangat tepat. Bangsat gundul, hebat juga mau tak mau NIO ko memuji ketangkasan orang. Ketika Ho Atong sudah menginjak di atas panggung, sekali membalik, segera roda emasnya menggeperuk ke payah NIO ko. Syukur NIO ko sempat mengegos ke samping, berbareng itu pedangnya menegak ke atas, tubuhnya mencelat dan selagi terapung di udara ia menubruk ke bawah dengan pedang menusuk ke muka musuh. Lekas-lekas Ho Atong angkat roda emas buat menangkis, sedang roda perak di tangan lain lantas mengetok ke batang pedang NIO ko. Tadi mereka sudah saling gebrak di atas tangga, NIO ko merasa tenaga Ho Atong sangat kuat dan berat, belum pernah seumur hidupnya ketemukan lawan setangguh ini, maka diam-diam ia sangat heran, ia pikir dengan gemblengannya di tengah ombak, tenaganya cukup kuat untuk melawan gelombang ombak, 16 tahun yang lalu Ho Atong sudah bukan tandingannya, tapi tadi ketika ia menghantam hampir-hampir saja dirinya tak sanggup menahannya malah. Karena pikiran itu, demi nampak kedua roda orang maju berbareng, ia tidak menghindarinya melainkan pedang disendal, ia sengaja hendak menjajal tenaga Ho Atong yang sebenarnya. Maka terdengarlah suara gemerincing keras, kalau orang lain pasti takkan tahan oleh tenaga sendalan NIO ko ini, tapi Ho Atong punya ilmu sakti bertenaga naga dan gajah dan sudah terlatih sampai tingkatan ke-11, ketika kedua tenaga raksasa kembali berbentur, maka terdengarlah suara keletak, pedang NIO ko yang kalah, patah menjadi beberapa potong, sedang sepasang roda King Lun Ho Atong juga terlepas dari cekalan, terpental jatuh ke bawah panggung, sial bagi tiga pemanah mongol, kepala mereka pecah terkertuk oleh roda dua itu. Setelah gebrakan ini, kedua orang sama-sama melompat mundur, tangan mereka merasa pedas kesemutan. Namun Ho Atong masih belum kehabisan senjata, ia masih mempunyai serep, segera roda besi dan roda tembaga dikeluarkannya terus menubruk maju pula. Sebaliknya NIO ko tiada mempunyai senjata lain, terpaksa lengan baju kirinya mengebas, ia balas menghantam dengan tangan kanan. Hai, hai, hewesyo besar, memangnya aku sudah bilang kau tak mampu menandingi toa kokoku, sekarang benar tidak demikian kau yang lantas berteriak-teriak, ha, masih berani kau berlagak pandai, kenapa sekarang kau bersenjata untuk melawan dia yang bertangan kosong? Tapi Ho Atong hanya menjengek saja, ia tidak menjawab, permainan kedua rodanya makin kencang. Tatkala itu Ui Yoksu, Kwe E Ching dan Ui Yong Cs lagi pimpin pasukannya kembali menolong kota Siangyang, ketika mendadak melihat Ten Ye Oko, Xiao Leong Li dan Xin Tiao muncul terus menyerbu ke atas panggung, tentu saja semangat mereka terbangkit. Segera Ui Yoksu geraki panji komandonya, ia menarik kelima pasukannya masing 3-4 ribu orang menjadi berjumlah 20 ribu orang untuk menggempur bagian belakang musuh yang sedang menyerang benteng kota itu, sisanya 20 ribu orang tetap di formasi semula, tetap mengepung panggung untuk membantu Ten Ye Oko. Walaupun pasukan Song sudah berkurang separoh, tapi demi nampak Ten Ye Oko sudah naik ke atas panggung, mereka menjadi gagah berani, dengan satu lawan 10 mereka bertempur mati-matian. Cuma pasukan pemanah Mongol berjaga terlalu rapat dan kuat hingga beberapa kali pasukan Song menyerbu maju dan selalu kena didesak mundur lagi. Dalam pada itu di bawah benteng siang yang pertempuran juga sedang berjalan dengan sengitnya antara yang menggempur dan yang bertahan, gubernur militer kota, Lu. BNN Huan, dengan uniform lengkap, tidak berani memimpin sendiri ke atas benteng melainkan mengkerat sembunyi di dalam kamar dengan dua selir kesayangannya, dengan badan gemetar sebentar dua menyebut Sabda Buddha, lalu saat bertanya kuatir bagaimana suasana pertempuran di luar. Pada saat itulah dengan bertangan kosong dan berlengan tunggal Nye Oko telah menempur kedua roda besi dan tembaga Kim Lun Hoat Ong hingga lebih dari 400 jurus. Ilmu silat yang dilatih kedua orang itu meski berbeda, tapi sama-sama lihainya dan makin lama makin kuat sementara itu asap tebal dari bawah panggung yang membuat metu ketiga orang di atas panggung menjadi pedas. Walaupun Nye Oko tak bersenjata, tapi tidak pernah ia terdesak di bawah angin. Dalam pertarungan sengit itu, Hoat Ong merasa panggung itu rada bergoyang, ia tahu tentu kaki panggung sudah terbakar, sebentar lagi pasti akan emberuk, tatkala mana tak terhindarkan dirinya tentu akan gugur bersama dengan Nye Oko dan Kwe Yang. Pula melihat pukulan Nye Oko makin lama makin aneh, kalau ratusan jurus lagi, mungkin ia sendiri akan terdesak. Dalam gugupnya, mendadak pikiran jahatnya timbui, tiba-tiba roda besinya ia hantam ke pundak kanan Nye Oko, selagi orang mengegos secepat kilat roda tembagainya terus disambitkan ke muka Kwe Yang. Gadis itu terikat di satu cagak, dengan sendirinya badannya tak dapat bergerak apalagi hendak menghindari. Keruan Nye Oko sangat terkejut lekas-lekas ia melompat dengan lengan bajunya ia sabet jatuh roda tembaga orang. Namun jago silat waktu bertarung sebenarnya sedetik pun tak boleh lengah, karena pikirannya dipusatkan untuk menolong Kwe Yang, penjagaan diri sendiri menjadi terbuka, Hoat Ong tidak sia-siakan kesempatan itu, tangannya mengulur dan roda besinya terus mengiris ke paha kiri Nye Oko. Dalam keadaan badan terapung, lekas-lekas Nye Oko depakan kaki kirinya ke pergelangan tangan musuh, namun roda besi Hoat Ong lantas membalik ke bawah. Sekali ini Nye Oko tak mampu lagi menghindar krek, betis kanan terkena roda besi itu dan mengucurkan darah, lukanya ternyata tidak enteng. Dalam kagetnya Kwe Yang menjerit khawatir. Dalam pada itu Hoat Ong sudah mengeluarkan serep rodanya yang masih satu itu, Rodi Timah, kembali dengan sepasang roda ia menyerang katap, cuma bukan diarahkan pada Nye Oko, tapi selalu mengincar Kwe Yang. Kiranya ia tahu meski Nye Oko terluka, tapi hendak mengalahkannya tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat, karena itu ia melulu mengincar Kwe Yang, dengan demikian Nye Oko pasti akan berusaha menolongnya dan kedudukan lawan dengan sendirinya akan berada di pihak terdesak. Toa Koko, jangan kau urus aku, kau bunuh saja Hwasyo jahat ini untuk balaskan sakit hatiku demikian Kwe Yangok berseru. Tiba-tiba terdengarlah suara tertahan Nye Oko, kiranya puwada kirinya terluka oleh roda musuh lagi, luka ini ternyata lebih berat, hingga tangannya hampir-hampir tak bisa diangkat. Di bawah panggung Syao Leong Li dan Sintiau bertama Chiu Pektong telah menghalau pemanah dua Mongol bersama agar mereka tak sempat melepaskan panah pada Nye Oko dan Kwe Yang. Tapi seluruh perhatian Syao Leong Li tidak pernah meninggalkan diri Nye Oko, di samping putar senjatanya membunuh musuh, saban dua ia mendongak memandang ke atas panggung. Ketika mendadak dilihatnya badan Nye Oko penuh berlepotan darah, hatinya mencelos, kagetnya tidak kepalang. Tatkala itu tangga panggung sudah putus terbakar, tiada jalan lagi untuk naik ke atas buat membantu, pikiran Syao Leong Li seakan dua kabur, hanya pedangnya masih diputar membacok dan membabat tapi otaknya seperti kosong pelong tak tahu berada di mana dan sedang melakukan apa. Menghadapi bahaya, beberapa kali Nye Oko mengeluarkan ilmu pukulan LM Jian Syao Hun Chiu untuk gempur musuh, tapi untuk memainkan ilmu pukulan ini, jiwa dan raga harus bersatu, padahal sejak ia bertemu kembali dengan Syao Leong Li, ia menjadi girang dan periang, dari mana bisa lagi timbul perasaan LM Jian Syao Hun atau hati muram jiwa merana? Meski dalam keadaan berbahaya, tetap tiada sedikitpun rasa rindunya seperti berpisah TCM Pohari, maka setiap gerak serangannya selalu berselisih sedikit daripada kehendaknya dan tak dapat menunjukkan daya saktinya lagi. Di sebelah sana Kwe Ecing CS juga sudah melihat keadaan Nye Oko yang menempur musuh dengan bertangan kosong dan sudah terluka, tapi jaraknya terlalu jauh, kira bagaimana mereka bisa membantunya? Tiba-tiba pikiran Ui Yong tergerak, ia sambar pedang Yalu Cedan dilemparkan pada Seng Suami, sambil berseru, lemparkan ke atas panggung kepada Koji. Kwe Ecing menurut, maka meluncurlah pedang itu di atas busurnya terus dijepretkan, maka meluncurlah pedang itu dengan pesatnya dengan mengeluarkan sinar berkilau dua. Pedang itu cukup berat bentuknya juga berlainan daripada anak panah biasa, kalau bukan bidikan tenaga sakti Kwe Ecing Sukar juga hendak diluncurkannya ke atas panggung, maka menyamburlah pedang itu dengan cepatnya ke punggung N-Y-O-Ko. Ketika sudah dekat, mendadak lengan baju N-Y-O-Ko mengebas ke belakang hingga dengan tepat dapat melibat batang pedang itu. Saat itulah kebetulan Roda Hoa Tong juga lagi dihantamkan padanya, segera N-Y-O-Ko tarik pedangnya terus menusuk melalui sela-sela kedua roda musuh. Tak terduga, sebab pundaknya terluka, gerak-geriknya menjadi terganggu, pula pedang ini bukan hiantiat pokiam yang tajam tiada bandingan, maka ketika Roda Hoatong menjepit terus memuntir kedua rodanya, letak kembali pedang N.I.O.K.O. patah. Menyaksikan itu, semua orang di bawah panggung terkejut luar biasa. Diam di Amen I.I.O.K.O. insaf juga bahwa hari ini pasti celaka, bukan saja tak dapat menotengkawai yang, bahkan jiwa sendiri akan melayang di panggung ini. Karena itu, dengan cemas ia memandang sekejap ke arah S.I.O.Liong Li sembari berseru, selamat tinggal, Liyong Ji, jagalah dirimu baik-baik. Dan pada saat itu juga, sebuah Roda Hoatong telah mengepluk ke atas kepalanya, dalam keadaan sudah putus asa, dengan lesu dan kurang semangat N.I.O.K.O. kebas lengan bajunya menangkis dan sebelah tangannya memukul. Di luar dugaan, segera terdengar suara plak yang keras, pukulannya dengan tepat mengenai pundak Kim Lun Hoatong. Menyusul itu terdengar Chiu Pek Tong berteriak di bawah panggung, bagus sekali tipu pukulan Tony Taisui, berlepotan tanah membawa air, itu N.I.O.K.O. melengap. Tapi lantaran itu pula barulah ia sadar, kiranya dalam keadaan putus asa dan lesu, tanpa terasa ia telah keluarkan tipu serangan Tony Taisui, suatu jurus dari ilmu pukulan I.M.J.O.K.O.K.O. ilmu pukulan ini harus timbul sendirinya dari lubuk hati, dari lubuk hati meneruskan perasaan ke lengan dan lengan menggerakkan tangan, semuanya tergantung seng perasaan. Rahasia ini sekalipun Chiu Pek Tong yang serba lengkap mempelajari ilmu silat macam apapun juga tak mampu memahaminya. Sejak N.I.O.K.O.K.O. bertemu kembali dengan Xiao Leong Li, ilmu pukulan ciptaannya ini sudah kehilangan daya gunanya, baru pada saat yang paling kritis, dalam hati merasa akan berpisah untuk selamanya dengan Xiao Leong Li, pada detik rasa dukanya itulah tanpa terasa kekuatan daripada ilmu pukulan L.M.Jian Xiao Hun Choi itu timbul dengan sendirinya. Dan karena pundaknya kena digebuk sekali, tubuhnya sempoyongan Hoa Tong terkejut dan heran tapi segera ia menubruk maju pula. N.I.O.K.O. mengegus mundur, lalu ia memberondongi tiga kali serangan uput Ciong Sim, keinginan ada, tenaga. Kurang, Tu Hing Gixi, jalan terbalik, berbuat melawan, dan Yuk Yew Soh Sik, seakan dua kehilangan sesuatu. Menyusul mana dengan tipu Heng Si Cao Bak atau mayat berjalan bangkai bergerak, kakinya segera menendang. Tendangan ini datangnya mendadak dan tak terduga, tak sanggup lagi Hoa Tong menghindarinya, tepat sekali kenatan Tiong hiat dadanya, sambil menjerit keras-keras dan muntahkan darah tegar, tanpa ampun lagi Hoa terjungkal ke bawah panggung. Melihat itu, tanpa berjanji pasukan Song dan pasukan Mongol sama berteriak berbareng, bedanya pasukan Song itu bersorak gembira, sebaliknya pasukan Mongol berteriak kaget. Saat itu panggung sudah mulai bergoyang mengeluarkan suara krak-krak yang keras, N.I.O.K.O.Gelagat jelek, keadaan sudah mendesak, tak sempat lagi untuk memutus tali ringkusan KWE yang maka sekali telapak tanggannya memotong, ia hantam patah cagak kayu yang mengikat anak darah itu, lalu orangnya bersama cagaknya diangkatnya sembari berseru, Tiau Heng, terimalah kami ia incar baik-baik punggung Raja Wali Sakti terus melompat ke atasnya. Tangka sekali Sintiau itu, meski tak bisa terbang, tapi sekali loncat setinggi 2-3 tombak, dengan enteng saja N.I.O.K.O.G bersama KWE yang jatuh dengan tepat di atas punggungnya dan perlahan-lahan turun ke tanah. Dan pada saat itulah, didahului suara gedubrakan yang gemuruh, api dan asap berhamburan panggung tinggi itu sudah ambruk rata dengan tanah. Tatkala Kim Lun Ho Atong ditendang terjungkal ke bawah oleh N.I.O.K.O., walaupun terluka parah, tapi ia masih berusaha menyelamatkan diri, dengan menahan napasia berguling sekali di tanah. Selagi hendak berbangkit kembali tiba-tiba terdengar olehnya di belakang seorang sedang ketawa terbahak-bahak, tahu-tahu pinggangnya dirangkul terus ditahan di atas tanah lagi. Menyusul Ho Atong merasa seperti beratus, beribu jarum tajam menusuk masuk semua ke dalam tubuhnya. Kiranya yang merangkul dan menindihnya itu bukan lain ialah Lo Atong Ciu Pek Tong, si tuan akal ini memakai baju kutang berduri landak, benda pusaka Ui Oksu, benda ini tak mempan segala senjata, sebaliknya penuh berduri lancip bagai landak. Memangnya Ho Atong sudah terluka parah, kini kena dirangkul terus ditindi lawan tong, keruan jiwanya melayang tanpa ampun. Ketika panggung tinggi itu emruk, cepat Ciu Pek Tong melompat pergi, sedang Ho Atong lantas terkubur di bawah puing panggung berapi itu. Melihat putri kesayangan terhindar dari lemaut, saking girangnya hingga Ui Ong mencucurkan air mata. Sungguh tidak terkatakan rasa terima kasihnya pada N.I.O. Ko sekalipun saat itu ia diharuskan mati untuk N.I.O. Ko hanya ia pun rela, maka cepat ia mendekati Seng Putri untuk membuka tali pengikatnya. Segera pula semangat K.W. Ecing, Ui Oksu, Iteng Tai Su, K.W. Ehu dan lain-lain terbangun, sebaliknya pasukan Mongol yang mengepung panggung itu melihat pemimpinnya sudah mati. Seketika mereka menjadi kacau balau, ditambah lagi diterjang pasukan Song Kian kemari, tentu saja tambah pontang-panting tak keruan. Gempur balik ke Siang Yang, bunuh raja itu teriak K.W. Ecing keras-keras. Maka bersoraklah pasukan Song, mereka memutar tubuh terus menerjang pasukan Mongol yang lagi menggempur benteng itu. Melihat luka N.I.O. Ko, si Aoi Iong Li menyobek kain bajunya untuk memalut lukanya, saking terharunya hingga tangannya gemetar, tapi tak sanggup buka suara. Rasa khawatirmu di bawah panggung batu jauh lebih menderita daripada aku yang bertarung di atas panggung tadi, ujar N.I.O. Ko tertawa. Sementara itu terdengar suara teriakan pasukan Song yang hirup pikuk memecah bumi dan secara gagah berani sedang menerjang musuh. Dari jauh N.I.O. Ko melihat formasi pasukan musuh sangat teratur, pula jumlahnya berlipat ganda daripada pasukan Song. Berkali-kali pasukan Song menyerbu maju bagai gelombang ombak yang susui-menyusui, tapi sama sekali tak bisa memboboh ikan pertahanan pasukan Mongol. Liyong Ji, kata N.I.O. Ko, meski lawan tangguh sudah mampus, tapi pasukan musuh belum kalah, marilah kita menyerbu, kau letih tidak? Betapa bersemangat kata-kata N.I.O. Ko bagian depan itu, sedang kata-kata terakhir itu berubah menjadi begitu halus lembut penuh kasih sayang. S.I.O. Leong Li tersenyum, jawabnya, jika kau bilang serbu, hayolah, serbu. Toa Koko, tiba-tiba suara seorang anak darah berkata di sampingnya, sungguh cantik Leong Cici seperti Dewi Kayangan. S.I.O. Leong Li berpaling pada K.W. Yang, sahutnya sambil tertawa, adik cilik, banyak terima kasih atas doamu atas pertemuan kembali kami. Toa Koko-mu telah banyak bercerita tentang kebaikanmu, ia sengaja membawa aku ke siang yang sini buat bertemu dengan kau. Dan hanya engkaulah yang setimpal berjodohkan dia, ujar K.W. Yang sambil menghela nafas. Lalu S.I.O. Leong Li menggandeng tangan anak darah itu dengan sangat akrabnya, sebenarnya terhadap siapapun selalu S.I.O. Leong Li bersikap dingin, Tapi sepanjang jalan ia mendengar cerita N.I.O. K.W. Yang memuji-muji K.W. Yang, pula melihat dalam usia sekecil anak darah ini, meski menghadapi ancaman lemaut tadi tetap tak gentar, maka sikap S.I.O. Leong Li menjadi berubah daripada biasanya. Sementara itu N.I.O. K.O. telah membawakan beberapa ekor kuda yang tak berfertuan lagi, katanya, Marilah naik, aku membuka jalan, kita terjang musuh bersama. Segera ia mendahului cemplak kudanya dan dilarikan paling depan. Dengan kencang S.I.O. Leong Li dan K.W. Yang mengikut di belakangnya. Mereka menuju ke selatan, terlihatlah tangga pencakar langit berderet dua bersandar pada tembok benteng, tentara Mongol bagai semut banyaknya sedang memanjat ke atas. Ketika mereka memandang dari suatu tempat yang tinggi, terlihat di sebelah barat beribu tentara Mongol lagi mengurung Yaluce bersama 200 orang anak buahnya. Tentara Mongol itu semuanya bersenjata golok sepanjang lima kaki dan berbentuk melengkung, maka satu persatu anak buah Yalucece banyak yang kena dibabat terguling. K.W. E.O. kelihatan memimpin sepasukan tentara lain sedang menerjang hendak menolong suaminya, tapi kena ditahan oleh pasukan Mongol yang berjumlah ribuan orang. Suami istri hanya dapat melihat dari jauh saja, tapi tak bisa berhimpun menjadi satu. Menyaksikan para jurid dua di samping suaminya makin lama makin berkurang, hati K.W. E.O. benar-benar seperti disayat-sayat ia tahu dalam pertempuran besar demikian, bila sampai terkepung sendirian, betapapun tinggi ilmu silatnya juga tak terhindar dari kematian. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar N.Y.O. ko berseru. K.W. E.T.O. aku Nio, nona K.W. E. besar, asal kau menyembah tiga kali padaku, segera aku menolong suamimu. Kalau turuti watak K.W. E.O. yang congkak dan tinggi hati, jangankan disuruh menyembah, sekalipun mati juga ia tak mau kalah mulut pada N.Y.O. ko. Tapi kini jiwa seng suami bergantung di ujung rambut, tanpa ragu-ragu lagi ia ke perak kuda mendekati N.Y.O. ko, sekali melompat turun, benar saja ia lantas tekuk lutut dan hendak menyembah sungguh-sungguh. Melihat itu, N.Y.O. ko malah terkejut, lekas ia menarik bangun orang, ia menyesal atas katanya tadi yang rendah budi, Maafkan aku telah salah omong, jangan kau anggap sungguh Lalu Heng adalah sahabatku yang terbaik, tidak mungkin aku tidak menolongnya. Habis itu, ia mengumpulkan delapan ekor kuda lagi, yang empat ekor ia satu baris di depan dan empat ekor lain tergandeng satu baris di belakang, dengan dua baris kuda muka belakang masing-masing empat ekor itu, segera ia melompat ke atasnya, dengan tangan tunggal ia pegang delapan tali kendali, Sekali ia bersuit segera ia terjang pasukan musuh. Walaupun tank kuda dikendalikan N.Y.O. ko ini belum terlatih, tapi dengan tenaga saktinya tidak sukar untuk mengendalikannya, maka 32 tapak kaki segera berdetak dua ke depan hingga debu pasir berhamburan, N.Y.O. ko sendiri dengan ginkeng yang tinggi, melompat ke sana ke sini di atas kedelapan ekor kuda itu. Ketika tentara Mongol tertegun menyaksikan ilmu menunggang kuda yang aneh menyerbu ke dalam pasukan mereka. Sekali lengan baju N.Y.O. ko mengebas, sebuah panji segera kena dirampasnya terus ditancapkan di atas pelana. Dengan membentak dua segera perwira dan bintara Mongol hendak merintangi, tapi di mana panji N.Y.O. ko rampasan tadi menyabet, sekaligus tiga perwira musuh terguling dari kudanya. Ketika itu Yalu Che kelihatan tinggal tiga tombak jauhnya, segera N.Y.O. ko berseru, Yalu Heng lekas melompat ke atas. Berbareng itu, sekali panji diayunkan, segera Yalu Che melompat tinggi ke udara, cepat N.Y.O. ko menggulung dengan panjinya hingga dengan tepat tubuh Yalu Che terbungkus oleh Kain panji itu dua orang delapan kuda segera menerjang keluar kepungan musuh. N.Y.O. Heng Te, kata Yalu Che menghela nafas lega, banyak terima kasih atas pertolonganmu, tapi anak buahku masih ada yang terkepung, tidak mungkin aku menyelamatkan jiwa sendiri, biarlah aku bertempur lagi dan mati bersama dengan mereka. Tiba-tiba pikiran N.Y.O. ko tergerak, katanya, Marilah, kau pun merampas sebuah panji besar habis ini, ia mengeluarkan geretan dan kain panji di tangannya itu ia bakar. Akal bagus seru ya Luce. Segera ia pun dapat merampas sebuah panji dan menyulutnya dengan api panji N.Y.O. ko yang sudah berkobar-kobar itu. Sambil membentak-bentak, panji berapi itu mereka ubat abitkan, kembali mereka menyerbu ke tengah pasukan musuh lagi. Dengan diputarnya kedua panji berapi yang menarikian kemari di udara, asal sedikit kesenggol siapapun pasti akan kepala gosong dan rambut hangus. Walaupun pasukan Mongol gagah berani, tapi menghadapi api, tak bisa tidak mereka harus mundur, sementara itu bawahan Luce tadi sudah tinggal 50-60 orang saja, segera mereka menerjang keluar dari kepungan. Dengan sisa prajuritnya itu, Luce berkumpul di atas tanah bukit sana sekedar melepas lelah. Tiba-tiba KWU mendekati N.Y.O. ko terus menyembah N.Y.O. to aku, selama hidup aku selalu tak baik padamu, tapi kau berbudiluhur, kejelekanku kau balas dengan kebajikan dan kini engkau telah menolong, berkata sampai di sini suaranya menjadi parau dan tenggorokan seakan dua tersumbat. Memang beberapa kali N.Y.O. ko pernah menoi ongnya, tapi selalu merasa sirik dan dengki padanya. Sudah terang orang ada budi padanya, tapi rasa jemunya sukar dilenyapkan sering ia merasa N.Y.O. ko terlalu angkuh dan suka agulkan kepandainya yang tinggi serta sengaja pamer. Dan baru sekarang sesudah N.Y.O. ko menolong jiwa suaminya, KWU benar-benar merasa berterima kasih, baru ia insaf kesalahpahamannya yang duiudua. Maka lekas-lekas N.Y.O. ko membalas hormat orang, sahutnya, adik kau, sejak kecil kita hidup bersama dan suka cekok, padahal hubungan kita bagai kakak dan adik, asal kini kau tidak jemuh lagi padaku, itu pun aku sudah merasa senang. KWU tertegun oleh sebutan itu, sekilas segala kejadian di masa kanak-anak terbayang olehnya. Ya, apakah karena aku jemuh padanya? Ataukah benci padanya? Bu Si Heng Teh begitu baik dan suka minyanjung dua padaku, tapi ia selamanya tak guberis diriku, padahal asal sedikit turuti kemauanku, sedikit pikirkan diriku, rasanya aku mati untuknya juga rela. Sebab apakah aku benci padanya tanpa alasan? Rupanya, diam-diam aku suka padanya, tapi sedikit pun ternyata aku tidak terisi di dalam hatinya, demikianlah ia memikir. Aneh juga, selama tahun 2020-an tahun ini, KWU tidak tahu akan perasaan hatinya sendiri, setiap ingat N.I.O.K.O., selalu ia pandang orang sebagai musuhnya, padahal dalam hati kecilnya, betapa perhatian dan rindunya pada N.I.O.K.O. tidaklah dapat dilukiskan dengan kata-kata. Mungkin itulah yang dikatakan, cinta yang dalam, bencinya juga mendalam, sejak kecil sifat KWU sudah tinggi hati, ia anggap seharusnya N.I.O.K.O. mesti menjunjungnya seperti kedua saudara bu yang begitu penurut. Akan tetapi, sedikitpun N.I.O.K.O. ternyata tidak paham perasaannya, sebaliknya ia sendiri pun juga tidak paham akan perasaan N.I.O.K.O. Lebih-lebih KWU Ecing dan Wu Yang, kedua orang tua ini merasa KWU dan N.I.O.K.O. ini dilahirkan sebagai musuh, asal bertemu pasti cekok, sampai akhirnya lengan N.I.O.K.O. Kebuntung ditebas KWU hampir-hampir urusan meluas sampai batas-batas yang sukar diatasi. Kini terasa benci dan sirik itu sudah hilang barulah KWU sadar, kiranya perasaannya pada N.I.O.K.O. sesungguhnya begitu mesra, begitu mendalam. Waktu ia menyerbu musuh untuk menolong KKC, sebenarnya hatiku lebih khawatir untuk siapakah inilah aku tak bisa menerangkan. Sudah tentu kini aku tak mencintainya lagi, tapi dulu, kenapa aku menjadi begitu benci padanya demikian pikirnya. Begitulah di tengah-tengah pertempuran yang gegap gempita itu, mendadak KWUU menjadi jelas akan perasaan hatinya sendiri. Pada hari ulang tahun yang muai, ia telah memberikan tiga hadiah besar padanya dan kenapa aku harus begitu benci padanya ia membongkar ke Dok Hotu dan mendukung Cekoko menjadi pangcu dari Kepang, kenapa diam-diam aku malah marah. Ah, KWUU, KWUUU. Nyata kau lagi cemburu pada adik perempuannya sendiri. Soalnya sedemikian budinya yang manis kepada yang muai, tapi selamanya tak pernah sedikit pun begitu baik terhadapku. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia mendongkol dan gusar lagi, dengan sengit ia melotot sekejap ke arah N.I.O.K.O. dan KWUUUUU, tapi mendadak ia sadar lagi. Ah, kenapa aku pikirkan hal-hal ini? Bukankah aku sudah menjadi wanita yang bersuami, pula kakak C juga sangat cinta padaku. Begitu iah, akhirnya ia menghela nafas panjang, walaupun hidupnya tidak kekurangan sesuatu apa, tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam seakan dua tertinggal semacam merasa penyesalan yang tak terkatakan. Biasanya apa yang dikehendakinya pasti terpenuhi, tapi sesuatu yang justru sangat diinginkannya malahan tidak diperoleh. Sebab itulah selama hidupnya ini terkadang ia sendiri pun tidak paham, sebab apa sifatnya begitu keras? Sebab apa di waktu orang lain sedang bergirang, ia sendiri justru mendongkol dan marah tanpa sebab. Wajahnya sebentar marah sebentar pucat, ia terus memikirkan perasaannya yang aneh itu. Tapi N.I.O.K.O., S.Y.O.L.I., Yalu Che dan K.W.E. yang S sedang memandang jauh mengikuti pertempuran dasyat yang sedang berlangsung di depan benteng Shuangjang. Terlihat tentara Mongol bagai semut sedang meremit ke atas benteng, K.W.E. Ching dan U.I.O.K.S. dengan prajuritnya sedang menggempur dari belakang musuh itu, namun jumlahnya sedikit. Sukar menggulingkan pasukan besar musuh yang racangga cempur benteng itu. Sedangkan panji kebesaran Raja Mongol tertampak perlahan-lahan mendekati kota, rupanya pasukan penjaga kota sudah patah semangatnya, tak sanggup lagi menggempur turun pasukan musuh yang merembes ke atas benteng itu. Melihat itu, K.W.E. yang berseru khawatir, Toa Koko, bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya ini? Diam di Amen Yeo Kou pikir, hidupku ini bisa berjumpa pula dengan Leong Ji, sesungguhnya Tian berlaku murah padaku, hari ini walaupun harus mati, rasaku tidak menyesal lagi, laki-laki sejati harus bela tanah air dan berkorban di Medan Bakti, inilah tempat berpulang yang paling tepat bagiku. Berpikir itu, seketika semangatnya minyala dua, serunya segera, mari iya, Yalu Heng, kita menerjang musuh lagi. Bagus sekali sahuti Yalu Che tanpa pikir. Mari tah kita ikut menyerbu Siao Leong Li dan K.W.E. yang pun berseru berbareng. Baik, kata N.Y.O. Kou. Aku merintis di depan, kalian kumpulkan sebanyaknya tombak yang panjang dan ikut di belakangku. Segera Yalu Che memberi perintah bawahannya mengumpulkan tombak dua yang berserakan di Medan. Pertempuran itu, mereka masing-masing membawa beberapa buah juga. Dengan tombak di tangan, segera N.Y.O. Kou cemplak kuda menerjang ke depan, Sintiau, si Raja Wali Sakti selalu mendampingi kudanya, sayapnya yang kuat itu seakan-akan perisai N.Y.O. Kou dan menyampuk panah yang berhamburan datang itu, Siau Leong Li, Yalu Che, K.W.E. yang berempat mengintil di belakang dengan kencang. Ternyata jurusan yang diarah N.Y.O. Kou itu adalah di mana kelihatan panji kebesaran Raja Mongol berkibar. Keruan Yalu Che terkejut, ia tahu, sekali Raja Morigol berani memimpin tentara sendiri, tentu penjagaan sudah diatur keras dan rapat sekali, kini jumlah pihaknya yang tiada seratus orang ini bukankah cuma antarkan kematian bila berani menerjangnya. Tapi bila ingat jiwanya yang tadi hampir meliang, tapi tertolong oleh N.Y.O. Kou, maka kemana saja diajak, kelautan api atau masuk air mendidih juga pasti akan diturutnya. Begitulah dalam sekejap saja mereka sudah menerjang mendekati benteng siang yang, ketika pengawal Monko melihat serbuan rombongan N.Y.O. Kou yang hebat itu, segera ada 200 orang dikerahkan untuk menahannya. Tapi sekali N.Y.O. Kou ayunkan tangannya yang tunggal itu, pesat bagai panah sebatang lembing atau tumbak lantas meluncur ke depan dan menembus dada seorang perwira musuh, habis itu ia sambut pula sebatang lembing lain dari Aluce terus ditumpukan lagi dan kembali perwira musuh kedua terjungkal. Keruan pasukan Mongol itu menjadi kacau dan rombongan N.Y.O. Kou dengan cepat menerjang lewat. Terkejut sekali para pengawal Monko, beramai-ramai mereka angkat senjata menghadang maju, tapi tumbak N.Y.O. Kou sekali tusuk, satu orang pasti terguling, siapa yang merintangi pasti mati. Harus diketahui tenaga sakti lengan tunggal N.Y.O. Kou itu terlatih di bawah damparan ombak badai, betapa kuat sambitan lembingnya itu, sekalipun batu cadas juga tembus, jangankan badan manusia. Setiap lembingnya selalu diincarkan pada perwira dua yang memakai topi baja yang mudah dikenal, maka sekejap saja 17 tumbak sudah membunuh 17 perwira Mongol yang perkasa. Dengan serangan kilat ini, meski berpuluh ribu tentara terhimpun di bawah benteng, tapi kemana rombongan N.Y.O. Kou sampai, di situ lantas kacau balau, sekaligus N.Y.O. Kou telah menerjang sampai di depan Raja Mongol. Dengan mati-matian pengawal pribadi Monko maju bertahan. Mayahan beberapa orang di antaranya terus mengaling-aling di depan junjungan mereka sebagai tameng. Ketika N.Y.O. Kou membaliki tangannya hendak menerima tumbak lagi dari aluce ternyata mendapat tempat kosong. Kiranya mereka sudah keterjang pasukan musuh hingga terpisah. Sementara itu N.Y.O. Kou melihat muka Raja Mongol mengunjuk rasa gugup dan khawatir, kuda segera diputar lantas hendak kabur. Tiba-tiba N.Y.O. Kou bersuit panjang, sekali kaki mengenjot pelana kuda, tubuhnya terus mencelat ke atas dan menubruk ke sana. Belasan para jurid pengawal Raja segera putar senjata mereka menusuk ke atas, tapi mendadak N.Y.O. Kou berjumpalitan sekali di udara, tahu-tahu tubuhnya melayang lewat di atas senjata dua musuh. Melihat gelagat jelek, sekali tarik kudanya, segera Raja Mongol itu kabur ke depan dengan cepat. Kuda tunggangan Raja Mongol itu adalah binatang pilihan, larinya begitu cepat bagai terbang, namun N.Y.O. Kou tetap mengubernya dengan kencang ilmu entengkan tubuh yang tinggi. Dan di belakangnya menyusul pula beratus prajurit pengawal Mongol. Melihat keadaan begitu, pasukan kedua pihak, di atas dan di bawah benteng, untuk sementara menjadi lupa bertempur dan mereka sama berteriak-teriak, pasukan Mongol berteriak mengharap kuda junjungan mereka berlari lebih cepat, sebaliknya pasukan Song berteriak membeli semangat pada N.Y.O. Kou agar bisa membekuk raja. Diam di amin N.Y.O. Kou bergirang melihat Raja Mongol kabur terpencil sendirian pikirnya, betapapun cepat kau kabur, akhirnya pasti akan ku tangkap. Tak terduga kuda tunggangan Monkou yang bernama Hui Hun Chuirt atau kuda awan mengapung itu ternyata luar biasa sedikit mengenjot, sekali melompat lantas beberapa meter ke depan. Meski N.Y.O. Kou sudah mengudak sekuatnya, tapi malahan semakin jauh ketinggalan. Tiba-tiba N.Y.O. Kou menyambar sebatang tumbak, lalu ditimpukannya ke punggung Monkou sekuat tenaga. Tampaknya lembing itu meluncur bagai panah dan segera bakal menancap di punggung orang, saking tegangnya sampai kedua pihak sama terengangah menahan nafas, siapa tahu mendadak kuda Hui Hun Chuwi itu memancal ke depan hingga lembing itu jatuh satu kaki jauhnya di belakang punggung Raja Mongol itu. Maka berteriak pula pasukan kedua pihak pasukan Song merasa sayang, gegetun, sebaliknya pasukan Mongwe bersyukur girang. Waktu itu jarak Kwe Ecing, Ui Yokso, Ui Yong Chiu Pek Tong dan Ii Teng semuanya sangat jauh, mereka hanya ikut berkhawatir saja tanpa bisa membantu N.Y.O. Kou. Sebaliknya para jurid dan perwira Mongol juga melulu bisa berteriak-teriak memberi semangat saja, walaupun ada maksud berkorban untuk junjungan mereka, tapi mana dapat menyandak larinya Hui Hun Chuwi yang begitu pesat. Ketika Monkou menoleh ke belakang dan melihat N.Y.O. Kou semakin ketinggalan jauh, ia menjadi legat, segera ia belokan kudanya menuju ke barat, ke pasukannya yang berada di situ. Maka sambil berteriak-teriak pasukan Mongol itu pun maju memapaki. Dan jika sampai keduanya bergabung, lebih tinggi lagi kepandayan N.Y.O. Kou juga tak berdaya pula untuk menangkap raja musuh itu. Melihat usahanya akan gagal, N.Y.O. Kou menjadi gegetun sekali tiba-tiba bergerak pikirannya, ia pikir tombak terlalu berat, sukar mencapai jauh, kenapa tidak pakai batu saja? Karena itu, cepat ia jemput dua potong batu kecil seadanya, ia gunakan tanci sintong atau ilmu sakti. Selentikan jari, dua batu itu satu persatu diselentikan ke depan. Maka terdengarlah suara mendenging tajam dua kali, suatu tanda betapa pesat menyambernya batu itu dan keduanya kena pantat kuda hui huncui hingga karena kesakitan, sembari meringkik, binatang itu berjingkrak terus berdiri menegak. Monkwa adalah seorang raja yang tangkas dan gagah perwira, sejak kecil sudah banyak ikut bertempur dengan kakeknya, yaitu Jengi Skaon, hidupnya boleh dikatakan dibesarkan di atas kuda dan di tengah senjata. Kini meski menghadapi bahaya, tapi sama sekali tidak menjadi gugup, cepat ia tarik gendawa terus memanah ke belakang sambil kedua kakinya mengempit kencang kudanya yang menegak itu. Tapi sedikit menunduk, NIO ko hindarkan panah orang, habis itu secepat terbang ia melompat maju, sedang tangannya sudah dapat meraup sepotong batu lagi, waktu ia sambitkan sekuatnya, dengan tepat mengenai punggung Monko. Betapa hebat tenaga sambitan NIO ko itu, keruanan Monko tak tahan, tulang iganya patah, orangnya terjungkal dari kudanya dan terbanting binasa. Melihat raja mereka terguling dari kuda, seluruh pasukan Momoi menjadi kacau, beramai-ramai merubung maju dari segala jurusan. Segera KW Ecing memberi tanda serangan umum. Begitu pula pasukan Song yang berada di dalam benteng segera ikut. Menyerbu keluar. Ditambah lagi barisan 28 bintang yang dipimpin Wiyok Sulantes menggempur musuh kesana-kesini. Dalam keadaan kacau balau, pasukan Mongol saling injak-menginjak, yang mati tak terhitung banyaknya, sepanjang jalan penuh senjata yang ditinggalkan, akhirnya kabur tanpa teratur ke utara. Selagi KW Ecing memimpin pasukannya mengejar musuh, tiba-tiba terlihat dari arah barat muncul lagi sepasukan musuh yang barisannya sangat rajin teratur, dari panjingnya dapat diketahui itu adalah pasukan yang dipimpin adik raja, yaitu Kubilai. Akan tetapi sekali pasukan Mongol sudah kalah, keadaannya bagai air bah melanda dan seketika tak mungkin bisa ditahan, betapapun Kubilai atur tentara dengan baik, tetap keterjang pasukan kalah yang mundur bagai arus menerjang itu, seketika pasukannya ikut kacau. Melihat gelagat jelek segera Kubilai putar pasukannya, ia sendiri dengan pasukan pribadinya perlahan-lahan mundur ke utara dengan teratur. Sejak terjadi pertempuran antara pasukan Mongol dan kerajaan Song, selamanya pihak Mongol belum pernah mengalami kekalahan begitu besar, lebih-lebih raja mereka gugur di medan pertempuran, hal ini sangat mempengaruhi semangat tentaranya. Pu'ia menurut tradisi bangsa Mongol, takhta kerajaan bukan diteruskan putra mahkota, tapi dicalonkan oleh suatu dewan yang terdiri dari keluarga raja, pengeran dua, pembesar-besar dan panglima yang terkemuka. Kini Monko sudah mati, buru-buru Kubilai ingin bisa naik takhta, maka Iapu cepat pimpin pasukannya pulang ke utara. Kelak 13 tahun kemudian, barulah pasukan Mongol datang menggempur siang yang lagi. Ketika K.W. Ecing pimpin pasukannya kembali ke kota, tampaklah Gebernur Lubunuan beserta staffnya lengkap sudah menunggu di pintu gerbang untuk menyambutnya. Begitu pula rakyat berjubel-jubel di luar benteng sambil membawakan arak dan segala macam daharan sebagai hiburan bagi pasukan yang menang itu. K.W. Ecing menggandeng tangan N.Y. O. Ko, ia terima secawan arak yang disuguhkan oleh seorang penduduk tua, tapi ia angsurkan pada N.Y. O. Ko, katanya. Koji, hari ini kau telah berjasa begini besar, namamu akan harum tersiar kemana-mana, ini sudahlah pasti, seluruh rakyat penduduk kota ini pun tiada yang tak berberterima kasih padamu. Terharu sekalian N.Y. O. Ko oleh pujian K.W. Ecing itu, ada sepatah kata yang sudah tersimpan lebih 20 tahun di dalam hatinya dan belum pernah diucapkan kini tak tertahan lagi, dengan suara lantang segera ia menjawab, K.W. Epepek, jika waktu kecil siyautit, keponakan, tidak mendapat perawatan dan pengajaranmu, mana mungkin terjadi seperti hari ini? Lalu kedua orang bergandengan tangan masuk kota bersama, terdengarlah suara sorak-sorai rakyat yang gegap gempita menyambut mereka. Tiba-tiba N.Y. O. Ko teringat kejadian dulu, lebih 20 tahun yang lalu K.W. Epepek juga menggandeng tanganku mengantar aku ke Conglemsan untuk belajar silat, perhatiannya padaku hingga sekarang sedikit pun tidak pernah berubah. Tapi aku sendiri telah berbuat onar, bikin gara-gara, mendurhakai guru dan menghianati agama, coba bila aku terus tersesat ke jalan. Yang tak benar, tidak nanti hari ini aku bisa bergancungan tangan lagi dengan K.W. Epepek, berpikir demikian tanpa terasa N.Y. O. Ko merasa malu sendiri. Malamnya di dalam kota telah diadakan perjamuan besar untuk merayakan kemenangan yang gilang-gemilang itu. Di tengah suasana yang gembira itu, tiba-tiba K.W. Ecing berduka sebab terkenang pada Ang Citkong. Katanya, dahulu kalau bukan K.H. U. Totiang, K.H. U. Juki, dari Chuan Chin Kau yang berbudi itu dan ketujuh In Su, guru berbudi, jauh-jauh mencariku ke Mongol, pula mendapat didikan dari Ang Lansu, tidak mungkin aku K.W. Ecing bisa berjasa sedikit seperti hari ini. Kini kita bergembira di sini, di antara para In Su, kecuali K.W. Ecing, selebihnya sudah wafat semua, kalau ingat beliau dua itu, sungguh aku menjadi berduka. Mendengar itu, L.T. Teng Tai Su dan yang lain-lain ikut muram, sebaliknya Lubun Hoan sama sekali tak mengerti seluk-beluknya, katanya dalam hati, orang-orang ini benar-benar tidak tahu aturan, dalam perayaan yang gembira Ria ini malah berbicara tentang orang mati segala. Sementara itu K.W. Ecing telah berkata lagi, kalau urusan di sini sudah selesai, besok juga aku ingin berangkat ke Hoasan untuk berziarah ke makam In Su. K.W. Epepek, selain Iyeoko, memangnya aku lagi hendak bilang begitu, marilah kita pergi beramai-ramai. Memang Uiyok Su, Iteng dan Ciu Pek Tong juga sudah kangen pada sobat tua yang telah meninggal lebih 20 tahun itu, segera saja mereka menyatakan setuju. Dan perjamuan itu terus berlangsung dengan meriah hingga jauh malam. Besok paginya, diam-diam K.W. Ecing dan rombongannya lantas berangkat menuju ke Hoasan. Kesehatan Ciu Pek Tong, Liok Bu Siang, Su Si Heng Teh dan Su Sui Hai Un belum sembuh betul, mereka menunggang kuda dan berjalan pelahan. Baiknya tiada urusan penting, maka perjalanan mereka dilakukan seenaknya saja. Tidak seberapa hari tibalah mereka sampai di Hoasan, ketika Ciu Pek Tong CS sudah sembuh semuanya. Maka naiklah mereka ke atas gunung itu, N.Y.O. K.O. menunjukkan tempat di mana jenasa Hang Cip Kong dan Aoyang Hang dikubur dulu. Uiyong sudah membawakan sayur mayur, ayam daging dan lain-lain sesajen, segera ia membuat tungku dan menyalakan api, ia bikin beberapa macam masakan yang paling disukai mendiam Ang Cip Kong sebagai sesajen sumbah yang, lalu para ksatria itu pun menjalankan penghormatan dan mengheningkan cipta. Kuburan Aoyang Hang letaknya di samping kuburan Ang Cip Kong, tapi dendam K.W. Ecing pada Aoyang Hang boleh dikatakan sedalam lautan, bila ingat beberapa gurunya yang berbudi, seperti Jujong, Hang Poki dan lain-lain terbunuh secara keji, meski kejadian sudah lewat berpuluh tahun, tapi rasanya masih sangat benci padanya. Hanya N.Y.O. Ko saja yang mengingat budi kebaikan Aoyang Hang dulu yang mengaku anak angkat padanya, ia berlutut dan menyembah di hadapan makam ayah angkat itu bersama Syao Leong Li. Ciu Pek Tong maju ke depan kuburan Aoyang Hang itu, ia membungkuk memberi hormat. Katanya, Wahai Lotok Bat, makhluk berbisa tua, julukan Aoyang Hang, hidupmu dulu banyak melakukan kejahatan, sesudah mati kau menjadi tetangga Lokia Ong Hwa, pengemis tua, Ang Cit Kong, boleh dikatakan kau yang beruntung. Hari ini semua orang datang berziarah ke makam Lokia Ong Hwa, sebaliknya melulu dua bocah saja yang menyembah padamu, kalau di tanah baka kau tahu, seharusnya kau menyesali keganasan semasa hidupmu dulu. Mendengar doa sembahyang yang lucu aneh itu, semua orang menjadi geli. Kemudian semua orang ambil mangkau dan sumpit, mereka hendak dahar di depan kuburan itu. Tiba-tiba dari balik gunung sana berkumandang terbawa angin suara beradunya senjata serta bentak membentak orang, tampaknya seperti ada orang sedang berkelahi. Dasar Watakciu Peltbong paling getol mengenai sesuatu, cepatan saja ia mendahului berlari ke tempat ramai-ramai itu, kemudian semua orang pun menyusulnya. Lewat dua tanjakan, di suatu tanah datar yang sempit terkumpul 30-40 orang yang beraneka macam bentuknya, tinggi pendek, gemuk kurus, tua muda, laki perempuan, ada padiri, ada perman semua bersenjata. Orang-orang itu sedang bertengkar, melihat kedatangan rombongan Ciu Peltong dan Kwe Ching, disangka kaum pelancongan biasa, maka tak digubrisnya. Terdengar seorang laki-laki tinggi besar telah berkata dengan suara lantang. Diam, diam. Kita jangan hantam kromotak keruan. Sebutan juara ilmu silap tidak mungkin diperoleh dengan jalan ribut-ribut begini. Kini para orang gagah sudah berkumpul semua di sini, kenapa kita tidak saling ukur kepandayan masing-masing dengan ilmu pukulan atau senjata? Barang siapa bisa menangkan seluruh pertandingan, kita bersama lantas menyerah dan mengangkat dia sebagai juara. Betul, timbrung seorang tojin berjengkut panjang bersenjatakan pedang. Menurut cerita di kalangan Bu I.I.M., dahulu pernah terjadi Hoasan Lunkiam, pertandingan pedang di Hoasan, sekarang kita juga boleh coba-coba bertanding, lihat saja siapakah gerangannya yang akan menduduki tempat tertinggi. Segera semua orang bersorak menyatakan akur, malahan ada beberapa orang di antaranya tanpa disuruh terus melompat ke tengah sambil berteriak, Hayolah, siapa berani maju menghadapi aku? Melihat itu, Ciu Pek, Tong, Ui Yoksu Deniteng dan lain-lain saling pandang dengan bingung karena di antara orang-orang itu tiada seorang pun yang mereka kenal. Hoasan Lunkiam atau pertandingan pedang Hoasan yang disebut itu, ketika untuk pertama kalinya diadakan, Kwe Ecing sendiri pun belum iakhir. Tatkala itu terjadi berebut sebuah kitab yang bernama Kewim Chin Keng. Untuk itu Teng Xia, Setok, Lam Te, Pak Ke dan Tiong Sintong, yaitu nama-nama julukan Ui Yoksu. Aoyang Kong, Toan Ti Hin, L.T. Teng Tai Su sekarang, Ang Chit Kong dan Ong Tiong yang telah berkumpul di puncak tertinggi Hoasan untuk mengukur tenaga, akhirnya Tiong Sintong, Ong Tiong yang menjagui tokoh-tokoh lainnya dan dapat menangkan gelar juara. 25 tahun kemudian, Ong Tiong yang telah wafat, ketika Ui Yoksu dan lain-lain untuk kedua kalinya mengadakan Hoasan Lunkiam, sekali ini kecuali keempat tokoh yang lama, yaitu Teng Xia, Setok, Lam Te dan Pak Ke, bertambah lagi Ciu Pek, Tong, Kiu Jani Yiem dan Kwe Ecing bertiga, tapi sesudah saling geberak, semuanya meiasa kepandayan masing-masing belum mencapai tingkatan yang susah diukur, untuk mendapatkan gelar juara sesungguhnya belum bisa. Sungguh tak terduga setelah berpuluh tahun kemudian, kini ternyata ada lagi serombongan tokoh silat kalangan Bu Iiem yang ingin mengadakan Hoasan Lunkiam ketiga kalinya. Hal ini tentu saja bila Ui Yoksu dan lain-lain rada heran, tapi yang lebih aneh ialah berpuluh orang di depannya ini tiada yang mereka kenal. Apakah mungkin karena diri mereka seperti kodok di dalam sumur yang tak tahu di luar langit masih ada langit orang pandai ada yang lebih pandai. Sementara itu terlihat beberapa orang itu sudah mulai saling geberak, tapi baru beberapa jurus tak tertahan lagi Ui Yoksu dan Ciu Pek Tong akan rasa geli mereka. Sampai orang alim seperti Yeteng juga ikut geli, sejenak pula, saking tak tahan, Ui Yoksu, Ciu Pek Tong, Nye Oko dan Ui Yong lantas tertawa terpingkal dua. Ternyata ilmu silat beberapa orang yang saling labrak itu terlalu rendah, hakikatnya cuma sebangsa jual jamu di Kangong saja, entah mengapa mereka pun bisa datang ke Hoasan dan Miniru Dua hendak mengadakan Hoasan Lunkiam segala. Ketika mendengar suara tertawa Ciu Pek Tong dan lain-lain, pertarungan beberapa orang itu lantas berhenti dan melompat mundur hai, manusia tak kenal mati hidup. Cuan-cuan besar sedang bertanding silat di sini, kenapa kalian malah terkekek dua dan peringas-peringas di sini? Hayo, lekas pergi dari sini jika ingin selamat. Tiba-tiba Nye Oko bergelak ketawa, begitu keras dan panjang suaranya hingga menggema angkasa bagai bunyi guntur gemuruh. Mula-mula rombongan orang itu berwajah pucat, menyusul badan gemetar, lalu senjatanya berjatuhan. Nah, lekas enyah batak Nye Oko kemudian. Sesudah terpaku sebentar, mendadak orang itu berteriak ramai, berbareng lari sifat kuping ke bawah gunung, saking ketakutan sampai banyak yang jatuh bangun tak berani menoleh lagi, lapat-lapat terdengar ada di antaranya berseru, lekas lari, lekas lari itulah sintiau tai hiap. Dan sekejap saja mereka sudah kabur bersih. Saking gelinya engkoh dan kweeho terpingkal-pingkal sembari pegangi perut. Manusia yang suka mengelabui orang dan memajukan nama di mana-mana selalu ada, tapi tidaknya nadip puncak hoasan ini pun diketemukan bangsa-bangsa sedemikian ini, ujar Uiok Sugegetun. Dahulu di seluruh jagad terkenal ada Ngo Koot, Panca Mahajana, lima tokoh terkemuka, tiba-tiba Ciu Pek Tong menyela. Kini Setok, Pak Kee dan Tiong Sintong sudah mati, lalu tokoh yang masih hidup di zaman ini ada berapa orang lagi yang dapat didisebut Ngo Koot? Sahut Tu Iyong dengan tertawa, L.T.Teng Tai Su dan ayahku makin hari makin tinggi ilmunya, dahulu saja sudah termasuk dalam hitungan Ngo Koot dan kini lebih-lebih tak perlu disangsikan. Dan kalau mau bicara secara jujur, suamiku sendiri adalah murid Pak Kee, ia pun dapat termasuk satu di antara Ngo Koot itu. Usia Ko Jai meski muda tapi ilmu silatnya susah diukur, di antara angkatan muda siapa yang bisa membandi dinginnya, apalagi ia pun anak angkat Tau Iyong Hong, jadi Teng dan Lem adalah orang lama, sedang-sedang Pak harus diteruskan oleh suamiku dan Ko Ji. Salah, salah sahut Pek Tong tiba-tiba sambil taleng-geleng kepala. Kenapa salah tanya Uyong? Ya, salah, kata Pek Tong. Au Yang Hang berju iuk setok, tapi hati dan tindak tanduk si Nye Oko ini sama sekali tidak tok, racun, artinya kejam, kalau ia pun disebut setok, kan tidak cocok? Benar. Ching Koko juga tidak jadi pengemis pula L.T. Teng Tai Su sekarang pun tidak menjadi Hong Te lagi, ujar Uyong. Maka menurut aku, julukan kalian sekarang kudu diperbaharui Teng Xia, julukan ayah, adalah trademark lama, itu tak perlu diganti, I Teng Tai Su tidak lagi jadi Hong Te, tapi menjadi Hwasyo, ia harus disebut Lem Cheng, paderi diri selatan, mengenai Ko Ji, Nye Oko, biar ku hadiahi dia julukan Ong, bebas, tak terkekang, kalian bilang tepat tidak? Bagus seru Uyong Su pertama-tama menyatakan akur, Haha, sejak kini, satu Teng Xia dan yang lain Song, satu tua dan satu muda, kita semua memang pasangan yang setimpal. Ah, usiaku masih terlalu muda, mana berani berdiri sejajar dengan para ciam pua, ujar Nye Oko merendah diri. Aha, adik cilik, kau salah jika bilang begitu, seru Uyong Su, kau kan sudah pakai julukan Ong, berlaku bebas? Kalau berdasarkan namamu yang tersohor dan ilmu silatmu, masakan tidak lebih tinggi daripada lawan Tong. Uyong Su tahu putrinya, Uyong, sengaja tidak menyebut Ciu Pek Tong, perlunya biar si tuanakal itu tak tahan, lalu muring-muring sendiri, maka ia pun sengaja membumbui sekalian. Nye Oko pun paham maksud hati ayah dan anak itu, ia saling pandang dengan Xiao Leong Li sambil tersenyum, dalam hati ia berpikir julukan Ong ini memang sangat tepat. Di luar dugaan Uyong Su, sama sekali Ciu Pek Tong tidak keribut malahan, ia tanya, jika Lam Cheng dan Song sudah ganti merah semua, lalu pakai bagaimana, harus diganti apa? Kesaterta seluruh jagad di zaman ini, kalau menyebut Kwe Eng semuanya sebut Kwe Tai Hiap padanya, demikian Ciu Ciu Liu ikut buka suara. Selama berpuluh tahun ini ia mempertahankan siang yang dengan susah payah, membela tanah air dan melindungi rakyat, orang gagah perwira seperti dia sejak dulu hingga sekarang susah juga dicari bandingannya, maka menurut aku, kalau kita sebut dia Pak Hiap, pendekar dari utara, rasanya semua orang pun akan setuju. Mendengar itu, segera Teng Tai Su dan Bu Sem Tong dan lain-lain bertepuk tangan memuji nama baik itu. Nah, Teng Xia, Song, Lam Cheng dan Pak Hiap sudah ada orangnya semua, lalu yang tengah, siapa yang harus menduduki untuk menggantikan Tiong Sin Tongong Tiong yang ujar Uyok Su. Sembari berkata ia sengaja melirik sekejap ke arah Ciu Pek Tong, lalu menyambung pula N.I.O. Hu Jin, Nyonya N.I.O., maksudnya Xiao Leong Li, adalah ahli waris satu-satunya dari Kobong Pei, dahulu nama Lim Tiao yang menggetarkan Kang O, meski Ong Tiong yang sendiri juga jari padanya. Dengan ilmu pedang Giyok Li Kiam Hoa ciptaan Kobong Pei yang khas itu, kalau dahulu Lim Li Hiap juga ikut menghadiri Hoa San Lun Kiam, jangankan nama Ngo Kot harus diubah, bisa jadi gelar juara yang diperoleh Hong. Tiong yang itu juga sukar dipertahankan. Kini ilmu sila N.I.O. Ko berasal ajaran seng istri, muridnya saja termasuk Ngo Kot baru, gurunya tentu saja tak perlu disangsikan lagi, sebab itulah N.I.O. Hu Jin tepat sekali menduduki tempat tengah. Namun Xiao Leong Li tidak pernah ketarik oleh segala nama pujian itu, dengan tersenyum ia menjawab, ah, sekali-sekali aku tak berani menerimanya. Jika tidak mau, tentunya harus yang ji, kata U Iyok Supu Ia, meski ilmu silatnya tidak terlalu tinggi, tapi banyak tipu akal, pintar dan cerdik, kalau dia termasuk satu di antara Ngo Kot juga pantas. Bagus, bagus seru Ciu Pek Tong tiba-tiba sembari bertepuk tangan tertawa. Terus terang, kau ilosia, kau ee. Tai hiap apa segala, semuanya tak pernah bikin hatiku kagum dan takluk betul, hanya U Iyong si bocah ini memang cerdik dan licin, asal lawan tong ketumbuk dia lantas mati kutu. Kalau dia dimasukkan satu di antara Ngo Kot, itulah memang paling tepat. Semua orang jadi tercengang mendengar ucapan itu. Sungguh kalau bicara tentang ilmu silat, sekalipun U Iyok Su dan Itteng juga merasa kalah sedikit, sebabnya nama Ciu Pek Tong tidak diungkap mereka sebenarnya melulu ingin bergurau untuk menggodanya saja. Siapa tahu dasar pembawaan Ciu Pek Tong memang jujur pulos, sedikit pun hatinya tiada rasa iri dan dengki meski pembawaannya gemar silat, tapi tak pernah timbul pikiran cari nama untuk menjagoi dunia, maka sama sekali tidak terpikir olehnya apakah ia sendiri harus termasuk di dalam Ngo Kot atau tidak. Maka tertawalah U Iyok Su, katanya, Wahai, Lo Wantong, kau memang benar-benar hebat. Soal nama aku U Iyosia memandangnya dingin. Itteng Tai Su anggap nama hanya hayalan belaka. Hanya kau, hatimu kosong bersih, hakikatnya tidak pernah berpikir tentang nama segala, nyata kau lebih hebat setingkat lagi daripada kami, haha, Teng Xia, Song, Lam Cheng, Pak Hiap Tiong Wantong di antara Ngo Kot, kaulah yang tertinggi. Mendengar sebutan Tang Xia, Song, Lam Cheng, Pak Hiap, Tiong Wantong itu, semua orang lantas bersorak memuji, tapi merasa gelip pula. Setelah kedudukan Ngo Kot ditetapkan, semua orang lantas gembira ria, dengan berpencar mereka pergi pesiar sendiri-sendiri menikmati keindahan pegunungan Hoasan. Mula-mula Kwe yang ikut di belakang Seng Ibu, U Iyong, Ia lihat Ngo Kot bergan dengan tangan dengan Xiao Leong Li dengan mesranya menuju ke arah lain, katanya tiba-tiba pada ibunya, Mak, sekarang boleh aku ikut pergi bersama Ngo Toa Ko dan Leong Cici dengan bebas, bukan? U Iyong mendadak diam tertegun sejenak, tapi lantas tersenyum penuh arti. Tamat. Terima kasih. Terima kasih.